Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel ngulik sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Kali ini bercerita tentang masih sebuah teluh ya teman-teman Yaitu dengan nama teluh bambu Cerita kali ini ditulis oleh Dina Anjali Kali Jadi nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung Cerita ini merupakan kelanjutan dari seri yaitu teluh yang kemarin ya teman-teman Jadi untuk kalian yang belum menonton part yang sebelumnya ataupun cerita yang sebelumnya itu Sesadangkan untuk kalian yang menontonnya terlebih dahulu karena ini merupakan kelanjutan ceritanya Agar kalian paham juga misteri dan juga peristiwa awalnya bagaimana Yuk daripada kita lama-lama daripada kita penasaran bagaimana kisahnya Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera semula Gani Aku gak sangka sama sekali kalau kamu bisa menjadi pengkhianat ya Kamu tahu kalau Siva adalah milikku Tapi kamu malah jadi begitu dekat dengannya Hanya setelah melalui satu hari kerja Membaca pesan dari Gani tentu saja membuat Raja Ingin sekali tertawa sinis Gani menuduhnya berkhianat Hanya karena sekarang dirinya menjadi dekat dengan Siva Entah apa yang ada di dalam pikiran Gani saat ini Yang jelas Raja benar-benar tidak suka saat Gani berusaha menyedutkan seseorang Ataupun saat Gani berusaha ingin memaksakan gendaknya terhadap Siva Pesawat akan segera mengudara Dan Raja hanya punya sedikit waktu sebelum dirinya diminta untuk mengubah mode ponselnya menjadi mode pesawat Raja Aku rasa kamu gak waras kan Siapa yang mengkhianati kamu Aku tidak melakukan perselingkuhan seperti yang kamu lakukan dengan Rere di belakang Siva Saat ini aku dan juga Siva memang dekat Karena kami adalah partner pada satu tempat kerja yang sama Dan kalau memang aku terlihat sedekat itu dengan Siva di matamu Kenyataannya Siva saat ini sudah bukan milik kamu lagi Aku dan juga ibunya Siva sudah menegaskan hal itu Siva sendiri juga sudah menegaskan hal itu Kamu yang memutuskan hubungan dengan Siva dan lebih memilih Rere Jadi jangan pernah kamu menuduhku seakan aku telah merebut Siva darimu Setelah mengirim pesan itu kepada Gani Raja pun segera mengubah mode ponselnya ke mode pesawat Ponsel itu segera ia simpan lalu setelahnya ia duduk tepat di samping Siva Yang sedang menatap keluar jendela Pasang seatbelt adina Siva Sebentar lagi pesawat yang kita tumbangi ini akan mengudara Ucah Raja mengingatkan Siva pun tersenyum seraya menganggukan kepalanya Sinamun roll tengah dimakannya Ia simpan sejenak Lalu segera memakai seatbelt yang seperti Raja katakan Raja masih memperhatikan Siva dalam diamnya Benar apa yang ibunya katakan Entah apa yang akan terjadi pada Siva Jika masih memiliki hubungan dengan Gani saat ini Raja memang tidak ada saat pertemuan Antara keluarga itu berlangsung Tapi melalui cara ibunya menceritakan semuanya Ia sudah tahu bahwa keluarga Jatmiko pasti memerhatikan Sisi yang tidak pernah mereka perhatikan Ataupun perlihatkan selama ini Dari niatan mereka yang ingin memenjarakan Rere Padahal sudah jelas Rere saat itu sedang hamil Membuat Raja semakin yakin Bahwa Siva memang sudah seharusnya terlepas dari Sisi Gani Hei kakak dan Raja Kamu kenapa kok melamun Kamu baik-baik saja kan Tegur Siva Raja tersadar dari lamunannya Setelah merasakan tubuhnya dikunjang-kunjang Beberapa kali oleh Siva Pria itu bahkan tidak sadar Kalau sejak tadi Siva sudah melambai-lambaikan tangan beberapa kali di depan wajahnya Agar Raja segera tersadar Kamu betul-betul melamun Jatmiko ada apa Kamu sedang memikirkan sesuatu yang berat ya Kamu mau cerita sama aku Tawar Siva tampak merasa sangat khawatir pada Raja Emm itu aku cuman Raja tidak mampu meneruskan kelimatnya Dan justru malah kembali terdiam Kalau kamu mau cerita Aku akan dengarkan Tapi kalau kamu merasa belum siap untuk cerita Aku gak akan memaksa kok Cuma aku punya suatu pesan buat kamu Jangan pernah memedam apapun yang terasa berat sendirian Karena menanggung beban yang berat seorang diri Akan membuat mental kita menjadi tidak stabil Kamu paham kan dengan apa yang aku maksud Tanya Siva begitu lembut Raja pun mengagukan kepalanya Serah yang berusaha kembali tersenyum Siva juga tersenyum lagi dan kembali memakan sisa cinnamon roll yang belum habis Aku ngabis pikir sama Gani Kenapa sosok sebaik Siva malah dia sia-siakan Dan dia justru memilih Rere yang hidupnya berantakan seperti itu Kalau hanya perkara sibuk bekerja Aku rasa Siva tidak sibuk-sibuk amat Dan masih bisa membuka muka ponselnya Saat ada waktu luang Aku rasa Gani memang bodoh Dan semakin bodoh ketika Rere berusaha Untuk terus mempengaruhinya Agar berpaling dari Siva Batin Raja benar-benar sulit Merasa tenang Setelah menerima tuduhan dari Gani Siva kembali menatap ke arah Raja Setelah pesawat benar-benar sudah berada di angkasa Pria itu masih diam saja seperti tadi Meskipun sudah tidak lagi melamun Siva ingin mengajaknya mengobrol Tapi langsung merasa sungkan karena takut mengganggu Raja mengeluarkan ponselnya dari dalam saku Dan mendadak memperlihatkan pesan dari Gani Siva menerima ponsel itu dan membacanya sampai tuntas Astagfirullahaladzim Liri Siva yang langsung memicat keningnya Karena mendadak berdenyut-denyut Raja baru saja memperarat sitbelnya Saat mendengar Siva beristighfar Ja, demi Allah Aku gak pernah berniat menempatkan kamu Dalam posisi seperti sekarang Aku bisa dekat dengan kamu itu Karena kita adalah partner kerja kan Aku benar-benar gak pernah berpikir Kalau Gani akan menuduhmu Menyudutkan kamu Dan bahkan berpersangga buruk terhadap kamu Tentang kedekatanmu dengan ku ini Jadi mungkin ada baiknya kalau kita Memblokir nomornya Gani dari ponsel kita masing-masing Potong Raja dengan cepat Siva menatap ke arah Raja Dan tampak hampir tidak bisa menahan air matanya Aku gak akan menjauh dari kamu Kalau itu adalah hal yang akan kamu cetuskan Barusan Aku senang bisa berada di dekatmu Aku senang Karena bisa bekerja sama kamu Aku senang karena punya teman yang jahil seperti kamu Aku senang bisa tertawa lepas Bicara hal-hal yang random Dan bahkan aku senang saat memperhatikan kamu Yang super ekspresif dalam setiap kesempatan Aku gak mau kehilangan semua itu Hanya karena satu orang macam Gani Yang pikirannya gak stabil seperti itu Jadi mari kita sama-sama blokir nomor telepon mereka Kita sama-sama janji Bahwa ini adalah terakhir kalinya kita saling kontak dengan Gani ataupun Rere Ajak Raja Setelah mendengar apa yang baru saja Raja utarakan Mengenai semua hal yang tidak ingin hilang dari hidupnya setelah mengenal dekat Siva Membuat Siva segera memantapkan hatinya untuk benar-benar berhenti berurusan dengan Gani maupun Rere Ia mengeluarkan ponselnya sendiri Lalu kemudian memperlihatkan kepada Raja Bahwa dirinya sudah siap untuk memblokir nomor Gani Satu Dua Tiga Raja memberi apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Nomor milik Gani kini benar-benar terblokir dari ponsel milik Raja maupun Siva Sekarang Siva segera beralih ke nomor ponsel milik Rere Lalu memblokirnya seperti dirinya memblokir nomor ponsel Gani Alhamdulillah Unggap Siva Yang mendadak merasa lega setelah melakukan hal barusan Raja kembali tersenyum Lalu menyimpan kembali ponselnya ke dalam saku Sini Sandarkan kepalamu ke bundaku Kalau perutmu sudah kenyang itu tandanya kamu harus segera tidur Ucara aja sambil menepuk-nepuk bunda kirinya tiga kali Siva pun kemudian tersenyum dan memenuhi apa yang Raja inginkan Ia segera memecamkan kedua matanya setelah membaca doa sebelum tidur di dalam hati Raja juga ikut memecamkan kedua matanya menyusul apa yang Siva lakukan Hani yang baru saja hendak mendekat ke kursi yang ditemati oleh Raja dan juga Siva Karena ingin membicarakan sesuatu dengan Siva Langsung memutuskan untuk mundur pelan-pelan Yaitu saat melihat adegan saling bersandar yang terjadi antara Siva dan Raja Ia memilih untuk kembali ke kursinya sambil menahan senyum dengan wajah memerah Sudah bicara dengan Siva? Tanya Mika Belum? Sivanya sudah bobok di budak Raja? Jawabani apa adanya? Pukul 1 dini hari Akhirnya pesawat itu mendarat di bandara internasional Kuala Namu Kali ini Raja menjadi yang pertama mengeluarkan tas dari dalam tempat penyimpanan Sebelum mereka ini keluar dari pesawat Kamu sengaja meminta Tari untuk menempatkan aku dekat jendela ya? Tanya Siva Raja pun langsung mengulung senyum sambil berpura-pura tidak mendengar Kau tahu kalau aku akan selalu mengambil tas dari tempat penyimpanan lebih dulu daripada kamu Makanya kamu meminta Tari memberiku tempat di dekat jendela Benar kan? Hmm iya iya kamu benar adi dan Siva Aku sengaja meminta Tari untuk memberimu tempat di dekat jendela Biar kamu bisa santai dan tidak perlu repot mengeluarkan tas dari dalam tempat penyimpanan Sekarang giliran kamu yang jawab pertanyaan aku Dari mana kamu bisa tahu kalau aku sengaja meminta Tari untuk menempatkan kamu dekat jendela Aku yakin bukan Tari sendiri yang mengatakan hal itu padamu Apakah kamu tadi itu hanya tebak-tebak manggis? Tanya Raja Sambil membawa Siva untuk masuk barisan penumpang yang akan turun dari pesawat Mereka berdua mengikuti arus penumpang yang ada di depan secara perlahan-lahan Tari, Roshid, Mika, dan juga Hani tampaknya sudah turun terlebih dahulu daripada mereka Aku bisa menebak hal itu karena selama ini Tari sama sekali tidak pernah menempatkan aku di dekat jendela ketika naik pesawat Tari selalu menempatkan aku di kursi pinggir Agar memudahkan aku untuk masuk ke barisan penumpang ketika akan turun dari pesawat Pernah ada insiden yang terjadi ketika aku duduk dekat jendela Akibat banyaknya penumpang yang berdesak-desakan ingin turun duluan Aku akhirnya tertahan di dekat jendela sangat lama sekali Sehingga aku menjadi penumpang terakhir yang turun dari pesawat Roshid kelisah setengah mati saat aku tidak kunjung ditemukan Maka dari itu, ya aku kemudian Akhirnya, aku tidak pernah lagi ditempatkan di dekat jendela oleh Tari Jawab Siva dengan jujur Astagfirullah Pantas saja Dia ini agak sedikit mendebat aku lewat pesan Saat aku meminta agar kamu duduk di dekat jendela Setelah aku menjanjikan padanya bahwa kamu akan ku jaga baik-baik Selama berada di pesawat Dia baru luluh dan juga mengabulkan permintaanku Tapi, waktu itu ya tidak terjadi apa-apa kan sama kamu? Raja ingin tahu Karena merasa penasaran serta khawatir pada saat bersamaan Alhamdulillah Waktu itu aku tidak napa-napa kok Hanya saja Sempat bikin panik yang lainnya Karena aku turun yang paling terakhir Padahal tempat duduk aku tidak berada di barisan kursi belakang Roshid, Tari, Hani, dan juga Mika Tampak terlihat lega karena tidak terjadi lagi insiden Siva Yang harus tertahan serta turun paling akhir dari pesawat Meski Siva duduk di dekat jendela Apa aku bilang Siva pasti aman kok Kalau sama-sama Raja Bisik Mika Kita akan cuma mengantisipasi saja Mika Jangan sampai terulang lagi hal yang pernah terjadi itu Jelas Roshid ikut berbisik Intinya sekarang Siva sudah aman Karena dia sudah ada yang jaga Hani ikut setuju dengan pendapat Mika Siva dan juga Raja Tiba di hadapan mereka Mereka pun langsung menyambut seperti biasa Mika mengambil foto seperti biasanya dan kembali memacangnya pada status WA Sebagai laporan kepada keluarganya agar tidak merasa resah Jonathan Kapolda Sumatera Utara Tampak sudah menunggu mereka di parkiran bandara internasional Kualaunamu Mereka berjabat tangan secara bergantian Berkenalan selama beberapa saat Lalu kemudian setelah itu menaiki minibus yang dibawa oleh sopir pribadi Jonathan Sopirku sekarang akan mengantar kalian langsung ke rumah saudara iparku Kalian akan menginap ataupun bermalam di rumahnya Karena dia punya satu rumah yang kosong dan rumah itu memiliki beberapa kamar Kalian jadi bisa bekerja langsung di dekat korban Ujar Jonathan Apakah sampai saat ini saudara iparku bapak masih kesakitan tanpa henti Tanya Siva Iya masih Sakitnya cukup aneh Rasa sakit itu berbindah-bindah dan sama sekali tidak merda Serta tidak bekerja Saat ini dokter yang memeriksanya sudah bertambah menjadi tujuh orang Tapi tetap saja Mereka tidak menemukan apa penyakit yang diterita oleh saudara iparku itu Jawab Jonathan Tanpa jeda sama sekali Lalu apakah saudara iparku bapak ini saat ini bisa melaksanakan sholat di tengah-tengah rasa sakit yang dialaminya Rashid ingin tahu Itu dia masalah lainnya Dia tidak bisa melaksanakan sholat dan terus saja berteriak-teriak kesakitan Dia bilang kedua kakinya sama sekali tidak bisa dipakai untuk berdiri sejak mengalami sakit itu Akhirnya mereka menemukan masalah besar lain yang diakibatkan oleh sakit yang diterita oleh korban Satu minggu yang lalu Tepatnya sebelum sakit Apakah ada hal-hal yang tampak aneh bagi saudara ipar bapak Raja ikut bertanya Kalau menurut saudara iparku Tidak ada hal yang aneh satu minggu yang lalu Hanya kalau adikku bilang Satu minggu lalu mendadak ada keranda jenazah tersimpan tepat di depan pagar rumah mereka Saat adikku bilang sama suaminya dan akan dicek Keranda jenazah itu mendadak menghilang Jelas jonatan Sudah tanya ke pengurus masjid setempat Apakah itu keranda jenazah dari masjid atau bukan Tanya mika Sudah Tapi adikku bilang Keranda jenazah yang ada di masjid Bukanlah keranda jenazah yang dia lihat di depan pagar rumahnya Keranda jenazah di masjid terbuat dari stainless Sementara yang dilihat oleh adikku adalah Keranda jenazah yang terbuat dari bambu Tebak Siva Semua mata kini menatap ke arah Siva Yang duduk di kursi paling belakang bersama raja Raja tidak ikut menolak ke arah Siva Dan bahkan tidak tampak membutuhkan penjelasan dari wanita itu Dari mana kamu tahu Aku belum mengatakan hal itu sejak tadi Jonatan tampak kebingungan Percayalah pak Joe Partnerku ini jelas sudah tahu apa yang akan dia hadapi Hanya setelah mendengar keterangan dari bapak Ujar aja Tapi tetap saja Aku akan kembali mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain Terhadap saudara ipar bapak dan juga adik bapak Tanpa Siva Tampak benar-benar tenang Baiklah Sebaiknya kalian bertemu saja Langsung besok hari Oh iya Nama adikku adalah Riyanti Dan nama saudara iparku itu adalah Tanjung Aku memberitahu hal itu Ya karena mungkin saja besok kalian tidak sempat berkenalan Jelas Jonatan Setelah semua orang tidak lagi menatap ke arah Siva Raja pun menoleh untuk mengamati wanita itu dengan lebih teliti Jangan lama-lama kamu menatapku ke ganda Raja Nanti kamu akan jadi susah tidur Aku gak bisa tanggung jawab kalau kamu jadi susah tidur loh Bisik Siva sambil menantah Kamu salah Balas Raja ikut berbisik Justru kalau aku gak menatapmu lama-lama Barulah aku jadi susah tidur Hmm Ucapan yang sama Yang sering aku dengar dari ayahku Lalu ujung-ujungnya Setelah bicara begitu Ayah akan bilang Kamu kan obat nyamuknya ayah Jadi Mana bisa ayah tidur tanpa berlama-lama melihatmu lebih dulu Unggap Siva Raja pun kemudian langsung tertawa Tanpa suara setelah mendengar apa yang Siva katakan Siva sendiri Terlihat seperti sedang merencanakan pembalasan untuk Raja Seperti setelah pria itu berani mentertawakannya Meski tanpa suara Setelah melewati satu jam berjalanan dari Bandara Internasional Kuala Namu Mereka akhirnya tiba di rumah saudara Ipar Jonathan Satpam yang menjaga gerbang rumah itu Membukakan pagar setelah mendengar suara klakson sebanyak dua kali Setelah minibus milik Jonathan terparkir sempurna di alaman rumah mega itu Rosit pun memberi kode para anggota timnya itu Untuk segera turun Siva dan juga Raja langsung mengawasi situasi di sekeliling rumah itu dari posisi mereka berdiri Jonathan sempat memperhatikan ketika Siva dan juga Raja sama-sama menatap ke arah atap rumah begitu lama Itu dua orang apota tim kalian sedang apa? Kenapa mereka terus mengawasi atap-atap rumah? Tanya Jonathan kepada Tari yang pada saat itu sedang menimang-nimang patagor atau kucing kesayangannya Mereka sedang mengemati situasi disini Pak Joe Mereka berdua ini adalah orang-orang yang bisa melihat makhluk tidak kesat mata di dalam tim kami Jawab Tari Jonathan pun mengaguk-ganggukan kepalanya Bertanda dirinya sudah paham dengan apa yang sedang dilakukan oleh Siva dan juga Raja Siva kini menatap ke arah Raja setelah selesai mengawasi sekeliling atas rumah yang mereka datangi Ada yang aneh Jack? Ujar Siva Apa yang aneh Siva? Hanya karena beberapa makhluk bukan terlihat ada di bagian atas rumah Kamu berpikir ada yang aneh? Tanya Raja sambil mengernyitkan keningnya Iya justru karena beberapa makhluk yang kita lihat tidak berada di bagian atas rumah Yang membuat segalanya menjadi aneh bagiku Ada arti tersendiri ketika kita melihat lokasi keberadaan makhluk-makhluk itu Jack Jelas Siva Siva pun segera berjalan mendahului Raja untuk mengambil koparnya Raja pun mengikuti langkah Siva untuk ikut mengambil ransel miliknya Mereka kemudian diarahkan oleh Jonathan menuju salah satu rumah yang berada di dekat rumah utama Di dalam rumah itu terdapat beberapa kamar pada lokasi yang berbeda-beda Tiga kamar di lantai bawah Tiga kamar di lantai atas Jonathan keluar dari rumah itu setelah mengantar mereka Urusan pembagian kamar jelas bukan urusannya Aku Roshid dan juga Patagor akan menempati salah satu kamar di bawah ya Ujar Tari Aku akan menempati salah satu kamar di atas Saud Hani Iya aku juga akan mengisi kamar di atas Mungkin yang tepat di sebelah kamar Hani Tambah Siva Kalau begitu Raja dan juga Mika Harus menempati dua kamar kosong di bagian bawah Satu kamar yang tersisa di lantai atas Tidak masalah jika harus kosong Tapi tidak dengan kamar di lantai bawah Kita sebaiknya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Saran Roshid Iya itu benar Kami setuju kok dengan saran muras Saud Siva dengan cepat Raja tambah keharanan dengan apa yang baru saja ia dengar Ia sudah berdencana ingin menempati kamar di sebelah kamar Siva sejak tadi Namun Niat itu harus batal setelah ia mendengar hal yang tidak lazim Maksudnya gimana Kita sebaiknya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Apa yang kalian maksud? Tanya Raja Mika pun segera merangkul Raja dengan cepat Setelah mendengar pertanyaan yang pria itu ajukan Insya Allah nanti aku ceritakan sama kamu Jak Janji Mika Sekarang sebaiknya kita segera tempati kamar-kamar yang sudah ditentukan Lalu beristirahat sebelum kembali pekerja besok hari Mereka pun akhirnya berpisah menuju kamar masing-masing Raja masih sempat menatap ke arah Siva yang kini tengah mengangkat kopernya menuju lantai atas bersama-sama dengan Honey Ia benar-benar harus mengurungkan niatnya menempati kamar di samping kamar Siva setelah mendengar soal hal-hal yang tidak diinginkan yang harus dihindari Ia memasuki kamar yang dipilihnya Lalu segera menyimpan ransel tepat di samping tempat tidur Berbaring sejenak adalah tujuan pertamanya Malam itu Ia kemudian mengeluarkan ponsel dan mulai mengetik pesan dengan cepat Kakanda Raja Mau menjelaskan padaku soal apa maksud kata-kata rosi tadi? Siva yang mendengar ponselnya berbunyi segera menyudahi kegiatan bersih-bersih yang ia lakukan Wajah basahnya segera ia seka dengan handuk kecil yang tersampir di bundaknya Siva sudah merasa jauh lebih segar setelah berganti pakaian Mencuci muka dan menyikat giginya malam itu Ia segera membuka pesan yang masuk dari Raja Serah yang berbaring di tempat tidur Pesan dari Arinda Siva Mika sudah menjanjikan akan cerita kepadamu kakanda Raja Mika harus bisa menepati janjinya Agar besok tidak perlu ada yang mengomel kepadaku sepanjang hari Karena telah membuatnya tidak bisa memenuhi janji yang sudah dia buat padamu Mika itu selalu ingat dengan janjinya Dan akan merasa tidak senang kalau tidak bisa memenuhinya Siva kemudian membetulkan letak bantal pada kepalanya Ketika sedang menunggu balasan dari Raja Balasan itu masuk tidak lama kemudian Membuat Siva segera membacanya tanpa berlama-lama Padahal aku ingin dengar penjelasan dari kamu Tapi ya sudahlah Aku akan tunggu Mika cerita saja Daripada aku harus melihatnya mengomel padamu sepanjang hari Sekarang kamu lagi apa? Sudah siap untuk tidur apa belum? Pesan dari kakanda Raja Kemudian Arinda Siva pun membalas Aku sudah gak dibacu, cuci muka, dan singkat gigi Sekarang sudah di tempat tidur dan sedang berbalas pesan dengan kakanda Raja Yang tampaknya sedang kecewa karena tidak bisa bersebelahan kamar denganku Aku benarkan kalau kamu sedang merasa kecewa Karena tidak bisa bersebelahan kamar denganku Karena hal itu jelas melawan janjimu Yang selalu ingin berada di sisiku kapanpun dan dimanapun Di kamar bawah Raja pun tertawa sambil menyekah wajah basahnya itu Yang baru selesai ia bersihkan Entah kenapa ia selalu merasa terhibur Setiap kali Siva mendebak dengan tepat sesuatu yang terkait dengan dirinya Kamu itu cenayang atau apa sih? Kok selalu bisa mendebak dengan tepat? Ketika aku melakukan sesuatu atau ketika aku membicarakan sesuatu Tanya kakanda Raja Aku ini kan psikolog Raja Jelas aku bisa langsung mendebak tentang apa Yang sedang terjadi hanya dari melihat gesturmu Jika kita saling berhadapan Atau dari cara bicaramu atau caramu membicarakan sesuatu padaku Baik itu berbicara secara langsung Ataupun melalui tulisan seperti sekarang Oh iya aku sudah ngantuk berat Boleh aku tidur duluan? Oh kamu pasti golok Kok gak kerja di rumah sakit atau buka praktek mandiri? Ya sudah iya boleh Sekeralah tidur sebelum ayam jantan berkokok Kemudian Siva membalas Ayam jantan sudah berkokok sejak kita tiba di bandara Kuala Namu Pada pukul 1 dini hari tadi itu kakanda Raja Jangan buat aku jadi ingin menceramai kamu deh Raja pun kemudian tertawa terbahak-bahak saat membaca nada sebal di dalam kelimat yang sifat tulis Ia sengaja tidak membalas lagi pesan dari wanita itu Agar wanita itu bisa segera beristirahat Raja mendekat ke arah jendela untuk menutup gorden yang masih terbuka sebagian Pada saat itulah Ia bisa melihat satu sosok yang berada di luar Dan tengah menatap tepat ke arahnya Gani membaca pesan balasan dari Raja dengan perasaan penuh dengan amarah Ia segera mengetik balasan untuk dikirimkan pada pria itu Namun sayang pesannya tidak bisa terkirim lagi Ternyata Gani ini baru menyadari kalau Raja sudah memblokir nomornya Sehingga ia tidak akan bisa menghubungi Raja seperti dulu lagi Amarah di dalam dedahnya ia semakin meluap Karena hal itu Nalurinya mendadak memerintahkan untuk memeriksa nomor milik Siva Dan saat ia memeriksanya Ia mendapati hal yang sama seperti yang terjadi pada nomor milik Raja Kurang ajar Sialan kamu Raja Berani-beraninya kamu mengkhianati aku Teriak Gani benar-benar lantang Arlita dan juga Tommy mendengar hal itu dari lantai bawah Asisten rumah tangga yang sedang mencuci piring bekas makan malam pun Bisa mendengar teriakan itu saking kerasnya Tommy bisa melihat kegelisahan yang nyata melalui tatapan mata istrinya Kondisi mental Gani menjadi terganggu sekarang Akibat emosinya yang terus saja naik turun tidak menentu Setelah Siva benar-benar tidak memberinya kesempatan kedua Hal itu jelas menjadi pemicu yang memperparah kondisi mentalnya tersebut Bagaimana ini pak Kita benar-benar sudah tidak bisa mendapatkan kesempatan lagi dari pak Faris dan juga bumilah Tapi hal itu jelas membuat Gani menjadi sangat kacau Kamu tahu sendiri kalau Gani benar-benar jatuh cinta pada Siva Sejak awal bertemu dengannya satu tahun lalu Gani pasti akan terus meledak-ledak seperti itu Jika kita biarkan Ujar Arlita Tapi kita mau bagaimana lagi ma Kita mau berbuat apa lagi Semua terjadi karena kesalahan Gani sendiri Yang memilih berselingkuh dengan Rere itu Sikap kasarnya dia itu kepada Siva di belakang kita Keputusannya untuk memutuskan Siva Ya serta tertutupnya kesempatan dari Siva Maupun kedua orang tuanya Semua itu adalah salah Gani sendiri Kita mau berbuat apa lagi Pak Faris Bahkan sudah bilang sendiri tadi Bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Gani Atas sikap buruknya terhadap Siva Gani menampar Siva di depan umum Hanya karena Siva terlambat datang beberapa menit Ayah mana yang mau putrinya ini Menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang lain Semuanya sudah berakhir Semuanya sudah tidak bisa lagi kita perbaiki mah Jelas Tommy Agar istrinya bisa berhenti berusaha Untuk memaksa Siva kembali pada Gani Gani pun dari lantai atas Dan langsung berdiri di hadapan kedua orang tuanya Pocanya memerah karena tampak sedang menahan-nahan luapan emosinya Siva Dia Dia memblokir nomor teleponku Raja juga begitu Mereka pasti sudah benar-benar menjadi dekat sekarang Sehingga Raja bisa mempengaruhi Siva Untuk ikut memblokir nomorku Aku tidak bisa lagi menghubungi Siva gara-gara Raja Jelas Gani sambil berteriak-teriak Cukup Gani Cukup Teriak Tommy Membalas dengan teriakan yang jauh lebih keras Gani maupun Arlita tampak kaget saat mendengar teriakan Tommy saat itu Wajah Tommy juga memerah akibat amarah yang kini akhirnya meluap Duduk kamu Berita Tommy kepada Gani Gani pun langsung menurut Ia duduk di sofa dan menudukkan kepalanya Tommy berkecak pinggang seraya mundur-mandir Di ruang tengah rumah itu Untuk mencoba menurunkan emosinya Semuanya adalah kesalahan kamu sendiri Kamu yang berselingkuh dengan Rere Kamu yang berhianat Dan juga akhirnya memutuskan Siva demi Rere Berhenti menyeret-nyeret nama Raja di dalam masalahmu Raja tidak tahu apa-apa Dia hanya rakan kerja Siva Kalau akhirnya mereka mulai dekat Itu adalah hal yang lumrah Mana ada rakan kerja yang saling membenci Akan jadi apa pekerjaan mereka Jika saling membenci dan juga menjauh Pakai otak kamu Kalau kamu sudah tahu dirimu itu tolol Jangan lipatkan orang lain dalam ketololanmu Tommy benar-benar mengungkapkan semua kekesalannya Tanpa peduli lagi dengan perasaan siapapun di dalam rumah itu Ia meraih tongkat golf miliknya Lalu mulai memukulkan Arlita seperti dulu lagi Hal itu membuat Gani semakin kaget dan ketakutan Wah ampun pak, ampun Cerit Arlita yang benar-benar menerima pukulan mempapi buta dari Tommy Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah perkara baru di dalam rumah keluarga Jatmiko Hanya saja setahun belakangan tepatnya setelah Gani memiliki hubungan dengan Siva Tindak kekerasan itu tiba-tiba berhenti total dan tidak pernah terulang lagi Tommy berhasil menahan semua amarahnya Karena Gani tidak pernah lagi berulang setelah menjadi kekasih Siva Arlita pun tidak pernah lagi terkena pukulan dari Tommy Karena dianggap berhasil menjaga Gani dengan baik Namun pada akhirnya Gani kembali berulang dan semuanya menjadi berantakan Tommy akhirnya mulai kembali merasa muak Serta tidak bisa menahan amarah di dalam dirinya Pak, berhenti pak Papa, Gani mohon pak Berhenti pukul mama Mohon Gani Sebelas, belas Ampun pak, sakit pak Cerit Arlita Tommy tidak peduli dan terus saja memukul istrinya Sampai benar-benar babak belur Setelah tongkat geluf miliknya patah Barulah Tommy benar-benar berhenti melakukan tindakan gilanya Prang Tommy melempar sisa tongkat geluf yang dipegannya Hingga membuat satu lemari berisi hiasan rumah itu pecah Gani segera meraih tubuh Arlita dan memeluknya dengan arat Sampai aku dengar ada satu saja yang membicarakan siva atau raja di rumah ini Maka aku tidak akan segan-segan untuk membunuh orang itu Kalau sudah salah, ya salah saja Tidak usah banyak gaya dan tidak usah banyak tingkah Tegas Tommy Gani tidak menyahut dan tidak juga berani menatap ke arah Tommy Arlita sudah begitu lemas setelah menerima pukulan yang membabi buta dari Tommy Sekarang bawa mama kamu ke atas dan obati dia seperti biasanya Jangan pernah kamu muncul di bawah sini Kalau papa ada di rumah Perintah Tommy tanpa ada niat untuk mengulangi lagi Gani pun segera menggendong mamanya dan membawanya ke lantai atas Tommy kembali duduk di sofa dengan santai Lalu kembali duduk sambil memasang wajah tenang seperti biasa Pilastri, cepat bersihkan semuanya Perintah Tommy dengan nada seperti biasanya Baik tuan, saat Pilastri dengan cepat Tommy kini membuka ponselnya dan membaca semua pesan yang masuk dari kantor Di lantai atas, Gani kini tengah membersihkan semua darah Dan juga luka yang didapat oleh Arlita setelah Tommy mengamuk Arlita sendiri hanya bisa menangis tanpa suara Dirinya kini kembali merasakan penderitaan itu Setelah setahun lamanya semua kejadian Tommy terhentikan oleh hadirnya Siva Maafkan Gani mah Lirik Gani sambil menahan air matanya Ini semua salah Gani Gani memang bodoh Sehingga membuat Siva akhirnya tidak lagi ingin memberikan kesempatan kedua Arlita meraih tangan Gani dan membuatnya mendekat Sarak mereka menipis dan Gani bisa merasakan embusan nafas mamanya tepat di telinganya Balas dendam pada Rere Dia adalah penyebab semua kehancuran yang kembali terjadi di dalam keluarga kita Pada Rere lah Sebaiknya kamu membalas dendam Desis Arlita agar Gani paham dengan keinginannya Raja sudah berada di luar kamar paling awal pagi itu Saat semua orang akhirnya berkumpul Tari pun kemudian langsung mempertanyakan keberadaan Raja saat itu Kamu sudah bangun Jack Jam berapa kamu bangun? Tanya Tari Enggak tidur Tar Jawab Raja Siva pun langsung membatalkan niatnya untuk memakan roti yang ia beli di Starbucks semalam itu Dan belum sempat dimakan dan lebih memilih menatap ke arah Raja Loh kenapa kamu gak tidur Jack? Tanya Rosit yang juga tampak kaget dengan fakta itu Semalam aku sudah niat mau tidur Tapi waktu aku mau tutup Gordon di kamarku Aku melihat sosok kuntilanak di luar sana Kuntilanak itu menatap ke arahku Lalu tiba-tiba dia mendekat dan masuk ke dalam rumah ini Melalui dinding di bagian depan Aku mengejarnya sampai keluar kamar Tapi saat kuntilanak itu tiba di dalam rumah ini Mendadak sosoknya hilang tepat sebelum sampai ke tangga Jadi untuk menjaga dia muncul lagi Aku putuskan untuk berdiam disini dan tidak tidur Aku takut ada apa-apa pada salah satu dari kalian Jelas Raja Kok kamu gak bangunin aku Jack? Tanya Siva Semalam aku masih ngobrol sama kamu lewat chat Aku masih belum benar-benar tidur Sekitar 15 menit setelah kita selesai ngobrol Harusnya kamu bangunin aku Biar aku tahu ada apa di luar Kamu juga seharusnya gak memutuskan begitu saja Untuk mengejar kuntilanak itu sendirian Setelah dia masuk ke rumah ini tentunya Kalau ada apa-apa sama kamu gimana? Mana mungkin aku mau bangunin kamu lagi? Kamu capek Siva Energimu sudah banyak terbuang hanya perkara menghadapi Gani dan juga Rere Sebelum kita akhirnya digambari oleh Tari Mana tega aku bangunin kamu lagi? Setelah kamu bilang kalau kamu mulai mengantuk Balas Raja Kita ini kan partner Jack Dan kamu yang selalu menegaskan itu sama aku Sejak awal kita kerjasama Terus apa artinya hal yang kamu tegaskan? Kalau di saat yang paling penting Kamu justru gak berusaha memberitahu aku Gak ada urusannya Kerjaan kita dengan tenagaku yang sudah terkuras gara-gara menghadapi Gani dan juga Rere Itu urusan lain Kita harus tetap profesional dalam pekerjaan kita Dan gak perlu membahas soal apa yang terjadi sama aku di luar lingkaran pekerjaan ini Tegas Siva Hei, sudah-sudah cukup Kenapa kalian berdua jadi bertengkar sih? Fokus Tolong Lerai Hani Hari ini kita harus menghadapi sesuatu Yang belum diketahui akar masalah yang sebenarnya Kalau kalian terpecah belah hanya karena saling aduk argumen seperti ini Maka kita belum tentu akan bisa menyelesaikan perkaranya secepat seperti biasanya Tolonglah Jangan ada pertengkaran Siva dan juga Raja pun kemudian saling diam setelah mendengarkan Hani Mereka segera keluar dari rumah itu bersama-sama setelah ketegangan merada Siva batal memakan rotinya dan memilih segera mencurahkan perhatian pada kasus aneh yang tengah mereka hadapi Raja berusaha mendekat padanya untuk menuruskan masalah Hei, aku minta maaf Ya karena tidak bilang padamu soal kontilanak yang aku lihat semalam Kamu benar Kita partner dan seharusnya aku enggak memikirkan hal yang terjadi di luar pekerjaan ini Saat kita sedang bekerja Aku Aku menyesali Yang sudah aku putuskan sebelah pihak Siva jelas bisa melihat raut wajah penuh penyesalan yang tercedak jelas di wajah raja Ia segera meraih tangan pria itu dan kemudian menggenggamnya seperti bagaimana pria itu menggenggam tangannya di penerbangan yang lalu Sudahlah lebahkan Maafkan aku juga karena tadi aku ya ikut terbawa emosi Akibat merasa sangat khawatir akan keselamatan kamu Aku janji Insyaallah aku enggak akan pernah marah seperti tadi terhadap kamu Ya mari kita saling introspeksi dirilah Agar ke depannya kita tidak perlu saling salah sangka Ataupun ya beradu argumen seperti itu lagi ya Balas siva Raja pun kemudian mengangguk pelan seraya Mulai tersenyum lagi perlahan-lahan Yaudah ayo sebaiknya kita susul yang lainnya sebelum mereka duluan bertemu dengan korban Ajak raja Iya ayo Mereka berdua pun segera menyusul yang lainnya Mereka menaiki anak tangga yang terdapat di depan rumah utama untuk bisa sampai pada pintu depan Tari tampak sedang berdebat dengan seorang wanita Jonathan dan Trianti istri korban ada di antara mereka berdua Tidak bisa begitu bu Ini masalahnya belum benar-benar jelas Kita masih belum tahu sebenarnya Pak Tanjung itu sakit apa Kalau tiba-tiba media mendadak memberitakan soal sakitnya Pak Tanjung Lalu ada statement bahwa Pak Tanjung diteluh oleh lawan politiknya Seperti yang ibu inginkan itu Menurut ibu itu tidak akan memperparah sakitnya Pak Tanjung Jika seandainya benar bahwa lawan politiknya yang memberi teluh Kalau Pak Tanjung akhirnya meninggal bagaimana? Ibu mau bertanggung jawab atas meninggalnya Pak Tanjung Yang diakibatkan oleh ambisi ibu yang begitu ingin menampilkan pencitraan di depan media Tadi bertanya dengan tegas Aku ini sekretarisnya Pak Tanjung Jadi terserah aku mau melakukan apa demi kepentingan politiknya Pak Tanjung Pentak wanita itu kepada Tari Wanita itu bernama Rosie Yang namanya bisa dibaca dengan jelas melalui tag name yang ada pada bajunya Siva kemudian mengamatinya selama beberapa saat setelah mendengarkan perdebatan itu Hanya sekretaris kan? Tanya Siva santai, singkat, dan menohok Rosie menatap tajam ke arah Siva Dan mendengar pertanyaan barusan Apa maksudmu ha? Begitulah bentaknya lagi Dan kali ini Siva adalah sasarannya Aku tanya kamu hanya sekretarisnya Pak Tanjung kan? Kamu bukan istrinya kan? Kamu bukan nyonya di rumah ini kan? Kamu hanya orang yang berada disini Karena digaji oleh Pak Tanjung dan istrinya kan? Iya kan? Siva balas menyututkan Rosie dengan nada yang sangat halus Jangankan Rosie Bahkan Rianti dan juga Jonathan pun Mendedak diam ketika mendengar rentetan pertanyaan yang Siva ajukan Kalau jawabannya iya Ya maka sebaiknya Kamu sekarang mundur Istri Pak Tanjung tidak akan memberikan kamu akses Untuk masuk ke dalam rumah ini Mulai dari sekarang atas permintaan kami Karena saat ini kamu telah berada di bawah radar pengawasan kami Sebagai salah satu orang yang berpotensi Mengirimkan teluk untuk Pak Tanjung Lanjut Siva Seraya menatap ke arah Rosie Dan mendekat untuk menipiskan jarak Rosie diam saja di tempatnya Namun tetap menatap tajam ke arah Siva Kalau mau bagus apa isinya? Pelet untuk menaklukkan Pak Tanjung ya? Tanya Siva seraya merenggut dengan kasar Kalung kain hitam dari leher Rosie Rosie tersentak saat kalung yang dipakainya sudah tidak lagi tergantung di lehernya Dan kemudian ada di dalam genggaman Siva Hei apa-apaan kamu? Rosie merasa marah dan takut pada saat bersamaan Siva meniupkan bacaan doanya Lalu kemudian membakar kalung itu Di lantai teras rumah itu Rosie terlihat kementaran saat menatap hal yang dilakukan oleh Siva Bagaimana aja? Sudah pergi kan? Jin berayu peliharaan perbon itu? Tanya Siva Iya jinnya sudah pergi Dia lari terbirit-birit setelah kamu meniupkan doa pada kalung berisi pelet itu Jawab raja seraya tersenyum mengejak ke arah Rosie Astagfirullah tim Liri Rianti Rianti mendadak lemas dan hampir pingsan di dalam rekaman Jonathan Tembaknya dia tidak menyangka kalau Rosie akan berusaha mencerat suaminya dengan pelet Astagfirullah dek Sabar dek sabar Pucuk Jonathan seraya menahan tubuh adiknya agar tidak terjatuh ke lantai Wanita itu mulai menangis sambil memegangi dadanya dan menatap ke arah Rosie Rosie jelas memucat di tempatnya saat itu Setelah semua niatan busuknya terhadap keluarga Tanjung akhirnya terbongkar Teganya kamu Ros Aku dan juga Bang Tanjung sudah menganggapmu seperti keluarga kami sendiri selama ini Teganya kamu mau memakai pelet untuk mencerat Bang Tanjung dan merusak rumah taga kami Ungkap Rianti Tarik dan juga Hani pun langsung mencoba membuat Rianti kembali berdiri Jonathan pun menatap ke arah Rosie dengan penuh rasa marah Apa saja yang sudah kamu lakukan pada Bang Tanjung jika sedang berada di luar Ros Apa saja yang sudah kamu lakukan untuk membuatnya terjerat menggunakan pelet itu Jawab Teriak Rianti Dia belum melakukan apapun bu Tenang saja Ujar Siva mencoba menenangkan Rianti Rianti kini kembali menatap ke arah Siva Sementara Siva sendiri masih menatap ke arah Rosie dengan ekspresi yang datar Belum kenap 10 hari dia memiliki kalung berisi pelet itu Jadi dia belum sempat melakukan apa-apa dengan Pak Tanjung Terutama karena Pak Tanjung langsung mengalami sakit selama satu minggu terakhir Tapi karena pelet itulah mungkin sikap Pak Tanjung akhir-akhir ini Mulai sedikit berubah terhadap ibu Pak Tanjung jadi sering marah-marah hanya karena kesalahan kecil yang ibu perbuat Pak Tanjung jadi merasa malas melihat ibu di sisinya Semua itu adalah awal cara kerja pelet yang dia pakai Tapi ibu tenang saja Sekarang Pak Tanjung tidak akan terpengaruh lagi dengan pelet itu Karena sudah aku musnahkan peletnya Jelas Siva Rianti pun kemudian mulai tampak lega sekarang Meski tangisannya belum benar-benar bisa dihentikan Sekarang juga pergi kamu dari rumahku Dan jangan pernah kamu kembali lagi kesini Pergi Kamu dipecat Usir Rianti Kamu tidak bisa memecatku begitu saja tanpa persetujuan Pak Tanjung Aku akan tetap berada disini dan kamu tidak bisa mengusirku Balas Rosie tidak kalah sengit dari teriakan Rianti Mik, sejak tadi semuanya sudah kamu rekam Tanya Siva dengan tenang Wacar Rosie yang tadinya mulai normal Karena berpikir masih punya kesempatan untuk tetap berada di sisi Pak Tanjung Meredak kembali memucat saat mendengar kata rekam yang Siva sebutkan Sudah Sif, dokumentasi adalah hal yang penting di dalam tim kita Jawab Mika Ya sudah bagus kalau begitu Saud Siva seraya tetap mengatap ke arah Rosie Pak Jo Berapa lama wartawan akan tiba disini jika Bapak memanggil mereka Aku ingin membantu citra Pak Tanjung semakin menjadi baik Terutama setelah menyeparluaskan perbuatan sekretarisnya sendiri Yang berusaha memberi pelet pada Pak Tanjung Netizen di luar sana pasti sudah sangat siap mengucat habis-habisan Terhadap seorang perempuan yang hobi merebut suami orang lain Dan ibu-ibu pejabat di luar sana akan langsung memasang foto perempuan itu Untuk dijadikan peringatan agar suami mereka tidak memperkerjakan perempuan itu Sehingga dia tidak akan bisa bekerja dimanapun Dan kalau aku menyebarkannya Aku jelas tidak akan terjerat UU ITE Karena Pak Jo adalah orang yang akan mendukung aksiku tersebut Jangan-jangan Rosie langsung memohon kepada Siva Tolong jangan sebarkan tolong Aku butuh mencari nafkah Jadi tolong jangan sebarkan itu Ya sudah kalau begitu Turuti keinginan istri Pak Tanjung Kamu sudah dipecat olehnya Jadi segeralah pergi dari sini Jangan pernah kembali lagi Tita Siva Iya ya Aku akan pergi sekarang juga Aku akan pergi Jawab Rosie Dan wanita itu Kemudian segera berjalan dan hendak menuruni tangga Namun pada saat yang sama Siva bisa melihat dari gasturnya Kalau dia tengah merencanakan sesuatu Oh iya Siva kemudian menghentikan langkah Rosie Rosie pun kembali berbalik Dan menantap ke arah Siva sekali lagi Kalau kamu mencoba untuk mencari simpati masyarakat Melalui media setelah keluar dari sini Maka aku tidak akan segan-segan Untuk langsung mengirimkan video rekaman Yang dimiliki oleh tim kami Ke semua stasiun televisi Serta platform berita online Jadi apapun rencana yang ada di dalam otakmu itu Untuk menghancurkan Pak Tanjung Istrinya serta keluarga besarnya Sebaiknya kamu urungkan saja Jangan pernah berusaha untuk menempati posisi sebagai korban Karena kamu bukan korban Kamu penalu untuk keluarga Pak Tanjung Setelah berkata seperti itu Siva pun meminta Mika mendekat Untuk pura-pura memperlihatkan hasil rekamannya sejak awal Rosie langsung kembali ke mentaran Dan pergi dari hadapan semua orang Perempuan itu tampaknya kaget Karena Siva bisa menebak jalan pikirannya Seperti sedang membaca isi pikiran tersebut Setelah Rosie benar-benar pergi Mereka semua pun masuk ke rumah utama Dan disambut dengan baik oleh Rianti Terima kasih atas bantuannya Panggil saja Siva bu Ojar Siva yang sadar Kalau Rianti ini belum tahu namanya Iya dek Siva Aku berterima kasih sekali atas upaya Yang baru saja dek Siva lakukan Untuk melepaskan pelet Yang mungkin mulai menjerat suamiku Dek Siva benar Sikap suamiku memang mulai sedikit berbeda Akhir-akhir ini Dia jadi sering marah-marah Hanya karena perkara kecil Sering tidak ingin melihatku di sisinya Dan yang terparah adalah Bahkan saat aku bicara pun Dia langsung memintaku untuk diam Karena katanya suaraku begitu Mengganggu di telinganya Padahal selama ini rumah tangga kami Baik-baik saja Dan suamiku tidak pernah berpaling Atau membanding-bandingan aku Dengan wanita manapun Aku benar-benar kaget Setelah tahu kalau Rosie Berusaha memberi pelet kepadanya Tidak masalah bu Itu sudah bagian dari pekerjaan kami Apapun yang menyangkut dengan hal-hal Di luar nalar manusia biasa Kami akan berusaha untuk mengetikannya Bala Siva sopan Seperti biasanya Rianti pun tersenyum setelah mendengar Apa yang Siva katakan Oh iya perkenalkan nama ku Rianti Terserah kalian Semua ini mempanggil aku bagaimana Dan mari Aku akan langsung mengantar kalian ke kamar Untuk melihat sendiri kondisi suamiku Ajak Bu Rianti Mereka berdendam Segera mengikuti langgar Rianti Dan juga Jonathan Menuju ke lantai atas Pintu kamar di lantai atas itu terbuka Sehingga mereka kini bisa mendengar Suara rindihan Tanjung dengan jelas Saat tiba di kamar Dan yang lain yang mencoba Untuk mencari tahu kondisi Tanjung Raja dan juga Siva pun justru Menantap ke arah sudut kamar tersebut Tanpa bisa berpaling Hal itu menarik perhatian yang lainnya Termasuk Rianti dan Jonathan Itu sosok yang tadi malam Kamu lihat ya Tanya Siva Iya itu sosok yang tadi malam Aku lihat Jawab Raja Siva pun langsung Membuka botol air mineral Yang sudah dipersiapkannya Sejak tadi Lalu menyiramkannya Ke sudut kamar itu Kuntilanak yang awalnya Hanya diam saja Di sudut kini Mendadak melayang Dan keluar melalui jendela Hihihihihi Suara tawa Kuntilanak itu terdengar sangat jelas Di telinga semua orang Meski wujudnya sama sekali tidak terlihat oleh mereka Kecuali oleh Siva dan Raja Rianti tampaknya ketakutan Sehingga langsung Memegang tubuh Tanjung agar tetap aman Ya Allah Suara apa itu? Tanya Rianti sedikit gemetar Siva belum menutup botol Air mineral yang tadi dibukanya Setelah menyiram ke arah Tempat dimana Kuntilanak itu berdiam Rintihan-rintihan yang keluar dari mulut Tanjung Masih terdengar sangat jelas Siva menunjuk sebuah gelas Yang sudah kosong pada meja Di dekat tempat tidur Roshid mengambil gelas itu Dan memberikannya pada Siva Siva menuang air dari botol Kedalam gelas Lalu kemudian menyerahkannya kembali kepada Roshid Bantepak Tanjung minum Jangan lupa tuntun membaca bismillah Sebelum minum Pindah Siva kepada Roshid Rianti pun Segera memberi ruang pada Roshid Agar bisa membantu suaminya Minum seperti yang Siva inginkan Rianti kini berdiri di samping Jonathan yang ada di sisi lain tempat tidur Itu Jonathan kembali berusaha Dari luar lingkup kehidupan Pak Tanjung Tari luar lingkup kehidupan Siva Dan atas jawaban barusan Kami khususnya aku secara pribadi Tidak bisa mempercayai kalau pengirim teluk itu berasal dari tengah-tengah keluarga kami sendiri Pala Sriyanti Siva pun tersenyum Aku juga tidak meminta pada Burianti untuk langsung percaya Aku akan membuat ibu percaya dengan kata-kataku melalui bukti yang nyata Saat ini aku hanya bisa memberikan jawaban berdasar apa yang aku dan juga rekanku bisa lihat di luar sana Sekarang aku hanya akan memberikan penjelasan saja terlebih dahulu Mengenai mengapa aku bisa mengatakan tentang siapa pengirim teluk terhadap Pak Tanjung Iya silahkan jelaskan Aku ingin mendengarnya Meski saat ini aku mungkin tidak akan mempercayai 100% Pintar Rianti Rintian dari mulut Tanjung perlahan berhenti Setelah meminum air yang sudah didoakan Hal itu membuat Jonathan dan Rianti tersadar Rianti segera mendekat kembali pada Tanjung Yang kini sudah mulai membuka kedua matanya secara perlahan-lahan Bang bagaimana perasaan abang sekarang? Apakah masih ada yang terasa sakit? Tanya Rianti Tanjung pun merabah wajah istrinya perlahan dan kemudian meneteskan air mata Jangan kasar pada tamu kita dek Mari kita percayakan saja pada mereka yang lebih tahu diri Tanjung Rianti pun langsung mengaguk dan menuruti apa yang Tanjung katakan Rianti kemudian kembali menatap ke arah Siva Yang tampak sedang mengawasi bagian luar rumah melalui jendela yang ada di kamar itu Sudah punya rencana Siv? Tanya Mika Iya sudah Mari kita mulai seperti biasa Pusatnya akan kita mulai dari hal mendepan Mempentengi rumah ini dan juga diri Pak Tanjung adalah hal paling utama yang harus kita lakukan Nanti akan ada pengumuman kalau aku dan juga Raja akan pergi ke suatu tempat Jika sudah aku ketahui pusat aslinya dimana Jawab Siva Kalau begitu katakan apa saja yang harus disiapkan Kami akan menyiapkannya bersama Pak Jonathan yang jelas tahu betul rumah ini Ujar Tari Siapkan saja seperti biasanya Utamanya siapkan air dalam jumlah banyak Pala Siva Tari, Hani, Roshid dan juga Mika kini keluar dari kamar itu bersama Jonathan Siva dan juga Raja duduk di sofa yang tersedia di seberang tempat tidur Sementara Tanjung tampak mulai tenang ketika tertidur Biarkan Pak Tanjung istirahat dulu Berianti Pak Tanjung pasti sangat lelah Karena kurang istirahat selama seminggu terakhir ini Saran Raja Iya itu jelas benar Aku akan menyelimutinya lebih dulu Berbicara dengan kalian Saud Rianti Rianti kini menyelimuti tubuh Pak Tanjung Setelah mengambil selimut baru dari dalam lemari Setelah Tanjung benar-benar tidur dengan nyaman Rianti pun kini mendekat ke arah sofa tunggal yang terletak tidak jauh dari sofa Yang ditempati oleh Raja dan Siva Silakan Pak Siva Jika memang ada yang ingin dijelaskan Maka aku akan mendengarkannya Ujar Rianti Siva dan juga Raja tampak saling menatap selama beberapa saat Sebelum kembali menatap ke arah Rianti Sejak semalam Saat kami tiba disini Kami langsung bisa melihat beberapa makhluk tidak kasat mata Yang berkeliaran di halaman depan rumah ini Itu adalah hal ganjil pertama yang aku dapatkan Padahal sebelumnya aku juga meyakini ucapan Pak Jo Bahwa saudara iparnya kemungkinan diteluh oleh lawan politiknya Tapi sayang Tampaknya itu bukanlah hal yang benar Jika memang Pak Tanjung diteluh oleh lawan politiknya Maka seharusnya rumah ini Dikeliling oleh maluk-maluk tidak kasat mata itu Bukan justru dimasuki oleh maluk-maluk tidak kasat mata Dengan sangat mudah Maka dari itulah kesimpulannya Pak Tanjung bukan diteluh oleh lawan politiknya Melainkan diteluh oleh orang Yang ada di dalam kehidupannya sehari-hari Saat ini Aku belum bisa memberikan rincian yang lebih jelas Mengenai siapa orangnya Intinya orang itu saat ini sedang merasa tidak tenang Karena Pak Tanjung sudah mulai berhenti merasakan sakit Jelas sifat serinci mungkin agar Rianti paham Benar-benar itu adalah kesimpulan kamu Atas apa yang menimpa suamiku Tanya Rianti Iya pur Rianti Itulah kesimpulan yang aku bisa sampaikan Saat ini Tapi pun tenang saja Aku akan mengusahakan agar bisa menyelesaikan perkara teluk ini Dan membuat orang yang mengirimnya bertanggung jawab penuh Atas perbuatannya terhadap Pak Tanjung Sekarang aku dan juga rekan-rekan satu timku Yang lainnya pun akan mulai bekerja Jawab Siva Rianti pun mengangguk-nganggukkan kepalanya Pertanda bahwa ia akan belajar untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh Siva Meski dirinya masih ragu Siva dan juga raja pun segera keluar dari kamar itu Untuk menyusul yang lainnya ke halaman depan rumah tersebut Beberapa makhluk tidak kasat mata kembali terlihat oleh Siva dan juga raja Ketika mereka tiba di halaman rumah Hal itu membuat raja kini menatap ke arah Siva Tapaknya teluk yang dikirim untuk Pak Tanjung sangatlah kuat Ujarnya Iya kamu benar Teluk bambu memang selalu kuat dan cukup menantang ketika akan dipatahkan Tanggap Siva Mila setelah selesai menyiapkan semuanya di meja makan bagi itu Paris tampak sedang membaca berita pada beberapa platform berita online Hari itu adalah hari liburnya Sehingga dirinya bisa bersantai di rumah bersama Mila Burutno Tampak frustasi sekali semalam Ketika akhirnya keadaan menjadi memanas Ujar Mila Burutno tidak pernah berhadapan dengan orang-orang seperti keluarga Chatmiko dan juga keluarga Pareksa Beda halnya dengan kita Yang sudah sangat sering bertemu dengan dua keluarga itu Karena kita berada di dalam satu komunitas yang sama Tanggap Faris Iya Ayah benar mengenai hal itu Satu-satunya keluarga yang tidak ikut dalam komunitas adalah keluarga Beratama Maka dari itu tidaklah heran kalau Burutno sama sekali tidak siap menghadapi keadaan seperti yang semalam tadi Tapi Ibu tetap merasa lega Ya karena Siva tidak perlu ada di sana saat kekacauan itu pecah Ibu senang karena dia dan juga Raja mendapat panggilan pekerjaan dari Tari Ungkap Mila Setelah yang menyajikan makanan keatas piring untuk suaminya Faris menerima makanan itu dan mulai menyantapnya dengan tenang Namun pikiran Faris kini tertuju kepada Siva dan juga apa yang terjadi semalam di rumah keluarga Hardiman Ibu ingat tidak bagaimana ekspresi Siva saat kita ajak ke pertemuan semalam Tanya Faris Ibu tentu ingat bagaimana ekspresi putri kita tersayang itu Dia murung sepanjang waktu sampai kita tiba di rumah keluarga Hardiman Jawab Mila Iya itu benar Tapi saat dia melihat Burutno Wajah murungnya langsung lenyap Lalu ditambah dengan kemunculan Raja setelah dia menyapa Burutno Wajahnya semakin terlihat sangat cerah Ayah belum pernah melihat ekspresi Siva yang begitu cerah saat menghadapi seseorang di depan umum Bahkan saat dia memiliki hubungan dengan Gani dan juga diperlakukan sangat baik oleh Bu Arlita serta Pak Tommy Siva selalu saja datar dan terkadang sangat murung Sementara saat dia bersama Burutno dan Raja Dia seakan berada di dunia yang berbeda Dia begitu lepas dan tidak merasa harus menahan dirinya atau bersikap canggung Ujar Faris Ayah benar Ibu juga merasakan itu semalam Kalau bersama Burutno Mungkin kita bisa anggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar Karena Siva sudah lama mengenal Burutno tanpa kita tahu Tapi ekspresinya saat bersama Raja adalah hal yang paling sulit ibu lupakan Dia benar-benar menjadi dirinya sendiri ketika ada di samping Raja Dia tidak terlihat sanggung sama sekali Dia tidak terlihat merasa tertekan Ibu senang melihat hal itu dan bagi ibu itu adalah sebuah perkembangan yang besar untuk Siva Faris pun kemudian meletakkan sendok serta karpunya ke atas piring dan terlihat merenung selama beberapa saat Apakah menurut ibu Siva menyukai Raja Mila langsung angkat bahu seraya tersenyum Kalau urusan itu ibu tidak berani menduga-duga ataupun berusaha mencari tahu Ibu tidak mau lagi menjodoh-jodohkan Siva Sekalipun itu terhadap Raja yang telah membuatnya menjadi sangat ceria seperti itu Ibu hanya akan melihat bagaimana semuanya berjalan dengan alami di dalam hidup putri kita satu-satunya Jika pada akhirnya Siva memang menyukai Raja dan Raja pun demikian Maka jelas tidak ada jalan lain bagi kita berdua selain memberikan restu pada mereka Intinya Siva tidak boleh menjalani sesuatu yang berdasarkan sebuah paksaan dari kita lagi Ibu masih menyesali perjodohan yang kita lakukan untuk Siva kepada Ghani Semua tidak berakhir dengan baik pada akhirnya Dan Siva harus menanggung stres akibat dari kelakuan Ghani yang sesungguhnya Faris juga setuju dengan pendapat istrinya Mila jelas benar bahwa Siva tidak perlu dipaksa untuk menjalani sesuatu yang tidak dia inginkan Siva pun bahagia dengan jalan hidupnya yang dia pilih sejak baru lulus SMA Siva tidak pernah macam-macam dan hanya fokus pada pekerjaannya Jadi jelas tidak ada alasan untuk memaksa Siva menjalani sesuatu yang asing baginya Tapi mendoakan agar putri kita mendapatkan jodoh yang terbaik jelas tidak masalah Siapa tahu Allah memang sudah menantikan kita untuk mulai mendoakan agar Siva mendapat jodoh terbaiknya Tanpa Mila Kalau itu jangan ditanya bu Setiap saat ayah selalu mendoakan agar Siva mendapatkan jodoh yang terbaik Lagi pula mana ada sih seorang ayah di dunia ini yang tidak mau putrinya mendapatkan jodoh terbaik Tanggap hari seraya mencupit pipi kiri istrinya dengan gemas Hal itu membuat Mila langsung tertawa dengan wajah memerah Mereka berdua menuntaskan kegiatan sarapan pagi itu Lalu segera menikmati hari libur dengan berbagai kegiatan lainnya Eh ngomong-ngomong Keluarga pareksa benar-benar serius tidak akan membuat Vano bertanggung jawab atas kemilan Rere Terus nasib Rere bagaimana dong selanjutnya Mila tanpa kepikiran Entahlah Ayah rasa itu bukan urusan kita lagi Bukan karena tidak kasihan terhadapnya Tapi semua itu jelas berawal dari kesalahan Rere itu sendiri Dan bahkan Kalau pada akhirnya dia akan dipenjara setelah menerima tuntutan dari keluarga chat Miko Kita hanya bisa pasrah saja kan Semuanya serba sulit sekarang bu Rere terbukti hendak menipu dan juga hendak menjebak Gani dengan kehamilannya Itu jelas adalah hal yang sulit untuk dibantah Karena dia dan juga Gani benar-benar hampir bertunangan Jika saja kehamilannya tidak dibongkar oleh bu Retno Tidak ada yang bisa dibela dari sisi Rere Ungkap Faris Dan menurut ayah Anita tidak akan menyalahkan kita Jika tidak ada usaha pemilaan sama sekali Tanya Mila Ayah paling cuma bisa mengatakan satu hal Kalau dia berusaha menyalahkan kita Anakmu sendiri yang bermain api Dia yang merebut Gani dari Siva Setelah menggodanya untuk berselingkuh Haruskah kami juga menuntut anakmu atas kegagalan perjodohan antara Siva dan Gani Itu saja yang akan ayah sampaikan pada Anita Dia mungkin adalah adikku Tapi jika dia bertingkah ya maka aku tidak akan segan-segan untuk membuatnya menyesal Dia harus sadar bahwa dirinya telah salah mendidik anaknya Tidak ada yang namanya menghindari hukuman Jika memang sudah ketahuan bersalah Jawab Faris Sambil menyodorkan satu pot bunga yang bunganya sedang mekar ke tangan Mila Bunganya cantik seperti kamu Wajah Mila kembali memerah saat mendengar pujian yang Faris layangkan untuknya Namun Saat dirinya akan membalas pujian itu Salah satu satpam masuk ke rumah untuk mengabarkan sesuatu pada mereka berdua Maaf Tuhan Nyonya Di gerbang ada mobil milik keluarga Hardiman Yang baru saja datang Mereka mengatakan ingin bertemu dengan Tuhan dan juga Nyonya Wujar satpam bernama Ahmad tersebut Bukakan gerbangnya Pak Ahmad Lalu setelah mereka masuk Tolong panggilkan Pak Rusman dan juga Pak Hadi untuk datang ke sini Mereka akan bekerja di dekat kami Saat keluarga Hardiman bicara dengan kami berdua Pintah Faris Seraya tersenyum ramah seperti biasanya Baik Tuhan Akan segera saya laksanakan Jawab Ahmad Halaman samping rumah Rianti kini dipakai Untuk meletakkan empat drum Berukuran sedang Mereka tampak sedang menampung air yang tadi Siva minta Jonathan melihat kedatangan Siva dan juga Raja ke halaman rumah Setelah beberapa saat lalu Mereka berdua menghabiskan waktu bersama adiknya Di dalam rumah Siva dan juga Raja tidak segera bergabung dengan anggota timnya yang lain Namun justru berdiam diri Sambil menatap lurus ke arah gerbang Diamnya Siva dan juga Raja saat tiba di halaman rumah itu Jelas kembali membuat Jonathan merasa penasaran Jonathan benar-benar butuh penjelasan dalam setiap langkah Yang dilakukan oleh para anggota tim tersebut Ia memutuskan mendekat secara langsung ke arah Siva dan Raja Tanpa bertanya-tanya lagi pada Roshid, Tari, Mika, dan Hani Rasa penasarannya pun sudah benar-benar tidak bisa dipedung lagi Sehingga membuatnya ingin banyak bertanya Kalian berdua sudah mempertimbangkan apa Sambil menatap gerbang selama itu Apakah ada maluk halus lagi yang datang di luar sini Atau ada hal yang lain Tanya Jonathan Malu maluk halus itu Memang tidak pernah pergi dari sini Pak Jo Mereka baru akan pergi Jika telu bambu yang dikirim oleh orang yang membenci Pak Tanjung Sudah berhasil dipatahkan Jelas Siva Jadi selama telu bambu itu belum dipatahkan Maka di halaman serta seluruh rumah ini Akan dipenuhi oleh maluk-maluk halus Dan itu tidak akan berhenti Tanpa Raja Jonathan pun Yang langsung meringis saat mendengar penjelasan dari Siva maupun Raja Pria itu Tampaknya benar-benar tidak pernah menghadapi halal gaib Sama sekali sejak dulu Maka dari itulah Dia berekspresi agak berbeda Dari orang pada umumnya Menurut kalian Apakah telu bambu itu dikirim kepada saudara iparku Karena ada tujuannya Boleh aku bertanya begini kan Jonathan Ingin tahu lebih banyak Siva dan juga Raja Kini sama-sama menatap ke arah Jonathan Setelah mereka mendengar pertanyaan Yang pria itu ajukan Mereka sadar kalau Jonathan jelas merasa penasaran Begini Pak Joe Ritual telu bambu itu biasanya dilaksanakan setelah orang yang ingin mengirim telu mendapatkan potongan bambu dari bekas keranda jenazah Bambu bekas keranda jenazah itu akan memiliki aura yang negatif Terutama jika sudah dimantra-mantrai oleh Dukun yang akan mengerjakan ritual telu tersebut Jika telu bambu itu akhirnya dikirim kepada orang yang dituju Maka malu-malu halus yang mengikuti telu itu akan mengganggu seluruh pengundi rumah dan membuat sakit orang yang menjadi sasarannya Nah ada dua kemungkinan tentang penyebab dikirimnya telu bambu itu kepada seseorang Alasan pertama adalah karena si pengirim merasa sangat benci pada orang yang akan diteluh itu Alasan kedua adalah karena si pengirim ingin sekali melihat orang yang diteluh olehnya mengalami kebangkrutan atau kegagalan dalam hidupnya Jadi saat ini dua kemungkinan itu adalah alasan yang paling spesifik Yang bisa aku jelaskan kepada Pak Joe Tapi kalau firasatku sendiri Tapi ini benar-benar murni hanya firasatku saja Orang yang mengirim telu bambu pada Pak Tanjung Sangat ingin melihat kesuksesannya berakhir dan hidup Pak Tanjung gagal total Tutur sifat apa adanya Atas dasar apa kamu berfirasat seperti itu? Saat ini jelas bukan hanya Pak Joe yang merasa penasaran Jika kamu menyatakan firasat secara terang-terangan Seperti barusan itu Ucar aja Nah benar begitu Bahkan Rakan kerjamu juga penasaran dengan firasatmu Jadi Atas dasar apa Hingga kamu berfirasat seperti itu sebenarnya Sifat pun tersenyum Jika alasannya adalah benci Maka seharusnya Pak Tanjung tidak perlu disiksa lama-lama oleh si pengirim telu bambu itu Orang yang membenci akan merasa senang ketika melihat orang yang dibenci Isinya cepat mati Beda lagi kalau alasannya adalah ingin melihat hidup Pak Tanjung sengsara setelah mengalami kegagalan Maka Pak Tanjung tentunya memang akan disiksa lama-lama oleh si pengirim telu itu Karena si pengirim telu itu ingin mentertawainya seumur hidup setelah Pak Tanjung bergubang di dalam penderitaannya Apa yang Sifat katakan tentu saja masuk akal bagi raja maupun Jonathan Bahkan firasat Sifat itu sudah jelas terbukti karena Tanjung memang sangat tersiksa selama seminggu terakhir ini Itulah juga yang menjadi alasan mengapa aku menebak bahwa yang mengirim telu bambu kepada Pak Tanjung adalah orang yang selama ini berada di sekelilingnya Karena orang yang biasanya ingin sekali melihat seseorang berada dalam penderitaan yang lama adalah orang terdekat Tambah Sifat Astagfirullahaladzim Iya juga ya Kamu jelas benar soal itu dan hal seperti itu sulit untuk terbantah Ucar Jonathan pada akhirnya Tapi itu masih firasatku saja Pak Joe Jangan langsung menyimpulkan sesuatu yang belum jelas Takutnya nanti kita justru akan seusun terhadap orang-orang tertentu Karena aku cukup yakin bahwa saat ini sudah ada beberapa nama yang mulai anda pikirkan Sebagai orang yang masuk dalam kriteria yang tadi aku sebutkan Lanjut Sifat dengan cepat Jonathan kini menoleh ke arah raja Sehingga membuat raja juga menoleh ke arahnya Rekanmu itu cenayang atau bagaimana? Kok dia bisa tahu isi pikiranku? Padahal barusan aku sedang memikirkan hal itu segelas saja Tanyanya Raja berupaya keras untuk tidak tertawa saat akhirnya Mendengar pertanyaan yang sama seperti yang pernah ia tanyakan pada Sifat Tebangan wanita itu memang selalu tepat Sehingga akan membuat heran siapapun yang berbicara dengannya Ketika semua persiapan sudah selesai Sifat pun mendekat ke arah anggota timnya yang lain bersama raja Jonathan harus menerima telepon dari kantornya Sehingga tidak lagi bersama-sama dengan mereka saat itu Semuanya sudah siap Sif Apakah kita harus mulai membentengi rumah serta seluruh halaman ini sekarang? Tanya Roshid Ya kita sebaiknya bekerja sama untuk membentengi rumah Serta seluruh halaman ini sekarang juga Saat Pak Tanjung bangun nanti Bantulah dia untuk membersihkan diri Kita akan bimbing dia untuk kembali melaksanakan sholat Yang telah dia tinggalkan selama seminggu terakhir Akibat terus merasa kesakitan Jawab Sifat Mereka berenampun segera memulai doa bersama Sebelum membentengi seluruh halaman dan juga rumah milik Rianti dan Tanjung Mika memimpin doa bersama itu seperti biasanya Dan kegiatan itu bisa dilihat oleh Rianti dari jendela kamarnya yang ada di lantai atas Rianti benar-benar berharap Bahwa suaminya akan kembali sembuh seperti sedia kalah Ia benar-benar tidak bisa jika harus kehilangan suaminya dengan cara yang tragis Siapapun pengirim teluk itu Aku harap dia akan menerima balasan yang setimpal Dan segera menjauh dari kehidupanku dan kehidupan suamiku Aku tidak bisa menerima kejahatan yang seperti ini Ini jelas lebih menyakitkan daripada dibicarakan di belakang secara diam-diam Guma Rianti sambil berusaha ataupun berumih Menghentikan air matanya yang terus mengalir Harun, Anita, dan Rere Diberisilakan masuk ke rumah keluarga Adinata Dua orang satpam tampak berjaga di dalam rumah Memberikan intimidasi yang kuat terhadap Anita dan Harun Mereka yang awalnya ingin melupakan kekesalan atas keputusan yang terjadi semalam itu Pada pertemuan antara keluarga Hardiman, keluarga Jatmiko, dan keluarga Bareksa Mulai berpikir dua kali setelah melihat kedua satpam yang berjaga tersebut Rere sendiri lebih memilih menantap ke arah seluruh rumah keluarga Adinata Seperti yang biasanya ia lakukan Keinginannya untuk memiliki apa yang Shiva miliki di dalam keluarga Adinata terasa semakin kuat Ia benar-benar merasa kesal Karena dirinya kini tidak bisa lagi mengungkapkan pada Shiva mengenai keinginannya tersebut Pasalnya, Shiva kini telah memblokir nomornya sehingga tidak ada lagi komunikasi yang bisa terjadi Mila keluar dari dalam sambil membawa satu bagi minuman dan juga cemilan Ia menyajikannya ke atas meja ruang tamu agar Anita, Harun, dan Rere bisa segera menikmati apa yang ia sajikan Faris saat itu terlihat lebih sibuk menantap iPad miliknya Dan tampak memilih mengurus pekerjaan daripada mengajak Anita atau Harun berbahasa basi Setelah Mila duduk di sampingnya Barulah Faris menyimpan iPad tersebut beserta ngajam matanya Faris tersenyum ke arah Mila selama beberapa saat Kemudian merangkulnya seperti biasa Katakan, ada perlu apa kalian bertiga datang kesini pada hari libur? Kalian seharusnya sudah tahu kan Kalau pada hari libur aku sama sekali tidak suka diganggu oleh orang yang tidak benar-benar ada kepentingan Hari libur seperti ini adalah saatnya aku menghabiskan waktu dengan istriku Bukan dengan kalian Ujar Faris dengan santai Mendengar hal itu, Anita dan Harun jelas langsung ingin meledakan amarah mereka Seperti yang sudah direncanakan Namun karena ada dua orang satpam yang berjaga di dalam rumah dan terus saja menantap ke arah mereka Hal itu benar-benar urung dilakukan Apakah paman dan juga bibi sama sekali tidak bersimpati terhadapku? Tanya dari sinis Aku sedang hamil Dan Vano serta keluarga pereksa kini menolak untuk bertanggung jawab atas bayi yang aku kandung Salah siapa? Tanya Faris singkat dan cukup menohok Dan dia pun kembali terdiam Sementara Anita dan juga Harun kini menatap tajam ke arah Faris maupun Mila Ayo jawab Salah siapa sehingga Vano beraksa Mengurungkan niat untuk menikahi kamu Dan mempertanggung jawabkan bayi yang sedang kamu kandung itu Kamu yang menggoda dan juga mengajak Ghani selingkuh Sehingga Ghani akhirnya benar-benar mengkhianati Siva Serta memutuskannya Kamu yang membuat keputusan untuk pertunangan dengan Ghani Kamu juga yang ingin menjebak Ghani Agar menjadi ayah dari bayi yang kamu kandung itu Jadi salah siapa? Tikam Faris tidak segan-segan Kak Faris Kenapa kakak justru malah? Dan haruskah aku juga membuat tuntutan seperti yang dilakukan oleh keluarga Jatmiko terhadap Rere? Potong Faris dengan cepat Dirinya jelas merasa muak mendengar suara Anita Membuat tuntutan Kak Faris ingin membuat tuntutan apa kepada Rere? Apa kesalahan yang Merebut kakak si Siva Menginginkan semua yang Siva miliki Iri hati pada Siva Memfitnah Siva di depan Ghani Agar Ghani membencinya Mengasuh dan juga bahkan Rere juga mengancam akan membuat Siva ikut merasakan penderitaan Yang sedang dia rasakan saat ini Faris melemparkan bukti-bukti pesan yang dikirimkan oleh Rere kepada Siva Semua itu bukti sudah dicetak dan kini tersebar di atas meja ruang tamu Anita, Harun, maupun Rere Itu pun ya tampak kaget Karena Faris ini melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya Jadi bagaimana? Haruskah aku memanggil polisi sekarang juga Agar Rere bisa dijebloskan ke penjara? Tanya Faris sekali lagi Lumayan loh jika Rere menjalani hukuman atas pengancaman Yang dia lakukan terhadap Siva Kemungkinan dia akan dipejar sekitar satu atau mungkin dua tahun Belum lagi ditambah dengan semua sikap buruknya yang dia lakukan di belakang Siva Demi membuat nama Siva Aku rasa Gani juga tidak akan keberatan untuk menjadi saksi dalam penuntutan yang aku lakukan Terlebih karena Gani juga korban dari penipuan dan juga usaha penjepakan yang Rere lakukan Keadaan ruang tamu di rumah itu meredak jadi sangat ening Anita dan Harun sudah tidak tahu ingin mengatakan apa lagi Setelah Faris mengeluarkan ancaman yang disertai dengan bukti Memperatkan terhadap Rere Rere sendiri berusaha menahan rasa geramnya terhadap kedua anggota keluarga Anita itu Ia mengapalkan kedua tangannya arat-arat tanpa sepengatauan siapapun Bagaimana? Sudah jelas kan? Faris kemudian menyesap teh pada canggir miliknya Kalau apa yang aku katakan barusan sudah jelas bagi kalian Maka silakan segera pulang Ini hari liburku dan aku paling tidak suka kalau waktuku perduaan dengan istri harus terganggu Anita, Harun, dan Rere pun segera bangkit dari sofa sambil menahan emosi Kini mereka hendak berjalan ke arah pintu Oh iya Rere, panggil Faris Sebelum ketiga orang itu benar-benar keluar dari rumah tersebut Rere menoleh ke arah Faris dan menatapnya dengan sengit Jangan coba-coba berusaha menggukurkan kandungan kamu ya Takutnya nanti keluarga bareksa ikut menuntut kamu Dan hukuman penjara yang akan kamu terima akan menjadi lebih berat Akibat kamu dengan sengaja melakukan aborsi Semua hal yang salah itu ada hukumannya Jadi sebaiknya kamu boleh berhati-hati sekarang saran Faris Rere pun merasa semakin marah dan memilih untuk segera angkat kaki dari rumah itu Anita dan juga Harun menyusulnya dengan cepat Agar Rere tidak melakukan hal yang gila setelah mendengar nasihat dari Faris Faris kini menatap ke arah Mila yang masih dirangkul olehnya sejak tadi Kedua satpam yang tadi berjaga di dalam rumah Kini telah kembali keluar setelah keluarga Hardiman pergi Mereka bahkan belum sempat meminum dan juga memakan apa yang aku sajikan ya Ayah kok buru-buru sekali membuat mereka pulang sih? Tanya Mila Ayah kehabisan waktu gara-gara mereka Tadinya Ayah mau menghabiskan waktu untuk membanding-bandingan Ibu dengan bunga yang sedang mekar Tapi gara-gara mereka datang Jadinya rencana Ayah pada hari libur ini berantakan Jadi ya biarkan saja kalau mereka memang bisa cepat pergi dari sini seperti itu Tau apa yang mereka bicarakan dengan kita Sama sekali tidak ada urusannya dengan keluarga kita Masalah yang mereka hadapi adalah masalah yang mereka buat sendiri Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga kita Malah putri kesayangan kita justru yang harus ikut menghadapi masalah Karena kelakuan anak mereka Jawab Faris sambil meraih salah satu toples berisi cemilan kesukaannya Dan apakah menurut Ayah Mereka akan berhenti datang ke sini untuk menuntut kita membantu Rere Jika seandainya keluarga Catmiko benar-benar akan melaporkan Rere ke polisi Mila tanpa khawatir Faris tersenyum santai Ayah tetap tidak mau ikut campur dengan urusan mereka bu Pekerjaan dan kesibukan Ayah Ya lumayan banyak Jadi tidak ada urusannya dengan mereka Jadi tidak ada kesempatan bagi Ayah untuk menghadapi drama keluarga mereka lagi Lagipula Ayah juga punya urusan sendiri kok Yaitu menjaga serta mencintai Ibu dan juga Siva Bismillahirrahmanirrahim Jendela kamar Tanjung Rianti masih berada di sisi suaminya yang kini benar-benar tertidur pulas Bang Tanjung tamaknya Relah sekali ya bang Uca Rianti kepada Jonathan Jonathan pun menoleh ke arah Rianti Ia sama sekali tidak beranjak dari jendela kamar tersebut Karena masih ingin memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh keenam anak muda di halaman depan sana Kalau menurut Dek Siva Suamimu memang akan beristirahat jauh lebih lama Karena sudah seminggu terakhir dia kurang istirahat Mungkin maksudnya suamimu akan menjalani masa pemulihan Ya Meski saat ini Kemungkinan untuk benar-benar pulih Masih belum sepenuhnya bisa kita yakini Setidaknya kita bernafas lega Beberapa saat karena suamimu sudah tidak merinti kesakitan lagi Ucar Jonathan berusaha menenangkan Rianti Rianti kini menatap ke arah Jonathan Di wajahnya tampak sekali ada beban yang sedang ia pikirkan Dan Jonathan jelas bisa menduga hal tersebut melalui ekspresi yang dilihatnya Apakah abang percaya dengan dugaan yang Dek Siva katakan? Maksudku apakah abang percaya bahwa Si pengirim teluk itu adalah orang terdekatku dan juga Bang Tanjung? Tanya Rianti kemudian Tadi aku pun mempertanyakan hal itu Dek Bahkan aku sampai nekat bertanya langsung kepada Dek Siva Dan juga Dek Raja di luar sana Saking tidak percaya pada dugaannya Tapi dia memberikan aku penjelasan yang sangat detail Disertai alasan tentang mengapa dia bisa menduga seperti itu Hingga pada akhirnya Dia mengatakan bahwa itu hanya dugaannya saja Dan dia menyarankan padaku bahwa sebaiknya aku tidak segera mengambil kesimpulan Agar tidak menjadi seusun terhadap orang-orang yang mungkin aku curigai Akhirnya aku sekarang mencoba mempercayai dugaannya itu Dan juga setelah dia memusnahkan pelet yang Dek Rosy gunakan kepada suamimu Aku rasa kita sebaiknya percayakan saja semuanya kepadanya Kamu lihat sendiri bukan? Suamimu tidak lagi bicara kasar kepadamu Setelah tidak terikat dengan pelet dari Rosy Ya baiknya kita ikuti saja semua prosesnya dengan tenang Tutur Jonathan Iya, aku juga bersyukur Ya karena Dek Siva telah memusnahkan pelet yang Rosy gunakan Sebelum terjadi apa-apa di antara Bang Tanjung dan juga Rosy Aku tidak akan bisa membayangkan bagaimana rumah tanggaku akhirnya Kalau sampai ada apa-apa antara Bang Tanjung dan juga Rosy di belakangku Aku percaya Bang Tanjung setia Dia tidak akan menyakiti aku Tapi aku sekarang tidak akan mempercayai lagi siapapun wanita yang ada di dekatnya Aku akan meminta Bang Tanjung untuk bekerja dengan staff lagi-lagi saja Termasuk untuk menjadi sekretaris barunya nanti Tapi yang paling aku pikirkan saat ini Bukan persoalan pelet itu Bang Yang paling aku pikirkan adalah Mengenai telur bambu yang menyerang Bang Tanjung itu Bagaimana jika telur bambu yang dikirim oleh orang itu Akan kembali menyiksa Bang Tanjung Apakah Bang Tanjung masih bisa bertahan? Tangis Rianti kembali pecah Perasaannya jelas sangat tersiksa Karena melihat kondisi suaminya yang jarang mengalami sakit sebelumnya Tanjung adalah orang yang sehat Yang tidak pernah absen untuk berolahraga Makanannya selalu terjaga Karena Rianti sendiri yang mengatur makanan Tanjung selama ini Maka dari itu ketika Tanjung mendadak sakit tanpa alasan Rianti pun kaget dan tidak siap untuk menangani hal itu sendirian Untuk itulah dirinya meminta tolong pada Jonatan Agar bisa membantunya merawat Tanjung Serta mencari tahu soal sakit yang Tanjung alami Sabar Dek Insya Allah suamimu tidak akan kesakitan lagi Setelah semuanya diurus oleh mereka berenam Aku sudah banyak mendengar tentang mereka dan pekerjaan yang mereka jalani Alhamdulillah Sejauh ini tidak ada satupun pekerjaan mereka yang mengecewakan bagi orang-orang Yang telah mereka bantu Kita ikhtiar sajalah Lalu setelah itu kita bertawakal kepada Allah Agar Allah memberikan kita kemudahan Saran Jonatan Di laman rumah itu akhirnya pekerjaan pertama yang harus dikerjakan telah selesai Halaman rumah dan juga dinding bagian luar rumah Sudah mereka pentengi menggunakan air yang telah didoakan Meruk maluk halus Yang sejak semalam dilihat oleh Siva Dan juga raja kini menghilang satu persatu Bagaimana? Apakah ada perkembangan setelah kita mempentengi bagian halaman rumah ini? Tanya Tari Yang sudah kembali menggendong Patagor dan sedang memanjakannya Sudah Tar Saud Siva seraya tersenyum Sekarang saatnya kita menunggu orang-orang yang akan datang ke rumah ini Si pengirim telur jelas tidak akan datang sendirian kesini Karena tidak ingin dicurugai dengan cepat Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Adakah yang harus kita koordinasikan dengan Pak Jo dan juga Burianti? Tanya Hani Benar sekali Hani sayang Saud Siva dengan cepat Ada hal yang harus kita koordinasikan dengan Pak Jo dan juga Burianti Sementara itu Rasid, Mika dan juga Raja akan mulai mengurus Pak Tanjung Seperti yang sudah aku katakan tadi Sebelum kita melakukan doa bersama saat akan memulai pekerjaan pertama Rasid pun segera mengajak Mika, Tari dan juga Hani Untuk ikut bersamanya ke dalam rumah milik Tanjung Raja dan juga Siva juga ikut di belakang mereka Meski jarak mereka agak berjauhan dari yang lain Apa rencana selanjutnya setelah Kamu, Tari dan juga Hani berkoordinasi dengan Pak Jo serta Burianti? Tanya Raja Bersandiwara Jawab Siva Bersandiwara Raja tampak sedikit bingung dengan jawaban itu Siva pun menghentikan langkahnya sejenak Dan menatap keadaan Raja seraya tersenyum jarak Ia bersandiwara Hanya dengan bersandiwara Maka kita akan bisa membongkar topeng siping ngirim telur bambu itu Dia tidak akan merasa curiga kepada kita Dan pada saat itulah Dia akan melucuti topengnya sendiri di hadapan kita nantinya Raja mendengarkan dengan seksama Dan merasa sangat menikmati penjelasan yang sedang Siva berikan pada saat itu Ikuti saja saran Siva Kamu akan tahu bagaimana nanti situasinya Ketika si pengirim telur bambu itu benar-benar melucuti topengnya sendiri Tanpa kuberitahu sekalipun Kamu akan langsung bisa merasakannya dengan sangat jelas nanti Oke kalau begitu Tanggap Raja Akan aku ikuti semua yang kamu arahkan Tapi kamu jangan jauh-jauh dari aku Dan kamu harus menepati itu Insya Allah akan aku tepati Ayo masuk Rosi dan juga Mika membutuhkan bantuan kamu saat ini Untuk mengurus Pak Tanjung Ajak Siva Mereka pun segera kembali berjalan bersama Dan masuk ke dalam rumah milik Tanjung Karena di tempat lain saat ini sedang ada yang baru saja mendapat kabar buruk Tentang perlawanan terhadap telur bambu yang dikirim untuk Tanjung Ah kurang ajar Siapa orang yang berani mengusik telur kiriman untuk Tanjung itu Teriaknya penuh kemarahan Raja segera mendekat pada Rosi dan juga Mika Lalu kemudian masuk ke kamar Yaitu kamar Tanjung di lantai 2 Untuk mengurusnya seperti yang sudah direncanakan Rianti dan juga Jonathan Kini sedang duduk bersama Tari Serta Hani di ruang tengah rumah itu Siva kemudian mendekat dan duduk tepat di samping Rianti Rianti menatapnya dari dekat Lalu Siva pun segera meminta izin untuk memegang kedua tangan Rianti Siva diberi izin Jonathan mulai memperhatikan ketika Siva membuka kedua telapak tangan adiknya Siva membacakan doa lalu meniup kedua telapak tangan Rianti sebanyak 3 kali Mohon maaf Salah Jonathan Kalau boleh aku tahu Untuk apa dek Siva melakukan hal barusan Itu kepada adikku Untuk menghindari serangan gaib yang tidak terduga Pak Joe Jawab Hani Hal pertama yang dilakukan oleh seorang tamu ketika datang ke rumah seseorang adalah berjabat tangan dengan orang yang dia tuju Maka dari itulah Siva membentengi diri Rianti Berjabat tangan Rianti melalui kedua telapak tangannya Siva pun berjabat tangan Rianti Dan membawa orang lain bersamanya Lalu apa yang harus aku lakukan jika memang akan menghadapi orang-orang yang datang itu Tanya Rianti Rianti Tanya Rianti Sebagai tukang kebun dia akan ada di samping rumah bersama Pak Joe dan juga Pak Tagor Mereka akan berperan sebagai asisten khusus Pak Tanjung Sementara Raja akan berperan sebagai sopir Dan hal itulah yang akan dia gunakan akhirnya ketika akan mengikuti orang yang mengirim telur bambu kepada Pak Tanjung Bersama dengan Siva Mereka akan berperan penuh dalam urusan sandiwara ini Jawab Tari Tunggu Pak Tagor Maksudnya kami akan makan Pak Tagor di samping rumah Tanya Jonathan lagi Tari dan juga Hani meringis kompak saat mendapat pertanyaan seperti itu dari Jonathan Pak Tagor itu nama kucingku dan juga Rosit Pak Joe Jawab Tari Oh kucing cantik yang mahal itu namanya Pak Tagor Sama seperti nama makanan ya Jonathan tambah heran Namun keheranan itu segera dihentikan oleh Rianti Yang masih ingin banyak bertanya Tapi semua orang tahu kalau aku tidak pernah mempekerjakan siapapun untuk mengurus rumah ini Jadi apa yang harus kukatakan jika ada yang tiba-tiba bertanya mengenai hal itu Tanya Rianti Burianti yang bersikap alami saja Dan katakan bahwa akhirnya Ibu sadar kalau pekerjaan rumah dan juga semua hal tidak bisa dikerjakan sendirian Yang bahkan dari itulah ibu mempekerjakan tukang kebun, asisten rumah tangga, serta sopir Saran Siva Dan menurutmu Itu tidak akan ketahuan Sebagai sebuah kebohongan oleh orang yang mengirim teluk itu Jonathan terlihat sanksi Insya Allah tidak akan ketahuan Selama Burianti bersikap santai dan juga alami Maka semuanya akan aman-aman saja Pak Joe Tari berupaya meyakinkan Jonathan Sekitar setengah jam kemudian Rosit, Mika dan juga Raja Akhirnya keluar bersama Tanjung yang sudah sedari tadi mandi Serta melaksanakan sholat duha Tanjung juga sudah diberitahu oleh Rosit mengenai sandiwara yang akan mereka jalani Wajah Tanjung terlihat jauh lebih segar setelah mandi dan juga sholat Rianti pun mendadak gemetar saat menyambutnya di lantai bawah Saat melihat Kondisi Tanjung yang sudah bisa kembali berjalan Meski masih perlahan-lahan Tanjung tersenyum dan langsung menghapus Dua mata Rianti Mereka pun segera berjalan bersama menuju ke sofa Yang ada di ruang tengah rumah itu Aku sudah dengar Bukan sikapku itu ya dek Demi Allah aku tidak pernah sama sekali berniat untuk menyakitimu Bahkan saat aku diluar bersama Rosit selama ini Tidak pernah satu kalipun aku punya niatan untuk main gila dengannya Aku selalu berada jauh darinya Dan aku selalu mengusahakan hal itu Selama dia bekerja bersamaku Ujar Tanjung Tampak sangat menyesal karena pernah mempercayai Rosit Iya aku paham bang Aku juga yakin Kalau abang tidak akan pernah menyakiti aku Akhirnya Ya mulai sekarang Sebaiknya abang bekerja saja dengan karyawan laki-laki Kita tidak pernah bisa menebak hati manusia bang Bahkan sakitnya abang saat ini pun Menurut dek shifa Adalah kiriman dari orang yang terdekat kita sendiri Demi Allah Aku ingin sekali tidak mempercayai jukan itu bang Tapi Ya kamu tahu kan Betapa aku sangat menghargai keluarga besarmu Ataupun keluarga besarku Tapi melihat betapa yakinnya dek shifa Dengan dugaannya itu Mau tidak mau aku harus mencoba mempercayainya Dan kalau sampai terbukti bang Aku jelas tidak akan tinggal diam Aku akan membuatnya membayar tindakan jahatnya terhadap abang Janji Rianti Tanjung pun kemudian mengangguk-nganggukkan kepalanya Lalu segera mendekat Rianti sambil menangis Shifa menutup kedua matanya saat merasakan ada hawa yang berbeda Yang kembali muncul di sekitaran rumah itu Kuntilanak itu kembali lagi Ujar shifa Mungkin si pengirim teluh bambu itu sudah hampir berada di dekat sini Tambahnya tanpa ragu Rai-Rai benar-benar kesal Setelah mendengar saran dari Faris Untuk tidak menggukurkan kandungannya Padahal diam-diam dirinya sudah merencanakan hal itu Jika memang pada akhirnya Fano tidak akan bertanggung jawab Atas bayi yang sedang ia kandung Dirinya padahal berniat Akan melakukan hal itu diam-diam Tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya Tetapi karena Faris memberikan saran seperti tadi Kini kedua orang tuanya terus memperingatkan Agar ia tidak menggukurkan kandungannya Ingat Kamu jangan sampai membuat kesalahan lainnya Setelah melakukan kesalahan yang lalu Kami akan langsung membuang kamu Dan tidak akan pernah mengakui kamu sebagai anak lagi Jika kamu berani menggukurkan kandunganmu itu Tegas Harun Itu jelas benar Jangan buat kami terseret lagi Kedalam masalah yang kamu buat Kamu itu benar-benar anak tidak tahu diuntung Selalu saja bikin masalah Selalu saja bikin kami susah Aku juga jelas heran Kenapa aku tidak melahirkan anak yang sifat dan juga sikapnya seperti sifat Kenapa malah anak pembawa sial ini yang harus lahir dari rahimku Benar-benar buruk nasibku karena harus melahirkan dan juga membesarkan anak seperti kamu Ungkap Anita terlihat merasa muak terhadap Rere anaknya Rere jelas merasa semakin sakit hati setelah mendengar apa yang ibunya ungkapkan saat itu Ia tidak paham mengapa dirinya harus selalu dibanding-bandingan dengan sifat oleh kedua orang tua kandungnya sendiri Mereka benar-benar tidak pernah bersyukur karena memilikinya Mereka hanya menjadikannya bahaninaan setiap harinya dengan cara membandingkan dengan sifat Andai kamu tidak mencoba menjebak Gani Maka kamu sekarang sudah menjadi menantu keluarga pareksa Vano dan juga mamanya sudah menerima kamu kok Kamunya malah begitu Eh kamu malah yang bermain api dan juga malah mencoba-coba menjebak Gani Dasar anak enggak tahu malu Murahan kamu Hardy Garun Sambil melembarkan majalah ke wajah Rere Dia itu benar-benar anak kita kan pak Enggak tertukar kan Waktu mama melahirkan di rumah sakit Kok rasanya dia itu janggal sekali Buat aku Seperti aku tidak punya ikatan batin sama dia Pikir Anita Kalau kamu ragu Langsung saja tes DNA Saran Harun Todia bukan seperti bayi yang ada di dalam kandungannya saat ini Yang masih bisa diragukan Sehingga tidak bisa dilakukan tes DNA oleh keluarga pareksa Untuk memastikan Kalau itu adalah anaknya Vano atau bukan Hati Rere Terasa seperti diremas kuat oleh sesuatu Kedua orang tuanya benar-benar menunjukkan Kalau mereka tidak bisa menerima takdir Bahwa mereka memiliki anak seperti dirinya Hanya karena perkara Rere tidak sesantik Siva Hanya karena Rere tidak semitar Siva Saat masih sekolah Hanya karena Rere tidak berbudi halus dan sopan seperti Siva Anita dan juga Harun Bukan hanya merasa iri dengan kekayaan Serta kejayaan yang dimiliki oleh keluarga Adinata Mereka juga merasa iri karena Faris dan juga Mila Memiliki anak seperti Siva Sementara mereka justru memiliki anak seperti Rere Mereka benar-benar tidak bisa menerima takdir Yang selalu berharap bisa bertukar posisi dengan Faris dan juga Mila Sudah pergi sana ke kamarmu Tentang Anita Ingat jangan coba-coba menggugurkan kandunganmu Kalaupun Vano bereksa tetap tidak mau bertanggung jawab atas anak itu Maka kami akan menjualnya ketika dia lahir nanti Di luar sana banyak kok yang ingin memiliki anak dan siap membayar mahal Jadi jaga kandunganmu agar tetap sehat Rere pun segera bangkit dari sofa dan beranjak menuju kamarnya Ia menutup pintu kamarnya dengan rapat serta menguncinya Ia benar-benar merasakan sakit dan tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata Kedua orang tuanya tidak berubah Tidak pernah berubah sama sekali Dan selalu membencinya semakin parah daripada dulu Aku benar-benar lelah karena tidak pernah bisa mendapatkan keinginanku Aku membuat masalah karena ingin mendapat perhatian mereka Tapi nyatanya mereka justru semakin menjauhiku sekarang Dan bahkan terlihat sangat cicik terhadapku Aku harus mengakhiri semua ini Aku harus mengakhiri semuanya Batin Rere merasa muak dengan keadaan di segelilingnya Pesan dari ibu Rere tadi kesini bersama Tante dan juga om kamu Entah apa tujuan sebenarnya dari kedatangan mereka tadi Tapi mereka benar-benar tidak punya kesempatan Untuk menyampaikan tujuan kedatangan mereka sama sekali Ayahmu memberikan jawaban-jawaban luka seperti biasanya Bukan hanya karena tidak ingin ikut campur Tapi juga karena ayahmu tidak suka Hari liburnya harus terganggu dengan kedatangan mereka Kamu tahu sendiri kan Kebiasaan ayahmu sejak dulu Yang sudah menetapkan bahwa pada hari libur Dia tidak ingin menerima tamu Kecuali ada hal darurat atau hal yang penting Karena dia ingin menghabiskan waktu bersama ibu dan juga kamu Ayahmu selalu senang menerima tamu di rumah jika itu Bukan pada hari libur Oh iya bagaimana kabarmu sekarang saat ini sayang? Apakah kamu punya berita untuk ibu tentang keadaanmu Kondisimu dan juga situasi di tempatmu bekerja saat ini? Siva akhirnya selesai membaca pesan yang ia terima dari ibunya ketika raja muncul di sampingnya Raja tidak mempertanyakan tentang pesan siapa yang baru saja siva baca Namun entah mengapa Siva rasanya tidak ingin menyimpan sendiri apa yang kini menjadi bahan pikirannya yang baru Ada apa? Tanya raja Aku baru saja membaca pesan dari ibuku Jawab siva Ibumu menanyakan kabarmu, kondisimu Dan juga ingin tahu di mana keberadaanmu saat ini Tebak raja Siva pun kemudian mengulung senyumnya selama beberapa saat Ya sebagian dari isi pesannya memang seperti tebakanmu Dan sebagian lagi isinya menjadi beban baru untukmu Dan kamu mulai kepikiran Em, iya begitulah Em, kalau aku cerita Apa kamu mau mendengarkan? Tanya siva Iya tentu Jawab raja dengan cepat Aku akan selalu mendengarkan jika kamu mau bercerita Aku tidak akan mengabekanmu Insyaallah Siva pun kemudian mengangguk-nganggukkan kepalanya Setelah mendengar jawaban dari raja Saat kita selesai bekerja Insyaallah aku akan cerita sama kamu Jadi tolong siapkan terima kasih telah menemukan Tidak terima kasih telah menemukan Tidak terima kasih telah menemukan Tidak terima kasih telah menemukan Dan juga raja Namun ia sama sekali tidak menemukan adanya sinyal bahwa kedua insan tersebut memiliki hubungan istimewa yang lebih dari sekedar hubungan pertemanan Namun entah mengapa Hani dan juga Mika justru yakin Ya dia Ataupun mereka Yakin sekali Jika ada sesuatu diantara mereka Padahal hubungan raja dan siva masih terlihat sangat wajar Kamu sedang memikirkan apa? Tanya Tari berbisik Siva dan juga raja Aku sedang memperhatikan mereka dan menebak-nebak Soal hubungan mereka seperti yang Hani dan juga Mika lakukan Jawab Roshid ikut berbisik Memangnya kenapa dengan hubungan mereka? Kamu tidak setuju Kalau mereka punya hubungan yang lebih dari sekedar teman? Tebak Tari Bukan itu Aku hanya ingin memastikan Apakah mereka benar-benar punya hubungan lebih dari teman atau tidak? Kalau memang mereka punya hubungan yang lebih dari sekedar teman Ya maka aku akan menyarankan pada mereka untuk segera menikah Pekerjaan kita ini membuat kita selalu jauh dari keluarga Dan hal itu akan menimbulkan fitnah nantinya Ya maka dari itulah Dulu aku langsung menikahi kamu Saat sadar bahwa aku punya rasa yang lebih dari teman Aku gak mau kita terkena fitnah Jelas Roshid Agar Tari paham dengan maksudnya Pintu gerbang rumah Tanjung dibuka oleh Raja Saat ada sebuah mobil yang datang sekitar pukul 9 pagi itu Orang-orang di dalam mobil tersebut menatap ke arah Raja Setelah keluar dari mobil yang baru saja parkir di dekat mobil milik Tanjung Mereka jelas merasa sangat asing dengan Raja Sehingga menatapnya sangat lama seakan membutuhkan penjelasan Rianti keluar dari rumah bersama Tari Yang sedang berperan sebagai kepala asisten rumah tangga Untuk menyebut orang-orang yang datang tersebut Raja sudah mengamati mereka satu persatu di halaman rumah Ia juga sudah melaporkan hasil pengamatannya tersebut kepada Shiva Yang pada saat ini ada di dalam rumah Orang-orang yang datang itu benar-benar berjabat tangan dengan Rianti Seperti yang sudah diduga oleh Shiva Tari dan juga Hani Rianti mengamati mereka dengan tenang dan ramah seperti biasanya Orang-orang yang datang itu adalah pihak keluarga dari Tanjung sendiri Sehingga membuat Rianti semakin tidak sabar ingin tahu Mengenai pelaku pengirim teluh bambu yang sebenarnya Syukurlah kalau kamu dan juga Tanjung selalu sehat Eh ngomong-ngomong siapa tadi yang membukakan kami gerbang itu dek Dan juga siapa itu yang menunggu kamu di ambang pintu Oh yang membukakan gerbang itu sopir keluarga kami kak Erin Sementara yang ada di belakangku ini adalah kepala asisten rumah tangga di rumah kami Jawab Rianti Sesuai dengan apa yang sudah direncanakan tadi Oh jadi sekarang kalian sudah memakai jasa sopir dan juga asisten rumah tangga rupanya Kenapa? Sudah tidak bisa mengurus rumah sendiri ya? Katanya dulu kak Rianti adalah perempuan mandiri Kok sekarang sepertinya mulai menjadi manja? Gus, kamu itu bicara apa rak? Kalau Rianti mau pakai jasa sopir dan juga asisten rumah tangga yang memangnya kenapa? Dia juga sesekali butuh istirahat dan juga memperhatikan Tanjung lebih dari biasanya Tegur wanita yang tadi dipanggil Erin oleh pur Rianti Betul itu kak Dira lagi pula yang menggajikan kak Rianti Dan dia tidak membebankan kakak untuk urusan itu Kenapa pula kakak harus mempertanyakan soal mandiri atau tidak? Memangnya kak Rianti tidak boleh beristirahat sesekali Tegur wanita lainnya yang ada di samping wanita bernama Erin Dira wanita yang menyedi Rianti Langsung terdiam sambil memutar kedua pola matanya Seakan merasa kesal saat Rianti dibela oleh orang-orang di sekitarnya Suami Dira yang sejak tadi hanya memperhatikan keadaan sekitar Kini merangkul istrinya agar tidak lagi banyak bicara Maafkan istri kak Erin Dia hanya sekedar buang-buang kata saja Dia tidak bermaksud menyindir kak Rianti sama sekali kok Suruh istrimu tutup mulutnya Ren Suruh dia sekolah lagi kalau perlu Biar dia tahu apa itu adab Tita Erin Tampak benar-benar kesal pada Dira Iya benar itu bang Reno Supaya kak Dira sadar Dan bisa bersikap sopan saat bertamu ke rumah orang lain Tambaran iya Jauh lebih lembut daripada Erin Mendapat sindiran seperti tadi Rianti pun kemudian hanya tersenyum dengan tenang Sebaiknya mari kita masuk ke dalam Bang Tanjung sedang bicara santai dengan sekretarisnya di ruang tengah Jadi kalian tentu bisa langsung bertemu dengan Bang Tanjung disana Ajak Rianti Iya sebaiknya memang begitu dek Daripada aku kesal tidak berujung gara-gara kelakuan Dira Yang seperti orang tidak berpendidikan Tanggap Erin dengan cepat Dia tampak kesal dengan pembelaan yang Erin dan Rania tunjukkan kepada Rianti Namun sebisa mungkin Reno berusaha membuatnya tenang Agar tidak perlu marah-marah perlebihan di depan keluarga Suami Erin dan juga suami Rania Hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala Saat melihat ekspresi Dira saat itu Heran kenapa Bang Reno memilih menikahi perempuan seperti Kak Dira ya Bang Punya kelebihan juga tidak Bisanya hanya sinis kepada orang lain Tidak habis pikir aku Ungkap periku suami Rania Ya entahlah Dari kita empat bersaudara memang cuma Reno yang pikirannya tidak bisa dimengerti Bahkan mama dan juga papa pun sering mengatakan begitu tentang Reno Saat sedang menghadapi Dira yang sikapnya itu benar-benar aneh Tanggap Dudi suami Erin Tari bisa mendengar semua itu dengan jelas Meski mereka berupaya bicara sepelan mungkin Tari pun segera melaporkan hal itu pada Shiva melalui ponselnya Mereka yang berkunjung pagi itu tampak senang saat melihat Tanjung yang sehat walafiat Bahkan orang yang mengirimkan telu bambu pada Tanjung pun Tampaknya ikut bersandiwara dengan berpura-pura senang Karena Tanjung terlihat sehat-sehat saja Si pengirim telu sedang bersandiwara saat ini Ujar Shiva Saat Rianti dan Jukatari tiba di dapur Itu dia permasalahannya di Shiva Yang mana pelakunya itu di antara mereka berenang Tanya Rianti Ibu akan melihat sendiri dari gelagatnya Jawab Shiva Ketika aku menyajikan teh, kopi dan juga cemilan-cemilan ke depan sana Rianti hanya perlu melihat siapa saja Yang akan menyodorkan minuman kepada Pak Tanjung Hani tadi itu sudah memberitahu Pak Tanjung untuk menerima Namun tidak boleh meminum minuman yang disodorkan oleh orang itu Jadi sekarang Rianti kembali saja ke depan Dan bersikap tenang seperti tadi Baiklah kalau begitu Jujur saja saat ini santungku sangat berdebar-debar Dan kedua tanganku rasanya benar-benar sedingin es Aku gugup Tapi aku harus tetap bersaniwara Agar tahu siapa orang yang telah mengirim telur bambu Untuk membuat suamiku menderita seperti itu Ungkap Rianti Bu Rianti tenang saja Terus bersikir Meski sangat lirih Dan jangan pernah takut Jika ibu tidak takut Maka semua hal yang menakutkan akan mundur dengan sendirinya Dukung Tari Rianti pun kemudian menganggung-anggungan kepalanya Bertanda bahwa dirinya saat itu Akan mempercayakan semuanya kepada Tari dan juga Siva Ia segera berjalan keluar dari dapur Lalu kembali tersenyum saat akan tiba di ruang tengah Tanjung meminta Rianti Untuk duduk di sampingnya Lalu kemudian merangkulnya seperti biasa Sudah aku beritahu pada Tari Untuk meminta Siva mengatarkan minuman dan juga cemilan Mungkin sebentar lagi Akan segera dia sajikan Bang Ujar Rianti Alhamdulillah Aku cukup senang Karena kamu sekarang menjadi terbantu Mengenai pekerjaan rumah Jadi kamu bisa bergabung dengan kami Saat sedang berkumpul seperti ini Tangkap Tanjung dengan wajah yang begitu jarah Semua orang tertawa saat mendengar hal itu Beberapa menganggap bahwa Apa yang Tanjung katakan adalah benar Sementara beberapa yang lainnya Hanya berpura-pura ikut tertawa Siva kemudian muncul tidak lama kemudian Sambil membawa Baki Berisi minuman dan juga cemilan yang ia sajikan Tatapannya langsung tertuju pada kuntilanak Yang terus berada di belakang si pengirim telu bambu Namun dia segera bersikap Seakan tidak melihat apa-apa Lalu segera menyajikan semuanya ke atas meja Di ruang tengah tersebut Raja mengawasi dari bagian depan rumah itu Secara diam-diam Baru saja Siva selesai menyajikan minuman dan cemilan Orang yang sungguh amat sangat tidak terduga langsung Berdiri dan menyodorkan minuman untuk Tanjung Tanjung dan juga Rianti jelas merasa kaget pada saat itu Namun sebesar mungkin mereka mencoba untuk tetap bersikap wajar Hmm ternyata benar Kalau dia adalah orangnya Batin Raja Tanjung kemudian menerima minuman yang disodorkan kepadanya Seraya tersenyum Dan tidak mengatakan apa-apa Tanjung dan juga Rianti Kini teringat untuk melakukan hal-hal yang ia memancing Seperti yang disarankan oleh Hani dan Tari Mereka berdua berpikir Tentang hal-hal yang bisa memancing kekesalan seseorang Karena jelas waktu mereka tidak banyak Tanjung meletakkan cangkir yang tadi ia terima ke atas meja Lalu kemudian Menatap tepat ke arah Reno Ren Bagaimana pekerjaanmu akhir-akhir ini dek? Apakah sudah ada tanda-tanda bahwa kamu akan segera diangkat menjadi PNS di kantormu? Tanya Tanjung Reno pun kemudian menantap ke arah Tanjung dan berupaya tersenyum Meski sedang tidak ingin tersenyum Belum bang? Belum ada tanda-tanda sama sekali? Jawab Reno pelan Kalau begitu Berhenti saja dek Minta pindah kerja dan pindahlah di kantor abangmu Saran Rianti Kebetulan bang Tanjung membutuhkan sekretaris baru Dan ini hanya sekretaris Sementara saat ini Setelah kami memecat Rossi Ya bang Tanjung akan sering berpergian keluar kota Jadi menurutku sebaiknya dia didampingi oleh sekretaris pria Bukan wanita Reno dan juga Dira pun langsung saling menantap saat mendengar penawaran yang diajukan oleh Tanjung dan Rianti Siva yang pada saat itu sedang mengitip dari arah dapur Bisa melihat dengan jelas perubahan-perubahan ekspresi yang terjadi pada orang-orang di ruang tengah rumah itu Betul itu Istriku jadi tidak perlu khawatir Jika aku harus pergi keluar kota untuk menghadiri pertemuan Kalau kamu yang mendampingi aku Istrimu juga bisa menginap disini bersama anak-anak kalian Jika kita berdua harus pergi Mereka akan aman jika berada di sisi kakak iparmu Kalau kamu setuju dengan tawaranku Segera hubungi aku agar aku bisa membantumu mengurus permohonan pindah kerja Ujar Tanjung Ini serius Abang benar-benar menawari aku untuk menjadi sekretaris abang Tanya Reno yang masih tambah kaget Iya dek Mana mungkin abang main-main Kamu sudah lama sekali mengabdi di kantormu saat ini Tapi tampaknya akan sangat sulit bagimu untuk bisa diangkat menjadi PNS Daripada kamu membuang waktumu sia-sia Maka sebaiknya kamu bekerja saja dengan abang Dampingi abang dek Kita sama-sama bekerja di luar Agar istri-istri kita jauh lebih tenang saat di rumah Jawab Tanjung Abangmu benar dek Nanti dek dihira dan juga anak-anak Kalian ini kan bisa menginap disini Kalau kamu harus ikut dinas keluar kota Aku juga terkadang butuh teman di rumah Setelah anak-anak berkuliah di kota lain Rumah ini cukup sepi Karena aku selalu sendirian Kamu juga jadi tidak perlu risau dengan keadaan Dan kebutuhan dek dihira Selama kamu mendampingi bang tanjung bekerja Keperluan serta keadaan dek dihira dan juga anak-anak kalian Akan menjadi tanggung jawabku Tambah rianti agar Reno dan dihira tidak menasar aku Rania pun segera menepuk bodak Reno dengan tegas Sudah bang jangan banyak pikir-pikir lagi Tawaran bang tanjung jelas adalah tawaran yang bagus untuk abang dan juga Kak Dira Aku yakin Kak Dira juga setuju dengan tawaran itu Dan akan lebih tenang kalau abang bekerja bersama bang tanjung daripada sama orang lain Kak Dira dan juga Kak Rianti akan sama-sama tenang Meskipun kalian harus keluar kota Karena tidak akan ada yang mengganggu kalian di luar sana Dukungnya Benar itu bang Reno Aku pun kalau ditawari demikian oleh bang tanjung jelas tidak akan menolak Tawarannya bukan tawaran biasa Tawarannya benar-benar bisa membuat keluarga ini Jadi ikut tenang dimanapun kalian berada Tambah riku Reno pun mengganggu-gangguan kepalanya Lalu kembali menatap ke arah tanjung Kalau memang begitu Aku akan terima tawaran abang dan juga Kak Rianti Aku akan menjadi sekretaris abang mulai sekarang Jawab Reno Setelah diyakinkan oleh Rania dan Riko Alhamdulillah Sambut Rianti, Tanjung, Rania, dan Riko Erin dan juga Dudi pun Tampak terlihat senang dengan terjalinnya kerjasama antara Tanjung dan juga Retno Semua orang pun mulai menikmati minuman yang tersaji di hadapan mereka masing-masing Kemudian Dudi dan juga Erin Tambak menyemburkan kopi serta teh yang baru saja menyentuh lidah mereka Hal itu tentunya membuat kaget semua orang yang ada di ruangan tengah tersebut Ada apa dengan Bang Budi? Kak Erin Apakah ada yang salah? Tanya Rianti Duh Asisten rumah tanggamu sepertinya tidak pecus bikin minuman, dek Pahit sekali kopi yang aku minum ini Jawab Dudi Iya Teh yang aku minum juga sama Pahit sekali Tambah Erin Loh kok bisa? Kopi dan juga teh yang kami minum manis kok Enak sekali malah rasanya Kenapa hanya kopi dan juga teh milik Kak Erin dan juga Bang Dudi Yang terasa pahit? Tanya Riko tampak merasa heran Cobalah sendiri kalau tidak percaya, dek Cobalah Saran Dudi kepada Riko Riko pun segera mencicipi kopi milik Dudi Dan memasang wajah heran Saat menatap ke arah kakak tertuanya tersebut Bang Lidahmu seriawan Ini kopimu sama seperti kopiku Manis Enak rasanya Ujar Riko Reno pun segera ikut mencoba kopi tersebut setelah mengambil cangkir dari tangan Riko Iya Bang Manis ini kopinya Sama juga dengan punya ku Tambah Reno Rania mengambil cangkir teh milik Erin dan mencicipinya Dira juga ikut mencicipi teh itu seperti yang Rania lakukan Manis kak Erin Sama sekali tidak ada baik-baiknya kok Ujaran ya Lalu Dira pun memvalidasi hal tersebut Kok bisa begitu? Apakah kak Erin dan juga Bang Dudi sedang tidak sehat? Tanya Rianti menunjukkan kekhawatiran Kami sehat kok Justru kami datang kesini karena ingin mencengup tanjung yang katanya sedang sakit Kami baik-baik saja dan masih benar-benar bugar sampai saat ini Jawab Erin yang terlihat mulai memucat Tapi wajah kak Erin dan juga Bang Dudi mengatakan sebaliknya Kalian bucat sekali Kalian mungkin sakit Tapi tidak sadar kalau sedang sakit Ujar Riko Dira pun kemudian mengeluarkan cermin kecil dari dalam tasnya Lalu memberikannya pada Erin Erin menerima cermin itu dan melihat kalau wajahnya benar-benar pujat Seperti yang dikatakan oleh Riko Kalian mau minum obat? Akanku ambilkan obatnya Kalau kalian mau Tawar Rianti Ambilkan saja deh Mungkin Bang Dudi dan juga Kak Erin memang butuh minuman obat saat ini Ujar Tanjung Jangan Jangan jangka Erin dengan cepat Kami benar-benar sehat-sehat saja Kami sama sekali gak sakit Iya Sebaiknya tidak usah ambilkan obat apapun Kami akan cicipi lagi kopi dan juga tehnya Mungkin tadi kami hanya belum benar-benar menikmati minumannya Tambah Dudi Dudi dan juga Erin pun segera meminum kembali kopi dan juga teh milik mereka Yang meski sudah dicicipi oleh Riko, Reno, Rania, dan Dira Meski terasa sangat pahit Kali ini mereka tetap memaksakan diri meminum sampai habis Mereka tidak mau ditutuh sakit Karena takut akan dituding sebagai pembawa penyakit jika Tanjung kembali sakit Raja tersenyum diam-diam saat mendapati apa yang Siva maksud soal melucuti topengnya sendiri Ketika sedang mengasih ke enam tamu yang datang Sosok si pengirim telur bambu itu benar-benar melucuti topengnya sendiri Dengan berpura-pura bahwa mereka baik-baik saja Padahal wajah mereka yang buca tidak bisa membohongi siapapun saat itu Rianti, Tanjung, serta kedua adik dan kedua ipar mereka Jelas sadar bahwa Dudi maupun Erin sedang berusaha agar terlihat sehat Hmm, ternyata memang tidak pahit sama sekali Kami tadi itu belum benar-benar meminum kopi ataupun tehnya Jadi sekilas rasanya seperti pahit Ujar Dudi berusaha mengembalikan suasana agar tenang seperti tadi Riko kemudian melirik ke arah Rania Sementara Reno melirik ke arah Dira Tanjung dan Rianti kini tampak akan berpura-pura mempercayai saja mengenai yang dikatakan oleh Dudi Kalau begitu, aku akan ke dapur dulu ya Aku mau meminta Tari dan juga Siva menyiapkan makanan Agar kita semua bisa makan bersama Ujar Rianti berusaha mengalihkan perhatian Iya Sebaiknya kamu segera meminta makanan disiapkan, Dek Dukung Tanjung Rianti pun segera berajak ke dapur untuk menemui Tari dan Siva Makanan tampak sudah benar-benar siap ketika ia tiba Sehingga hal itu cukup membuat Rianti sedikit merasa kaget Eh, makanannya sudah siap semua, Dek Tanya Rianti Iya, Bu, Alhamdulillah Makanannya sudah siap semua Hanya tinggal disajikan saja ke meja makan Agar semua orang bisa makan bersama Jawab Tari Rianti mengangguk-nganggukkan kepalanya selama beberapa saat Setelah mendengar jawaban Tari itu Rianti segera mendekat pada Siva Untuk menanyakan soal apa yang terjadi pada Erin dan juga Dudi Dek Siva Iya, Bu, Rianti Itu barusan kakak iparku dan istrinya mendadak merasakan baik Saat mencicipi kopi dan juga teh yang disajikan Tapi saat adik-adik iparku serta istri-istri mereka mencicipi kopi dan teh itu Rasanya sama saja dengan yang mereka minum Manis dan juga enak Apakah tadi kopi dan juga teh yang Iya, Bu, Rianti Jawab Siva dengan cepat Sebelum Rianti sempat menyelesaikan pertanyaannya Semua kopi dan juga teh yang disajikan di meja ruang tengah itu Diseduh menggunakan air yang sudah kami doakan bersama tadi pagi Air itu aku didihkan Lalu kemudian aku pakai menyeduh kopi dan juga teh Bahkan masakan yang kami masak pun menggunakan air yang sama Tidak akan ada efeknya bagi orang-orang yang jauh dari perbuatan maksiat Tapi akan sangat berefek jika orang itu adalah pelaku maksiat Jadi hanya mereka berdua yang merasa kopi dan juga teh itu pahit, Bu, Rianti Iya, hanya mereka berdua Bagus Berarti Bu, Rianti dan juga Pak Tanjung saat ini tidak perlu merisaukan yang lainnya Dua orang itulah yang mengirim telu bambu untuk Pak Tanjung Dan sangat ingin melihat Pak Tanjung mengalami penderitaan yang panjang Jelas Siva Astagfirullahaladzim Liri Rianti sambil mengusap-ngusap dadanya Tapi kenapa? Mereka juga termasuk orang yang berada dan memiliki jabatan penting di pemerintahan Kenapa mereka harus sampai tengah melakukan hal itu terhadap suamiku? Ada banyak kemungkinan Kita tidak pernah bisa menduga-duga soal alasan seseorang berbuat jahat terhadap orang lain, Bu, Rianti Insya Allah nanti akan kami cari tahu Agar Bu, Rianti dan juga Pak Tanjung tidak merasa penasaran soal alasannya Janji Tari Makanan pun segera disajikan ke atas meja makan oleh Siva dan Tari Rianti kini kembali berjalan menuju ruang tengah untuk memberitahu semua orang Mari silakan Langsung saja ke meja makan karena makanannya sudah siap Ujar Rianti Tetap serama biasanya Tanjung pun banggi dari sofa dan mencoba berjalan dengan santai seperti biasanya Dudi dan juga Erin memperhatikan hal tersebut diam-diam Sambil menahan rasa garam di dalam dada Mereka jelas merasa kesal karena Tanjung kini sudah kembali sehat meski masih perlahan-lahan Sebentar abang mau sholat zuhur di masjid sama Dek Rausit ya Dek Raja dan juga Dek Mika Boleh tolong siapkan sarung abang yang warna coklat muda Dek Pintah Tanjung Boleh bang Nanti aku siapkan setelah kita semua selesai makan Jawab Rianti Iya nanti saja disiapkannya Biarlah Rianti makan dulu bersama dengan kita Kenapa kamu buru-buru sekali mau sholat Padahal saat ini bahkan belum jam 10 pagi Ujar Erin terdengar ingin menghalang-halangi Tanjung untuk beribadah Iya kak Biar nanti saja istriku menyiapkan sarung yang baru Karena tadi aku masih memakai sarung bekas kemarin saat sholat duha Tangkap Tanjung Wajah Erin maupun Dudi terlihat sedikit berubah Ketika Tanjung mengatakan soal sholat duha yang dijalaninya tadi pagi Mereka tampak kesal sekali karena Tanjung sudah bisa kembali beribadah seperti biasanya Yang mana artinya Tanjung akan mulai sedikit lebih susah untuk kembali dikirimi telur Tari memberi tanda pada Tanjung untuk meminum air putih yang disajikan Tanjung langsung meminumnya hingga tanda setelah membaca bismillah sangat lirih Semua orang mencicipi makanan yang tersedia Di meja makan tersebut Wajah kedua adik dan juga kedua adik Ibar Tanjung jelas sangat terlihat senang dengan rasa makanan yang mereka cicipi Namun lain halnya dengan wajah Dudi dan Erin Yang lagi-lagi langsung memuntahkan makanan yang mereka suap ke lantai Uwe Astagfirullah Kak Erin Bang Dudi Ada apa lagi? Apakah makanannya terasa tidak enak di mulut kalian? Sama seperti kopi dan juga teh tadi yang kalian bilang pahit? Tanya Riko Itu makanan sepertinya sudah bahasi Riko Rasanya seperti daging dan juga kentang yang busuk Jawab Dudi Astagfirullah Bang Dudi Apanya yang basi dan busuk? Kami memakan makanan yang sama dengan yang Bang Dudi dan juga Kak Erin makan loh Kita sama-sama menyeduk makanan di tempat yang sama barusan Mana mungkin rasanya berbeda? Masakan yang tersaji ini enak sekali Bang Ujarahina tamak tidak percaya dengan apa yang baru saja Dudi ungkapkan Dira langsung bangkit dan meraih piring milik Erin Serta piring milik Dudi Lalu kemudian menukarnya dengan piring miliknya dan juga milik Reno Makanlah yang sudah kami cicipi dan kami rasa memang enak Kami akan makan makanan yang sudah kalian cicipi Kalau ternyata kami tetap merasakan bahwa makanan yang tersaji ini enak dan kalian tetap merasa makanan itu tidak enak Maka itu tandanya Indra berasa kalian benar-benar sedang sakit Tegas Dira Lalu kita akan berpotensi tertular penyakit dari mereka tambah Reno seraya menatap ke arah istrinya Kalau Allah mengendaki maka kita akan sakit Kalau Allah tidak mengendaki maka kita akan sehat-sehat saja Lagipula ini bukan saman purba suamiku sayang Ada dokter yang bisa mengobati kita Jika kita memang akan sakit tentunya Balas Dira sedikit kemas terhadap suaminya sendiri Dudi dan juga Erin kini kembali mencoba makanan yang sudah dicicipi oleh Dira dan Reno Sayangnya mereka sama sekali tidak merasakan sesuatu yang enak Justru merasakan sesuatu yang semakin parah hingga membuat mereka muntah hebat di lantai rumah itu Makanan apa ini? Rasanya seperti bangkai Teriak Erin setelah memutahkan seluruh isi perutnya Astagfirullah apanya yang rasa bangkai Ini aku sudah makan sampai dua mangkuk gulai dagingnya loh Kak Erin Kakak dan juga Bang Dudi ini mungkin memang sakit kali Jadi Indra berasa kakak sedang tidak bisa merasakan makanan yang sangat enak ini Ujar Riko Kami tidak sakit Riko Kami benar-benar merasakan bahwa makanan itu rasanya seperti bangkai Bentak Dudi Bang jangan bentak-bentak Riko seperti itu Reno benar-benar tidak bisa menerima saat Dudi membentak Riko Sekarang Bang Dudi jawab Bagaimana bisa kami semua makan dengan lahap Sementara Kak Erin dan juga Bang Dudi Terus membentahkan makanan itu Apa itu bukan namanya abang dan juga Kak Erin sedang sakit Kami ini tidak sakit Reno Erin ikut membentak seperti yang Dudi lakukan Reno hendak kembali membalas mentakan Erin namun Dira segera menahan suaminya dengan cepat Tanjung dan juga Rianti Hanya diam seperti yang diminta oleh Siva ketika perdebatan di meja makan itu terjadi Mika dan juga Hani mengawasi dari lantai atas Sekaligus terus melapor pada Roshid Yang pada saat ini sedang bersama dengan Cunatan dan Patagur di kebun saming rumah Wah berarti saat ini hanya ada dua kemungkinan Kalau sampai makanan enak begini kalian bilang rasanya seperti bangkai Berarti sakit yang kalian alami benar-benar sudah sangat parah Sini sedira Tapi kalau kalian tetap keras hati dan menyangkal bahwa kalian sakit Mungkin kalian hanya ingin menghina makanan yang disajikan di rumah ini Agar bang Tanjung dan juga kak Rianti merasa malu Dira benar-benar menjadi dirinya yang biasa Ketika sedang bertingkah sinis terhadap orang lain Wanita itu benar-benar tidak segan untuk menyindir Ataupun mengutarakan hal yang dianggapnya ganjil Kali ini aku tidak mau melarang kak Dira untuk berbicara sesinis itu Aku jelas setuju dengan apa yang katanya kali ini Tentang dua kemungkinan yang ada di dalam pikiran bang Dudi dan kak Erin Ucah Rania sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Erin menetap geram ke Radira dan juga Rania Setelah sadar bahwa dirinya dan juga suaminya sedang disudutkan di hadapan Tanjung dan Rianti Untuk apa aku melakukan hal seperti itu? Untuk apa aku berusaha mempermalukan Tanjung dan juga Rianti? Sengit Erin Mungkin untuk melampiaskan kekesalahan kakak dan juga bang Dudi Atas ucapan mama dua minggu lalu Soal kesuksesan bang Tanjung dan juga kakak Rianti yang terbangun tanpa camur tangan orang tua Jawab Dira tegas Tanjung dan juga Rianti pun tambah kaget saat mendengar mengenai hal itu dari Dira Pasalnya Mereka sama sekali tidak tahu mengenai apa yang terjadi di rumah orang tua mereka dua minggu lalu Mama dan juga bapak jelas menyudutkan kalian berdua dua minggu yang lalu Karena perkara kalian butuh modal tambahan sehingga memaksa mereka untuk segera membagi warisan Yang aku tidak habis pikir kenapa kalian meminta dibagi warisan padahal mama dan bapak belum meninggal Jangan kan aku Riko Sifungsu dan juga adik Ipar Kurania pun terheran-heran dengan permintaan kalian yang penuh paksaan dua minggu lalu Untung saja pada saat itu bang Tanjung sibuk sekali mengurus pencalonan dirinya untuk menjadi wali kota Serta kak Rianti tidak bisa hadir di rumah mama dan bapak karena tidak ada yang mengantar Kalau bang Tanjung dan juga kak Rianti ada Maka mungkin mereka sudah kena serangan jantung saat mendengar bagaimana kerasnya kalian bicara pada mama dan bapak Lanjut Dira Setelah aku pikir-pikir lagi tambahnya kelakuan kalian hari ini memang ada sangut pautnya dengan kejadian dua minggu yang lalu Kalian benar-benar menjadi tidak rasional Hanya karena ingin segera diberi warisan oleh mama dan juga bapak Tambah Rania Ya Allah sadarlah bang Dudi Sadarlah kak Erin Bang Retno dan juga kak Dira yang hidupnya pas-pasan pun Sama sekali tidak pernah kepikiran untuk meminta dibagi warisan Kami semua lebih senang kalau tahu mama dan juga bapak hidup tenang di masa tuanya Kami semua tidak ingin membebani hidup mereka Maka dari itu kami semua berusaha mati-matian menjalani hidup kami sesuai dengan yang kami mampu Sekarang kalian berdua berisikap begini di rumah bang Tanjung dan juga kak Rianti Apa yang kalian lakukan saat ini benar-benar menggambarkan bahwa kalian merasa tidak bisa menerima Karena mama dan bapak menjadikan mereka sebagai contoh untuk kita Agar bisa kita tiru Diam kamu Rania Jangan ikut campur Bentak Erin Kenapa pula kak Erin betak-betak Rania Apa yang Rania ucapkan itu benar adanya kok Kalian berdua tidak bisa menyangkal Karena kami semua menyaksikan apa yang kalian berbuat di rumah mama dan bapak dua minggu lalu Kalau mau membentak, bentak aku saja Jangan membentaknya paling mudah Tantang Dira Sudah cukup dek, cukup Pintar Tanjung, tenang seperti biasanya Dira dan juga Rania pun langsung diam setelah Tanjung meminta mereka dengan baik Mari kita juga jangan kelewat batas saat berbicara pada kak Erin dan juga bang Dudi Mama dan juga bapak mungkin sedang emosi-emosinya saat menjadikan aku dan istriku sebagai contoh untuk ditiru oleh kalian Itu jelas bukan tindakan yang tepat untuk mengatasi keadaan yang sedang runyan Begitu pula dengan saat ini Perdebatan dan menyudutkan bang Dudi serta kak Erin juga bukan sesuatu yang tepat Untuk dilakukan oleh kita sebagai adik-adik mereka Mari kita percaya saja Bahwa mungkin makanan yang disajikan di rumah abang kali ini memang tidak enak dan tidak cocok di lidah bang Dudi dan juga kak Erin Saran Tanjung mencoba membuat keadaan agar kembali membaik seperti tadi Apa maksudmu bicara begitu Tanjung? Kamu mau menegaskan pada kami Bahwa kamu juga sebenarnya tidak percaya kalau makanan yang disajikan di rumahmu ini rasanya seperti bangkai Dudi kembali mengungkapkan amarahnya dan kali ini langsung kepada Tanjung Tanjung baru saja akan menjawab ketika Dira kembali membuka mulutnya Maksud bang Tanjung barusan itu adalah dia ingin kami semua tidak menyudutkan bang Dudi dan juga kak Erin karena kalian adalah yang paling tua di dalam keluarga kita Bang Tanjung baru saja mengajari kami, meridik kami dan memberi kami nasihat agar tidak kurang ajar pada yang lebih tua Kenapa pula bang Dudi malah berpikiran negatif terhadap bang Tanjung? Apa salah bang Tanjung pada bang Budi? Sejak tadi yang bicara panjang lebar itu adalah aku dan juga Rania Kenapa jadi bang Tanjung yang malah bang Dudi sudutkan? Erin pun kemudian menjawab langsung bangkit dari kursinya dengan wajah yang penuh dengan amarah Sudahlah bang, kalau mereka memang tidak percaya pada kita tentang rasa makanan itu, mari kita pergi saja dari sini Ajak Erin sebelum dirinya dan Dudi kembali dituduh yang tidak-tidak lebih jauh Dudi pun segera bangkit dari kursinya, lalu kemudian pergi bersama Erin menuju pintu keluar untuk meninggalkan rumah itu Tidak ada yang menghalangi keinginan Dudi dan juga Erin keluar dari rumah tersebut Mereka tampak cukup marah setelah melalui perdebatan dengan keluarga sendiri Raja kemudian menyampaikan apa yang dilihatnya pada saat itu kepada semua anggota timnya Siva dan Tari pun keluar dari dapur Begitu pula Hani dan Mika yang kini menuruni anak tangga menuju lantai bawah Siv, langsung, tanya Mika Iya aku akan langsung, persiapkan semuanya Mik Aku dan Raja pergi dulu Assalamualaikum, pamit Siva Waalaikumsalam, jawab semua orang Reno dan juga Rico tampak menatap ke arah Tanjung sekarang Sementara Rianti kini sedang menghibur Rania bersama dengan Dira Ada apa itu bang Tanjung? Kenapa asisten rumah tangga abang tampaknya pergi dengan terburu-buru sekali? Tanya Reno, dia bukan asisten rumah tangga di rumahku deh Dia adalah anggota timnya dipanggil oleh Bang Joe untuk membantu mencari tahu siapa yang sudah memberikan telur kepada aku dan juga membantu menyembuhkan aku dari kesakitan akibat terkena telur ini Jawab Tanjung apa adanya Astagfirullah tim, abang kena telur? Siapa yang tengah menelur abang? Memangnya abang punya salah apa? Sehingga orang itu mengirim telur untuk abang? Tanya Rico, tampak begitu kaget Kenapa kamu tanya lagi deh? Kamu tidak lihat bahwa barusan wanita yang pura-pura menjadi asisten rumah tangga bang Tanjung buru-buru pergi keluar setelah bang Dudi dan juga kakak Erin pergi dari sini Sudah jelas sekali kan siapa pengirim telur untuk bang Tanjung meski tidak ada yang menjelaskan Saudira sambil menahan geram pada Dudi maupun Erin Astagfirullah Benar begitu bang Tanjung? Benar bahwa bang Dudi dan juga kakak Erin yang mengirim telur untuk menyakiti abang? Reno tambah shock sekali Tanjung dan juga Rianti menatap ke arah Tari, Mika dan Hani yang saat ini ada di ruang tengah Tari mendekat ke arah meja makan saat sadar bahwa Tanjung dan Rianti butuh diwakili bicara dengan seluruh anggota keluarganya Maaf sebelumnya, aku mungkin akan mewakili pak Tanjung dan juga purianti bicara dengan bapak-bapak dan ibu-ibu Hal ini bertujuan agar semuanya ada di posisi netral dan tidak menyedutkan siapapun Ujar Tari Jadi benar D, kalau abang Ipar tertua kami dan istrinya itu mengirim telur kepada bang Tanjung? Rania memutuskan langsung bertanya Tari pun menatapnya kemudian mengangguk pelan Rania menutup matanya lalu menangis sambil memeluk Rianti yang ada di sisinya Tidak tampak geram sekali Dan tidak bisa menyembunyikan kegeramannya tersebut terhadap Dudi dan Erin Lalu kenapa pula tadi tidak langsung saja ditanyakan sama orangnya, dek? Kenapa justru kalian biarkan dia ataupun orang itu pergi? Tanya Dira Keselamatan Pak Tanjung menjadi taruhannya Jika kami semua langsung menuding Pak Dudi dan Bu Erin Maka kami tidak akan punya kesempatan untuk mematakan telur bambu yang dikirim untuk menyakiti Pak Tanjung Jawab Tari Telur bambu? Riko tampak tidak mengerti Iya telur bambu adalah salah satu jenis telur yang sangat berbahaya Pak Riko Telur bambu itulah yang dikirimkan oleh Pak Dudi dan juga Bu Erin Untuk membuat Pak Tanjung kesakitan di sepanjang sisa umurnya Jelas Tari Oh tidak punya hati memang Bang Dudi dan juga Kak Erin itu seru dirah terlihat frustasi Susah-susah kita tenangkan Mama dan juga Bapak agar tidak terlalu memikirkan perbuatan mereka dua minggu lalu Sekarang mereka malah berulah ingin menyakiti Bang Tanjung dan juga Kak Rianti Pikiran mereka itu sudah tidak waras kurasa Mana ada orang bisa waras jika sangat butuh uang, Kak Dira Aku sudah mencari tahu tentang apa yang menjadi penyebab Bang Dudi dan juga Kak Erin meminta dibagi warisan pada Mama dan juga Bapak Mereka baru saja kena tipu Beberapa lokasi tanah yang mereka miliki sudah disita oleh Bang Mereka tidak bisa membayar cicilan dari pinjaman yang mereka ambil Tapi mereka sudah terlanjur tertipu dan penipunya sudah kabur membawa semua uang yang diberi oleh Bang Dudi Makanya mereka berdua memaksa Mama dan juga Bapak untuk membagi warisan Mereka tampaknya tidak ingin disebut orang gagal setelah ditipu, jelas Riko Terus urusannya sama Bang Tanjung apa? Kan bukan Bang Tanjung yang menipu mereka Rania kini merasa sangat bingung Sudah bilang tadi, mereka ada kemungkinan merasa marah karena Mama dan Bapak menjadikan Bang Tanjung dan Kak Rianti sebagai contoh untuk kita Mereka tidak bisa terima dengan hal itu Lalu lihatlah sendiri kan, mereka sudah gila karena berani bermain telur untuk menyakiti Bang Tanjung Tidak mengulang apa yang membuatnya curiga pada Dudi dan Erin Tanjung hanya bisa beristihbar lirik berulang-ulang ketika mendengar semua pembicaraan itu Riko dan juga Reno tampak frustasi dengan tingkah laku Dudi yang sejak dulu selalu saja ingin menguasai semua hal sendirian Ditambah Dudi memiliki istri yang serakahnya minta ampun seperti Erin Mereka benar-benar menjadi dua penalu yang sulit untuk diatasi Kalau Bang Tanjung berhasil mereka sakiti Tidak lama lagi berarti kita berdua juga akan mereka sakiti seperti yang terjadi pada Bang Tanjung Ucah Reno Iya itu sudah jelas Mereka ingin warisan bukan? Jelas mereka tidak ingin warisannya dibagi rata Mereka ingin menguasainya sendiri Sehingga nekat menyakiti satu persatu dari kita Tangga berikut Itulah gunanya aku meminta pertolongan pada yang ahli Sau Jonathan yang juga baru saja masuk ke rumah itu bersama Roshid dan juga Patagor Aku jelas tidak akan biarkan satu orang pun mengusik kehidupan adik dan juga adik iparku Maka dari itulah mereka akan disini bersama kita Ayo ikut denganku dan kita lihat seburuk apa tindakan kakak dan juga kakak ipark kalian sendiri Reno dan juga Riko kini membantu Tanjung berdiri dari kursi meja makan Agar bisa pergi ke ruang tengah bersama mereka mengikuti langkah Jonathan Ayo sebaiknya kita juga ikut ke ruang tengah dan melihat pekerjaan dek Siva dan juga dek Raja terhadap bang Dudi dan juga kakak Erin Ajak Rihanti Kak, kenapa kakak diem-diem saja sejak tadi? Kenapa kakak tidak melakukan apa-apa untuk membuat kak Erin dan juga bang Dudi Untuk mengakui perbuatannya Sesal Dira Kak Dira, tadi dek Tari sudah bilang kan? Kalau keselamatan bang Tanjung dipertaruhkan Maka dari itulah bahkan kak Erin tipun hanya bisa diam Ujaran Nia sambil menyeka air matanya Ada saja telur bambu itu tidak butuh untuk dipatahkan Maka sudah jelas aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja Sayangnya telur bambu itu butuh dipatahkan Agar bang Tanjung bisa kembali sehat seperti si dia kalah Saat ini bang Tanjung bisa berhenti merintih kesakitan Karena telah meminum air yang sudah didoakan oleh tamu-tamuku Mereka membantu bang Tanjung dan aku agar bisa melewati keadaan ini dengan tabah Jelas Rihanti yang kini sudah tidak bisa lagi menahan air matanya sendiri Dek, sini cepat Panggil Riko kepada Rania yang masih berada di meja makan Panggilan itu jelas membuat Dira dan juga Rihanti ikut merasa penasaran Mereka bertiga kini benar-benar beranjak menuju ruang tengah Lalu bergabung dengan suami mereka masing-masing Siva, Raja, laporan Pintamika Mobil milik Pak Dudi masih berada di depan mobil yang kami bawa Mereka tidak tahu kalau ini adalah mobil milik Pak Jo Jadi kami bisa berada begitu dekat dengan mobil mereka Kamera depan terlihat jelas Mik Tanya Raja Sangat jelas ya Ada laporan lain Hania ikut bertanya Kuntilanak yang tadi kami lihat masih ada di sekitar Pak Dudi dan juga Bu Erin Tampaknya ada kemungkinan kalau mereka akan menuju ke tempat dimana Kuntilanak itu mereka dapatkan Ujar Siva Semua orang pun kecuali Tari, Rosyid, Mika, dan Hania Meredang saling menatap satu sama lain Kuntilanak? Tanya Rania Iya Kuntilanak Tadi pagi saat Bang Tanjung masih merintik kesakitan Dek Siva mengusir Kuntilanak itu dari sudut kamar kami Ternyata Selama Bang Tanjung sakit Kuntilanak itu terus berkeliaran di dalam dan juga di luar rumah kami Setelah Dek Siva mengusirnya Beserta maluk-maluk halus lain yang ada di halaman Lalu yang lainnya membentengi rumah kami Barulah keadaan rumah ini kembali seperti sedia kalah Jelas Rianti Kita harus ikut adapi Dek Kalau tidak nanti tidak akan ada yang menjadi saksi Untuk Bang Tanjung dan juga Kak Rianti ketika kelakuan Bang Dudi dan Kak Erin harus diungkap Tahan-tahan saja dirimu untuk saat ini Demi kebaikan bersama Karena jangan sampai nanti suami kita berdua juga akan dikirimi teluh oleh Bang Dudi dan juga Kak Erin Ujar Dira berusaha menenangkan perasaan Rania Oh itu sudah jelas dan tidak akan bisa dibantah So Jonathan Kalau Tanjung sukses mereka teluh otomatis suami kalian berdua akan jadi sasaran selanjutnya Jadi Motifnya adalah warisan Mereka jelas tidak akan mau warisan itu dibagi pada Tanjung, Reno, dan juga Rico Jelas sangat tidak menguntungkan bagi mereka jika warisannya harus dibagi 4 Iya Sebenarnya walaupun Tanjung tidak mendapat warisan dari keluarganya Adikku jelas tetap akan mendapat warisan dari keluarga kami Hidup mereka tidak akan sengsara meski ada yang ingin membuat mereka sengsara Sayangnya disini bukan hanya nasib Tanjung yang dipertaruhkan Tapi juga nasib suami kalian berdua Dan kami jelas tidak mau kalian ikut sengsara atas perbuatan Bang Dudi dan Kak Erin Tambah Rianti Aku tidak akan ikhlas jika mereka sampai membuat kalian sengsara Aku akan sulit ikhlas jika sampai itu terjadi Tanjung segera mendekat istrinya dengan arat untuk membuatnya berhenti menangis Sabar Dik, sabar Kamu sudah mengusahakan yang terbaik Jadi tidak mungkin Allah akan memberikan yang terburuk untuk kita Allah itu adil Dik Allah maha melihat Ujar Tanjung Jonathan pun menantap ke arah Rico, Reno, serta kedua istri mereka Dia sama risaunya seperti aku saat ini Tidak ada kakak yang tidak risau jika adiknya akan memasuki zona terancam Jelasnya Iya Bang Joe Kami paham Kami sangat paham kalau Kak Rianti juga memikirkan nasib kami Tanggap Reno Mereka tampaknya sudah tiba di suatu tempat Kucar Tari menyampaikan pada semua orang Fokus semua orang pun kembali lagi pada layar laptop milik Mika Yang tengah menayangkan rekaman dari kamera dashboard bagian depan Mobil milik Dudi tampak tiba di pinggiran sebuah hutan yang jauh dari pemukiman Raja menghentikan mobil milik Jonathan Lalu ia bergegas keluar dari mobil itu bersama Siva Yang kini tampaknya baru saja memindahkan kamera yang tadi terpasang pada dashboard ke jaketnya sendiri Pak Joe Sebaiknya Bapak segera menyusul ke sini bersama anak buah Bapak Kita mungkin akan menyelesaikannya di sini Jika menemukan tempat dimana telur bambu itu bisa dipatahkan Pintar Siva Oke Aku akan segera kesana Kirim saja lokasi keberadaan kalian melalui pesan Balas Jonathan Jonathan segera keluar dari rumah itu setelah berpemintaan pada Tanjung dan Rianti Pria itu segera memerintahkan beberapa anak buahnya Untuk pergi ke alamat lokasi keberadaan Siva dan Raja saat itu Di lokasi itu sendiri Siva dan juga Raja kini bisa melihat bahwa Dudi dan Erin terus berjalan melewati jalan setapak yang lurus menuju ke dalam hutan Siva mengajak ke Raja mengambil jalan memutar agar tidak terlihat oleh Dudi ataupun Erin yang berpotensi menoleh ke arah belakang Jika mereka ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang mengikuti mereka Menurutmu mereka akan kemana? Tanya Raja berbisik Lihat saja kuntilanak itu, Jack Mereka jelas akan menuju ke tempat dimana kuntilanak itu selama ini bersarang Jawab Siva ikut berbisik Sarang Kalau kuntilanak itu punya sarang berarti ada yang sengaja memelihara kuntilanak itu disini dong Ya seperti itulah yang aku maksud Lagi pula sudah jelas kalau bukan Pak Dudi dan Bu Erin langsung yang mengirim telu bambu itu kepada Pak Tanjung Mereka tidak punya kapasitas untuk melakukan praktek ilmu hitam Maka dari itulah Ya mereka Ya pasti menyuruh seseorang yang bisa melakukan praktek ilmu hitam untuk menyakiti Pak Tanjung Jelas Siva Dan menurutmu Orang yang membantu Pak Dudi dan juga Bu Erin Adalah orang yang memelihara kuntilanak itu di hutan ini Tebak Raja Siapa lagi bukan? Pala Siva sambil mengangkat bahu di hadapan Raja Raja jelas tidak kepikiran akan ada orang lain selain si pemelihara kuntilanak di hutan tersebut Mereka terus berjalan sambil menatap lurus ke arah langkah yang diambil oleh Dudi serta Erin Tampaknya Dudi dan juga Erin sangat terburu-buru ingin tiba di tempat tujuan Setelah merasa begitu marah ketika berada di rumah Tanjung dan Rianti Raja Sebentar lagi sebelum waktu sholat suruh tiba Bapak akan kembali diurus oleh Roshid dan juga Mika Jadi sebaiknya Pak Tanjung tenangkan diri saja dan jangan berhenti bersikir Jawabannya Itu benar Pak Tanjung Bapak tidak boleh stres untuk sementara waktu Dan hanya perlu fokus terhadap diri Bapak sendiri Tanpa tari memberi keyakinan pada Tanjung bahwa semuanya akan baik-baik saja Reno dan juga Riko pun memberi semangat untuk Tanjung agar tetap melawan jika ada yang akan kembali menyerangnya Jangan menyerah Bang Kalau Abang menyerah kami juga akan kehilangan semangat nantinya Ucah Reno Jangan biarkan Bang Dudi menang dengan cara kotor Bang Abang tetap harus jadi pemenang biar dia sadar kalau persekutu dengan iblis itu tidak ada gunanya Tambah Riko Reno kemudian membuka amplop berisi berkas yang baru saja ia terima dari petugas laboratorium di rumah sakit Ia sudah berada kembali di ruangannya Dan kini tengah fokus memeriksa hasil yang ingin dia ketahui Cocok Alhamdulillah hasilnya cocok Berarti Vano tetap akan bertanggung jawab atas bayi yang dikandung oleh Rere Gumam Reno Perkas itu ia segera masukkan ke dalam amplop Lalu setelahnya ia meraih tas dan juga ponsel sebelum meninggalkan ruangannya Yanto membukakan pintu mobil saat melihat kedatangan Reno Reno langsung masuk ke dalam mobilnya dan meminta Yanto untuk mengantarnya menuju rumah keluarga Adinata Selama perjalanan itu berlangsung Rere pagi ini Rere itu tadi datang ke rumah sakit bersama kedua orang tuanya karena ingin tahu bagaimana kondisi kehamilan Rere Hal itu ibu gunakan sekalian untuk diam-diam melakukan tes DNA prenatal terhadapnya Kebetulan ibu punya sampel DNA milik Vano karena dia pernah melakukan pemeriksaan kesehatan disini Jujur saja ibu rasanya tidak bisa menutup mata karena tahu bahwa Vano dan juga keluarga pareksa menolak untuk bertanggung jawab atas kehamilan Rere Ya maka dari itulah sekarang ibu akan mengusahakan agar Vano bisa segera bertanggung jawab sebagai ayah dari bayi yang sedang dikandung oleh Rere Nanti ibu kabari lagi kamu harus selalu hati-hati saat bekerja jangan lupa sholat tepat waktu Reno kemudian kembali menyeman ponselnya ke dalam tas setelah mengirim pesan pada raja Rumah keluarga Adinata telah terlihat olehnya Yanto turun dari mobil dan memberi tahu Satpam yang berjaga bahwa Reno ingin bertemu dengan pemilik rumah Tidak lama berselang gerbang rumah itu pun akhirnya dibuka Mobil yang Yanto kemudikan segera memasuki halaman rumah keluarga Adinata Reno turun dari mobil lalu kemudian melihat bahwa dirinya sudah ditunggu oleh Mila dan Faris secara langsung Assalamualaikum Pak Faris, Pumila Maaf apabila keretangan saya mengganggu aktivitas anda berdua pada hari libur seperti ini Ucah Reno Waalaikumsalam Buretno Mari silahkan masuk ke dalam Kami tidak merasa terganggu sama sekali kok dengan keretangan Buretno Terlebih jika ada hal yang mendesak yang mungkin Harus segera Buretno sampaikan kepada kami Tengap Mila ramah seperti biasanya Mereka pun duduk bersama di ruang tamu Mila pergi ke dapur sebentar Lalu kembali lagi sambil membawa tingkat cangir teh dan semilan untuk disajikan Ya Allah Pumila seharusnya tidak perlu repot-repot Saya mungkin tidak akan lama dan akan segera pergi lagi kok Buretno tampak tidak enak Jangan terburu-buru Buretno Silahkan diminum dulu tehnya dan juga cicipi camilannya Saran Faris sesantai biasanya Mereka bertiga gini sama-sama menikmati teh dan semilan yang tersaji Setelah itu, Reno pun menyerahkan amplop berisi hasil tes DNA perinatal Yang sejak tadi dipegang olehnya ke tangan Faris Faris pun membuka amplop itu dan melihat isi berkas di dalamnya Hari ini, saya tetap bekerja Setiap hari libur, saya akan ada di rumah sakit selama setengah hari Tadi sekitar jam 9 pagi, Bu Anita dan juga Pak Harun datang ke rumah sakit Tempat saya bekerja sambil membawa Rere Mereka meminta saya untuk memeriksa kandungan Rere Dan memberitahu mereka apakah kandungannya sehat serta baik-baik saja Saya melakukan apa yang mereka inginkan Namun, Rene tampaknya hanya menatap kosong seakan sudah tidak peduli dengan camilannya Ataupun kedua orang tuanya Maka dari itu, saya berinisiatif untuk melakukan tes DNA perinatal tersebut Tanpa semengetahuan Rere ataupun kedua orang tuanya Saya merasa harus melakukan sesuatu agar hidup Rere tidak terombang ambing dalam sesuatu yang tidak pasti Vano Bareksa harus bertanggung jawab atas kemilan Rere Dan untuk membuat dia mau bertanggung jawab Saya tentu butuh bantuan dari Pak Faris Bukti yang saya dapatkan itu tentu saja tidak benar-benar cukup Untuk memberikan tekanan pada keluarga Bareksa agar menyuruh putra mereka untuk bertanggung jawab Mereka pasti akan bersikeras menolaknya Terlebih, saya sudah lihat sendiri bagaimana watak asli mereka semalam Jelas Rethno Faris dan juga Mila pun kini saling menatap satu sama lain Setelah mendengar apa yang Rethno jelaskan pada mereka Ada pertimbangan yang tampaknya begitu dalam Dari caranya menjelaskan soal hasil tes DNA perinatal tersebut Kalau boleh tahu mengapa Bu Rethno akhirnya memutuskan untuk ikut campur dalam masalah ini Jujur saja kami berdua yang masih ada sangkut paut dengan keluarga Hardiman Merasa takut untuk ikut campur ke dalam masalah ini Kami sangat tidak ingin terjebak terlalu jauh Mila mencoba menjelaskan balik kepada Rethno Saya paham dengan maksud yang Bu Mila katakan Tapi andai Bu Mila tahu Ataupun Pak Faris ada di posisi saya tadi pagi Ya maka Bu Mila dan juga Pak Faris akan langsung tahu Bahwa Rere sudah benar-benar kehilangan keinginan untuk melanjutkan hidupnya Wajahnya, ekspresinya, dan bahkan sikapnya benar-benar berbeda Dari sosok Rere yang biasa saya lihat Saya takut kalau pada akhirnya akan mendengar gambar bahwa dia melakukan aborsi Atau memilih mengakhiri hidupnya Terlebih, Rethno mengeluarkan ponselnya Dan memperlihatkan beberapa foto di sana kepada Mila maupun Faris Saya menemukan itu di tubuh Rere Tepatnya pada bagian punggung yang selama ini tertutupi oleh pakaiannya Saya yakin itu bukan hal yang baru terjadi Tapi sudah lama terjadi Faris tambah kemarah luar biasa saat melihat foto-foto itu Mila sendiri kini langsung memegangi dadanya akibat merasa syok Rethno sampai harus meraih tubuh Mila dan mendekapnya dengan erat Astagfirullah, Astagfirullah, Ya Allah Kenapa harus terjadi hal semengerikan itu Astagfirullah, ungkap Mila dengan perasaan yang sudah tidak menentu Nah kurang ajar Benar-benar kurang ajar mereka berdua Apa yang ada di pikiran mereka sampai di tubuh Rere terdapat bekas-bekas yang mengerikan seperti ini Geram Faris Ya, telepon Rere ya Telepon dia sekarang Pintamila Faris pun segera mencoba menelepon Rere Namun sayang teleponnya terus saja ditolak Rere tampaknya tidak mau mengangkat telepon itu Tidak diangkat bu Ujar Faris Kalau begitu coba hubungi dulu pengacara keluarga kita ya Kita harus lakukan sesuatu agar Rere bisa keluar dari rumah itu lebih dulu Kalau Rere sudah tidak bersama dengan mereka lagi Maka urusan yang lain akan menjadi jauh lebih mudah untuk diurus Keluarkan dulu Rere dari sana Tolong keluarkan dia sebelum dia berbuat sesuatu yang buruk Mohon Mila Itu benar Pak Faris Sebaiknya Lakukan sesuatu lebih dulu pada Rere Baru setelah itu kita berurusan dengan keluarga Pareksa Renok ikut setuju dengan keinginan Mila Jonathan tiba di lokasi tempat mobilnya yang dipakai oleh Raja dan Siva Dan mobil milik Dudi terparkir Beberapa orang anggotanya yang ikut dalam upaya penelusuran itu Kini mengikuti langkah Jonathan yang akan memasuki area hutan Jonathan berusaha menghubungi Siva Agar bisa mendapatkan informasi tentang keadaan yang terjadi di dalam hutan tersebut Halo assalamualaikum Pak Jo Sapa Siva dengan suara amat liri Waalaikumsalam dek Siva Kalian sudah ada di dalam hutan? Tanya Jonathan Iya Pak Jo Kami sudah di dalam sini Sekarang kami sedang melihat seseorang dukun yang tengah berupaya memulai lagi ritualnya Pak Dudi dan juga Bu Erin sedang diarahkan untuk bertapak oleh dukun tersebut Raja akan datang menjemput bapak dan anggota bapak Kalian tidak boleh melalui jalan setapak yang dilalui oleh Pak Dudi dan juga Bu Erin Jawab Siva Sebisa mungkin suaranya ia buat jelas meski hanya berupa bisikan saja Oke kalau begitu aku akan tunggu di Raja disini Baru setelah itu kami akan mendatangi kamu Balas Jonathan Siva pun kemudian langsung menutup telepon begitu saja Karena akan mengabadi Roshid untuk melakukan langkah selanjutnya terhadap Tanjung Subah pesan dari Siva Lakukan Rukia luar dan juga dalam terhadap Pak Tanjung sekarang juga Pentengi Pak Tanjung sebisa mungkin yang kalian mampu Aku akan menyerang dukun itu saat waktunya sudah tepat Kalau dirasa kamu dan juga Mika tidak cukup menerima bantuan Minta tolonglah kepada kedua adik Pak Tanjung yang ada disana Ingat jangan biarkan Bu Rianti melihat prosesnya Dia pasti tidak akan kuat Roshid membaca pesan itu lalu menunjukkannya kepada Mika Mika paham dengan arahan itu Lalu segera memberi tanda pada Hani dan juga Tari Bahwa mereka akan segera memulai pekerjaan selanjutnya Pak Tanjung mari ikut dengan kami berdua keatas Kami akan melanjutkan pekerjaan kami untuk mengurus Pak Tanjung Ajak Roshid Jika tidak keberatan Pak Reno dan juga Pak Riko boleh ikut dengan kami Bantuan kalian akan sangat kami butuhkan Karena saat ini anggota kami yang bernama Pak Raja serta Pak Jo Sedang tidak ada disini untuk bisa memberikan bantuan Jelas Mika Iya tentu Insya Allah kami tentu bisa ikut membantu Tanggap Reno dengan cepat Bagaimana dengan aku dek? Apa aku boleh ikut juga keatas? Tanya Rianti Sebaiknya Bu Rianti disini saja bersama dua rekan kami yang lain Yang akan kami lakukan untuk mengurus Pak Tanjung kali ini jauh berbeda Dengan saat kami membantunya mandi itu Jawab Roshid Itu benar Bu Rianti Sebaiknya ibu disini saja bersama kami Agar semuanya bisa cepat diselesaikan Dan Pak Tanjung bisa cepat dijauhkan dari ancaman teluh bambu Yang mungkin saja akan kembali lagi Tari ikut membucuk Rianti Rianti akhirnya menuruti bujukan Tari Lalu kembali duduk di sofa bersama Rania dan Dira Tanjung ini dipapak oleh Reno dan juga Riko Menuju ke atas Sementara Roshid dan juga Mika sudah lebih dulu tiba disana Untuk mempersiapkan apa yang mereka butuhkan Nanti kalau Bu Rianti mendengar suara teriakan Pak Tanjung Jangan kaget ya Bu Itu adalah hal biasa yang sering terjadi ketika kami sedang bekerja dan membantu korban teluh Insya Allah Pak Tanjung akan baik-baik saja Karena kedua rekan kami akan membantu untuk mempentengi diri Pak Tanjung Dari luar maupun dari dalam Jelas Hani Tapi kalau ternyata Akan ada apa-apa pada suamiku bagaimana dek Aku khawatir sekali Ungkap Rianti Ibu tidak mau dukun yang saat ini sedang kita lihat ritualnya Melalui layar laptop itu kembali menyerang Pak Tanjung bukan? Ibu ingin semuanya kembali seperti biasa kan? Kalau ibu ingin semuanya selesai dan kembali seperti sediakala Maka tolong apaikan saja suara teriakan Pak Tanjung yang akan terdengar sampai ke sini Ini demi kebaikan Pak Tanjung dan juga Bu Rianti sendiri Jelas tari agar Rianti paham dengan yang mereka kerjakan Rania segera memeluk Rianti dengan erat Agar Rianti bisa taba menghadapi keadaan yang sedang tidak stabil Sabar kak, sabar Aku dan juga kak Dira ada di sini untuk menemani kakak Insya Allah kami tidak akan meninggalkan kakak dan juga Bang Tanjung Sesulit apapun keadaannya Janciran ya Bahkan kalau aku diberi izin untuk membuat mereka berdua bapak pelur pun Aku jelas tidak akan menyanyiakan izin itu Kalau perlu akan ku jambak rambut mereka Sampai rontok tidak ada sisa Tambah Dira Yang tampaknya sangat gemas dengan apa yang dilihatnya pada layar laptop itu Jangan Dek Nanti Mama dan juga Bapak bisa shock Kalau kamu memberi mereka pelajaran Biar saja Allah yang memberi mereka pelajaran Kita tidak perlu mengotori tangan untuk members dendam Karena itu akan membuat kita menjadi sama saja dengan mereka Larang Rianti Sambil meraih Dira untuk dirangkul Nah ini kakak terkadang terlalu baik dan terlalu pasrah terhadap orang lain Saudera Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Raja tiba di pinggir hutan untuk menjemput Jonathan Jonathan menatapnya seakan butuh sebuah penyampaian atau laporan mengenai keadaan di dalam hutan Aku tahu kalau Pak Joe juga butuh informasi Tapi sebaiknya Pak Joe melihat sendiri apa yang tengah Pak Budi dan juga Bu Erin lakukan di dalam hutan itu Bersama seorang dukun pemelihara kuntilanak Oh iya jangan kaget kalau nanti akan ada banyak kuntilanak yang bisa Bapak lihat bersama anggota-anggota Bapak Saat ini dukun itu sedang beraksi Jadi semua kuntilanaknya akan menampakkan diri agar bisa dilihat oleh Pak Dudi dan juga Bu Erin Bagi orang-orang yang memiliki mata biasa seperti Pak Joe Kuntilanak-kuntilanak itu akan terlihat sangat jelas serta peterbangan kesana kemari di puncak pepohonan Jelas Raja sebisa yang ia mampu Sebanyak apa kuntilanaknya? Tanya salah satu anggota tim yang Jonathan bawa Raja menatap ke arah orang itu dan memperlihatkan wajah yang sedang jauh dari kesan Segalanya baik-baik saja Banyak Pak, sangat banyak Jawab Raja yang sudah jelas tidak mampu menghitung berapa banyaknya kuntilanak peliharaan dukun itu Dan kamu meninggalkan dek siva di dalam hutan sana sendirian Kenapa kamu tidak membawa dia kesini biar lebih aman? Kalau dia diserang bagaimana? Tanya Jonathan terdengar sedikit panik Pak, dia yang punya ilmu, bukan aku Aku cuma bisa melihat hal-hal tidak kesat mata Sementara kealian dia lebih daripada aku Jelas Raja Jonathan jelas masih sanksi soal perkara yang baru saja dikatakan oleh Raja Ia belum tahu kalau siva memang ujung tombak di dalam timnya Sehingga membuat Raja yakin untuk pergi sebentar dari sisinya demi menjemput Jonathan Mereka akhirnya berjalan bersama memasuki area hutan tersebut Melalui jalan yang lain yang tadi ditempu oleh Raja dan siva Dudie dan juga Erin mengikuti ritual telur bambu yang tengah dikerjakan oleh dukun kepercayaan mereka yaitu Kisahat Mereka mempercayakan semuanya kepada Kisahat agar kembali bisa melihat Tanjung menderita seperti yang mereka harapkan Asap putih terus mengepul dari sebuah wadah besar yang berisi arang bambu Kisahat terus menaburi wadah tersebut dengan kemenyan merah Agar semua kuntilanak peliharaannya berdatangan ke tempat itu Jonathan dan juga Raja tiba di sana bersama beberapa orang anggota tim dari kepolisian Siva meminta mereka untuk ikut bersembunyi sementara waktu Untuk mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh Dudie, Erin maupun Kisahat Pertapalah yang serius kali ini Agar telur bambu yang aku kirimkan untuk adik kalian tidak akan bisa lagi terlepas selamanya sampai dia mati Tita Kisahat Jonathan menggeram kesal saat mendengar apa yang dikatakan oleh Kisahat itu Ia benar-benar tidak habis pikir Mengapa Dudie dan Erin setengah itu terhadap Tanjung? Padahal selama ini Tanjung selalu baik terhadap siapa saja Meskipun dirinya seringkali diremehkan Jonathan sama sekali tidak bisa memahami jalan pikiran Dudie dan juga Erin Kuntilanak yang dipanggil oleh Kisahat benar-benar datang dan mulai berkumpul di puncak-puncak pepohonan hutan tersebut Anggota tim kepolisian yang dibawa oleh Jonathan pun bisa melihat sosok dari semua Kuntilanak itu saat melihat ke puncak-puncak pohon Jonathan juga menyadari betapa banyaknya Kuntilanak yang berdatangan tersebut Namun dirinya ini lebih fokus untuk memperhatikan Kisahat dan ritualnya yang sedang dijalankan Menurut kalian apakah dia benar-benar akan kembali mengirimkan telu bambu itu kepada saudara Ipargu? Tanya Jonathan berbisik Iya pak, pasti dia akan mengirimkan kembali telu bambu itu kepada Pak Tanjung Tapi bapak tenang saja Saat ini Pak Tanjung sedang dipentengi dari luar maupun dari dalam oleh Roshi dan juga Mika Insya Allah Pak Tanjung akan baik-baik saja Serta dijauhkan dari telu bambu yang akan dukun itu kirimkan lagi Jawab Siva Lalu sekarang apakah kita hanya perlu menunggu saja? Jonathan ingin tahu Iya pak Jo, kita hanya perlu menunggu saja Saat ritual itu selesai dan telu bambu itu dikirimkan kepada Pak Tanjung Barulah kita akan keluar untuk menangkap mereka Pak Jo nanti akan mengurus Pak Dudi dan juga Bu Erin Sementara aku dan juga Raja akan mengurus dukun sesat itu Serta mematakan ritual teluhnya Jelas Siva Raja pun kini menatap ke arah Siva yang ada di sebelahnya Ingat, kamu jangan jauh-jauh dari aku Pindah Raja Hmm, ini peganglah Siva kemudian meletakkan sepotol air ke tangan Raja Nanti kalau kita berdua sudah berhadapan dengan dukun itu Maka tugas kamu adalah memadamkan arang bambu yang ada di dalam wadah ritualnya Aku akan mengalihkan perhatian si dukun dan mungkin bertarung dengannya Sementara kamu fokus saja membantu untuk mematakan ritualnya Hah, gimana? Aku yang harus patahkan ritualnya Dengan cara apa Siva? Aku kan gak punya kalian seperti yang kamu Ya belajar Jack, potong Siva Enggak selamanya aku yang harus mematakan ritual Kalau kita sedang berhadapan dengan orang yang berhubungan langsung di dalam ritual itu Kita harus berbagi tugas dan terkadang kamu memang harus mematakan ritualnya Bukan cuma aku saja Raja jelas tidak bisa membantah apa yang Siva katakan saat itu Dirinya adalah partner dari wanita tersebut Sehingga sudah jelas ada kalanya ia memang harus melakukan apa yang sering Siva lakukan Kamu harus ajari aku caranya agar aku bisa mematakan ritual itu Harap Raja Iya Jack, Insya Allah pasti akan aku ajari Kuntilanak-kuntilanak yang sejak tadi bertengger di puncak-puncak pohon Kini mulai berterbangan ke bawah Mengambil kisahat yang hampir menyelesaikan ritualnya Hal itu membuat beberapa orang berusaha bersembunyi Agar tidak diganggu oleh kuntilanak-kuntilanak yang turun tersebut Eh, kuntilanak juga bisa main keroyokan rupanya Desis Jonathan Semua kuntilanak peliharaan kisahat benar-benar berkumpul di tempat ritual berlangsung Dudi dan juga Erin sampai hampir tidak terlihat oleh mereka yang sedang mengintai saat itu Apa yang terjadi sekarang? Kenapa semua kuntilanak itu mendadak turun dari puncak-puncak pohon dan berkumpul di sana? Tanya Jonathan Ritual itu sebentar lagi selesai Pak Joe Maka dari itulah semua kuntilanak peliharaan dukun tersebut turun ke bawah Sebagian dari mereka akan menerima perintah untuk pergi ke rumah Pak Tanjung Seperti yang kami lihat kemarin saat baru tiba di sana Jawab Jiva Lalu, apakah semua kuntilanak yang akan diperintah itu benar-benar akan kembali berkeliaran di rumah saudara iparku lagi? Jonathan tampak resah Insya Allah tidak Pak Joe Kami sudah memintengi halaman peserta rumah Pak Tanjung sejak pagi tadi Insya Allah tidak akan ada yang bisa menembus pertahanan tersebut Kini semuanya hanya bergantung pada usaha Rashid dan juga Mika untuk membantu Pak Tanjung Itulah yang paling terpenting Jiva pun kembali memperhatikan keadaan di tempat ritual dilakukan Dudih dan juga Erin tampak diberi minum sesuatu oleh Kisahat Setelah mereka selesai bertapa Ritual itu telah selesai dan Kisahat tampak sudah siap mengirimkan telu bambu kepada Tanjung lagi Orang yang menjadi sasaran utama bagi Dudih dan juga Erin Beberapa gerombolan kuntilanak kini tampak kembali terbang mengiringi telu bambu yang dikirimkan oleh Kisahat Siva pun langsung berlari menuju ke arah tempat melayangnya sebuah bambu yang sudah diritualkan tadi Kemudian bersiap melemparkan pedang jenawi miliknya ke arah bambu yang melayang tersebut Telu bambu yang awalnya sudah hampir dikirim kepada Tanjung Kini hancur lebur dan berhampuran di atas jalan setapak Yang tadi dilewati oleh Dudih dan Erin Kisahat Dudih maupun Erin tampak sangat kaget saat hal itu terjadi Pedang jenawi yang menghancurkan bambu melayang tadi kini kembali ke tangan Siva Dudih serta Erin jelas merasa kaget saat melihat siapa yang telah menghancurkan telu bambu dengan sangat mudah Kisahat pun maju untuk menghadapi Siva dengan wajah penuh amarah Kurang ajar siapa kamu Berani-berani ya kamu menghancurkan hasil ritual yang sudah aku lakukan Pentah kisahat Aku Kamu tidak perlu tahu siapa aku Jawab Siva Raja segera mendekat ke arah wadah berisi arang bambu Ketika kisahat benar-benar teralihkan oleh keberadaan Siva saat itu Intinya yang perlu kamu tahu adalah Kamu tidak akan pernah bisa berhasil membuat Pak Tanjung menderita lagi seperti seminggu lalu Kamu akan benar-benar berakhir disini Bersama ritual laknet yang kamu lakukan untuk manusia iblis yang suka menyiksa saudaranya sendiri Seperti mereka berdua Tambah Siva seraya menuju ke arah Dudih dan Erin Pure Wadah berisi arang bambu yang baru saja disiram oleh Raja Menggunakan air yang sudah didoakan langsung hancur dalam sekejap Hal itu jelas membuat kisahat Dudih dan Erin kembali dilanda rasa tergajut Suara teriakan Tanjung benar-benar terdengar sangat keras dari lantai atas Rianti sebisa mungkin menahan dirinya untuk tidak menyusul ke atas Demi bisa menyelesaikan semuanya hari itu juga Dira dan Rania pun berupaya keras untuk terus memujuk Rianti Agar bisa menguatkan diri Kita lihat dan dengarkan saja apa yang sedang terjadi di hutan Kak Rianti Hal itu mungkin akan bisa mengalihkan rasa kalut di hati kakak Akibat mendengar teriakan Bang Tanjung Saran Rania Seraya mengusap-ngusap punggung Rianti dengan lembutnya Napas Tanjung tampak terputus-putus Saat upaya Rukia itu masih berjalan Riko dan juga Reno Masih berupaya untuk menahan tubuhnya Agar tidak memberi perlawanan meskipun Terasa sangat menyakitkan Aku sudah tidak kuat Dek Ucap Tanjung terbata-bata Sabar Bang Ini sudah setengah jalan Apa yang Dek Roshi dan juga Dek Mika upayakan untuk Abang tidak bisa dihentikan begitu saja Tanggap Riko Benar itu Bang Kalau tidak benar-benar tuntas Lalu apa gunanya mereka membantu Abang saat ini Pikirkan Kak Rianti Bang Pikirkan juga anak-anak Abang yang saat ini sedang kuliah di luar kota Mereka butuh Abang Mereka tidak ingin kehilangan Abang dengan cara yang tragis Mereka akan bersedih seumur hidup jika Abang menyerah sekarang Lagipula kami ada disini untuk membantu Abang Abang tidak sendirian Bagilah dengan kami ke lukesah Abang Karena kami juga tidak mau kehilangan Abang Ungkap Reno sambil mencoba menahan air matanya Riko juga berupaya untuk tidak menangis Beginya Tanjung harus terus dikuatkan agar bisa melewati semua proses rukia yang sedang berjalan saat itu Jadi jika Tanjung melihatnya menangis bersama Reno Sudah jelas Tanjung akan menjadi tidak kuat dan akan selalu ingin menyerah Abang mungkin banyak salah pada Bang Dudi deh Mungkin Abang buat salah padanya tanpa Abang sadari Makanya Bang Dudi marah pada Abang sampai seperti ini Tanjung mulai memilih menyalahkan dirinya sendiri Tidak Bang, demi Allah Abang tidak ada buat salah apapun pada Bang Dudi Bang Dudi memang sedang menempuh jalan yang sesat Bang Dan apa yang Bang Dudi tempuh saat ini bukanlah salah Abang Sanggariko dengan cepat Rosi dan juga Mika mendengar hal itu sambil menyiapkan air minum baru yang sedang mereka doakan Tanjung tampak benar-benar putus asa Akibat rasa sakit ketika menjalani rukia dari bagian luar tubuhnya Tanjung bahkan sempat mengatakan bahwa tubuhnya terasa seperti sedang diiris-iris oleh pisau berulang-ulang kali Hal itulah yang tampaknya membuat Tanjung mulai memikirkan Apa kesalahannya terhadap Dudi ataupun Erin Bang, kami berdua adalah saksi bahwa Abang tidak pernah berbuat jahat pada siapapun Bahwa Abang tidak pernah zolim terhadap orang lain Bahwa Abang adalah orang yang paling adil dan selalu menjadi orang yang netral setiap kali ada masalah datang ke dalam hidup kami Abang bahkan tidak pernah menyudutkan kami dan lebih memilih merangkul kami agar tidak bertengkar Demi Allah Jangan salahkan diri Abang sendiri Kami merasa sedih karena Abang tampak menyesali diri Abang sendiri sekarang Ujar Reno Rosit pun kemudian mendekat bersama Mika Lalu menyodorkan air minum yang sudah selesai didoakan kepada Tanjung Ini adalah upaya terakhir Pak Tanjung Silahkan airnya diminum sampai habis dan jangan lupa baca bismillah terlebih dahulu Ujar Rosit Benar-benar yang terakhir D Tanya Tanjung Iya Pak Tanjung Ini adalah yang terakhir setelah tadi kami ini berdua melakukan rugiah dari luar tubuh Pak Tanjung Sekarang saatnya kami merukia bagian dalam tubuh Bapak Agar semua yang dikirimkan oleh Dukun itu benar-benar bisa keluar dan tidak lagi berserang di dalam tubuh Bapak Jawab Mika meyakinkan Tanjung untuk segera meminum airnya Tanjung pun kemudian meminum air tersebut setelah membaca bismillah Ia menandaskannya hanya dalam waktu kurang dari 1 menit Setelah air tersebut habis Rosit kembali menerima gelas yang sudah kosong dari tangan Tanjung Kemudian segera beralih ke bagian belakang tubuh pria itu Tanjung pun mulai membutuhkan sesuatu yang tambaknya memang harus keluar dari dalam tubuhnya itu Mika menandang dari bagian depan sementara Riko dan Reno masih menahan tubuh Tanjung sekuat tenaga Keluarkan Pak Tanjung Keluarkan dan jangan ditahan Perintah Mika Wajah Pak Tanjung sudah memerah Dan itu memerah luar biasa saat mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya tersebut Mika mulai membantu menarik benda yang keluar dari kerongkongan dan mulut Pak Tanjung saat benda itu sudah terlihat olehnya La ilaha illallah Ayo bang, terus keluarkan bang Dukung Reno Uwe Mika sudah menarik setengahnya benda yang Pak Tanjung muntahkan Riko dan juga Reno jelas merinding saat menyadari Kalau benda yang keluar dari tubuh kakak mereka itu berbentuk bambu yang memiliki duri-duri tajam Mereka tidak bisa membayangkan betapa sakitnya yang Tanjung merasakan pada saat itu Mereka hanya bisa berharap bahwa semuanya akan segera berakhir Sedikit lagi Pak Tanjung Terus Pak, jangan menyerah Mika kembali memberikan arahan Uwe Allahu Akbar Terdengar teriakan Rianti, Dira, dan Rania dari lantai bawah Bambu berduri itu akhirnya benar-benar bisa keluar sepenuhnya dari dalam tubuh Tanjung Bersamaan dengan suara teriakan Rianti dan Rania barusan Roshid dan juga Mika mengakhiri Rukiya tersebut Lalu membiarkan Tanjung langsung berbaring di tempat tidur Sekarang Pak Tanjung bersikir terus ya Pak Sampai waktu sholat zuhur tiba Benda Roshid, Tanjung pun hanya bisa mengangguk lemah Sementara itu Riko dan juga Reno keluar dari kamar tersebut Dan mencoba melihat ke lantai bawah Ada apa di bawah? Apakah ada yang terjadi? Tanya Reno Tidak ada yang terjadi disini Bang Hanya saja kami barusan agak senang saat akhirnya Teluk bambu yang akan dikirimkan kepada Bang Tanjung dihancurkan oleh Dek Siva Dan wadah ritual yang digunakan si Dukun itu dihancurkan oleh Dek Raja Jelas Dira sambil menuju ke arah layar laptop Reno dan juga Riko pun tampak pun nafas lega Saat tahu bahwa teriakan lantang tadi adalah teriakan Karena sudah ada kemajuan untuk Tanjung Roshid dan juga Mika masih berada di dalam kamar Tanjung Mereka kini sedang membereskan semuanya Agar tidak ada yang berantakan saat waktu sholat zuhur tiba Dudi dan juga Erin masih terpaku di tempat mereka berdiri saat itu Kala menatap Raja dan juga Siva yang baru saja menghancurkan tempat Serta usaha ritual teluk bambu kisahat itu Kisahat tampak semakin marah Sehingga semua kuntilanak peliharaannya di hutan itu mendadak-hendak Mendekat ke arah Siva dan Raja Kalian Bukankah kalian berdua adalah asisten rumah tangga serta sopir di rumah adik kami? Tanya Erin Adik kami? Raja tidak menyangka kalau Erin masih menyebut Tanjung dan Rianti sebagai adik Anda menyebut Pak Tanjung sebagai adik Padahal baru saja kalian hendak mengirimkan lagi teluk bambu kepadanya Wah aku sekarang benar-benar merinding setelah mendengar hal itu Semua kuntilanak disini yang tengah menatap ke arahku Tidak bisa membuatku merinding seperti yang anda lakukan Adik Tambah Siva Sambil memainkan bedang jenawi di tangannya Kakak macam apa yang Tega ingin menyakiti adiknya sendiri Dengan cara yang begitu mengerikan seperti memberi teluh Aku juga punya adik sepupu Dan dia sangat menyebalkan Dalam beberapa kesempatan Tapi untuk membencinya Ataupun marah padanya Aku benar-benar merasa tidak sanggup melakukan hal itu Padahal dia sangat menyebalkan Tapi aku merasa tidak mampu membalas sikap menyebalkannya Lalu dimana salah Pak Tanjung Sehingga kalian berdua begitu tega mengirimkan teluh bambu padanya Sampai harus menyuruh dukun lemah itu Apa katamu? Dukun lemah? Siapa yang kamu sebut dukun lemah? Teriak kisahat Siva menatap ke arah kisahat Lalu memandangnya dari atas ke bawah berulang kali Yaitu kamu Jawab Siva dengan entengnya Raja sebenarnya merasa kaget Karena Siva malah menjawab Teriakan kisahat dengan jawaban yang singkat Disertai tatapan mengejek Ia ingin sekali tertawa karena bisa melihat sisi dari Siva yang lainnya Yang belum pernah ia lihat sebelumnya Namun segera sadar bahwa situasi sangat tidak tepat jika harus tertawa karena memperhatikan Siva Kurang ajar kamu Berani-berani kamu menghinaku secara terang-terangan seperti itu Hush Setelah kisahat tumbang untuk sementara waktu Tetapan Siva pun kembali terarah kepada Dudi dan juga Erin Jack Bilang pada Pak Jo Untuk segera mengamankan mereka berdua Pintah Siva Berhenti di tempatmu Seru Pak Dudi Sambil mengeluarkan sebilah pisau dari balik pakaiannya dan mengancam Raja Jangan coba-coba mendekat kepada aku dan istriku Atau aku akan membuatmu menyesal Raja pun segera mengeluarkan pedang jenawi miliknya dari balik baju Lalu memasang guda-guda yang tepat pada kedua kakinya Mari kita buktikan Pak Dudi Siapa yang akan lebih dulu merasa menyesal hari ini Balas Raja tidak takut akan ancaman dari Dudi Jonathan dan beberapa anggota kepolisian keluar dari tempat mereka bersembunyi tadi Ketika melihat Raja dan Dudi yang kemungkinan akan saling berkelahi Lari dek, pergilah duluan Nanti abang susul Perintah Dudi kepada Erin Erin pun segera berlari ke arah jalan setapak yang tadi dilaluinya Jonathan segera mengejarnya Sementara Dudi kini mulai menyerang Raja dan saling mengadu senjata masing-masing Siva kini memfokuskan diri kepada kuntilanak-kuntilanak peliharaan kisah hati itu Semua kuntilanak itu harus ia usir dari tempat itu Agar saat kisah tersadar kembali dari pingsannya Maka dukun itu tidak akan memiliki bahlah bantuan Siva kemudian membaca doa-doa yang tertera seperti disini ya teman-teman Lalu kemudian Siva pun langsung meniup pedang jenawi miliknya Lalu berniat melemparnya ke arah salah satu pohon Yang menjadi pusat bersarangnya semua kuntilanak-kuntilanak tersebut Setelah meniupnya hingga ujung Siva pun melemparkan pedang tersebut ke arah sarang mereka Pedang itu menancap dalam pada pohon yang menjadi pusat sarang kuntilanak peliharaan kisah hati Dalam sekejap semua kuntilanak yang ada di sarang itu Langsung pergi secara bersamaan dalam waktu singkat Setelah keadaan dirasa sudah cukup tenang Siva pun segera melangkah menuju tempat tertancapnya pedang jenawi yang tadi ia lemparkan Terang! Dudi berupaya menahan serangan dari raja Yang sejak tadi tidak pernah berhasil ia serang balik Nafasnya cukup terengah-engah namun ia sadar bahwa saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk menyerah Jika dirinya menyerah maka akan ada kemungkinan kalau pada akhirnya kedua orang tuanya akan tahu tentang perbuatannya kepada Tanjung Ia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya Jika sampai mereka tahu bahwa dirinya berusaha menyiksa Tanjung melalui teluh bambu Menyerah sahaja pak Dudi Meski anda tidak menyerah sekalipun polisi sudah siap menangkap anda Karena sudah ada bukti yang kuat atas perbuatan anda terhadap pak Tanjung Anda dan istri anda tidak akan bisa lolos dari ceratan hukum Ucah raja Tidak kalau aku menyerah maka Tanjung Reno dan juga Riko yang akan menerima warisan dari kedua orang tuaku Aku tidak mau berbagi dengan mereka Dan seharusnya jika kalian tidak mengganggu ritual tadi Maka Tanjung sudah akan kembali tumbang Lalu setelah itu Reno dan juga Riko akan segera menyusulnya Karena aku juga akan mengirimkan mereka teluh yang sama Balas Dudi Terdengar penuh dengan dendam Siva mengambil jalan memutar Lalu menendang Dudi dari belakang untuk membantu raja menghadapinya Dudi tersungkur di atas rumputan dan tumpukan lumut di hutan itu Kini dia kembali berupaya untuk menahan serangan yang datang dari raja dan Siva Mereka benar-benar terus menyerang Dudi Hingga membuatnya terus terpojok ke arah sebuah pohon besar yang tidak jauh keberadaannya dari tempat ritual tadi Jonathan dan beberapa orang anggotanya berhasil menangkap Erin yang berusaha melarikan diri Erin kini sudah diamankan di dalam mobil milik kepolisian dan dijaga dengan getat Meski kedua tangannya sudah dipasangi borgol Jangan ada yang lengah Jaga dia baik-baik Aku akan masuk kembali ke dalam hutan untuk membantu kedua anak muda yang masih menghadapi dukun serta Pak Dudi Ujar Jonathan Siap kemandan Jawab beberapa orang dengan kompak dan tegas Jonathan pun segera kembali masuk ke dalam hutan bersama tiga orang yang tidak mendapat tugas untuk menjaga Erin Mereka melihat dari kejauhan bahwa Kisahat masih pingsan Sementara raja dan juga Siva tengah berusaha memocokkan Dudi Perkelahian yang melibatkan adu pedang dan pisau itu membuat Jonathan terdiam selama beberapa saat Ia tidak pernah berpikir bahwa raja ataupun Siva juga punya kealian berkelahi seperti yang sedang dilihatnya Kenapa anak-anak muda ini tidak bergabung saja dengan kepolisian Kenapa mereka justru malah bergulat untuk mengurus perkara teluh dan malu-malu gaib Pikir Jonathan benar-benar merasa tidak paham Rianti sudah tidak bisa berkata-kata saat mendengar Dudi mengutarakan niat yang sebenarnya terhadap Tanjung Bahkan yang tidak terduga adalah kebenaran tentang Reno dan juga Rico yang akan menjadi target teluh bambu selanjutnya Jika Tanjung sudah benar-benar berhasil dibuat sengsara Rianti hanya bisa menangis Pasalnya saat itu kedua orang tua Tanjung baru saja tiba tanpa mengabari terlebih dahulu Dan mereka mendengar semua pengakuan Dudi dengan sangat jelas Anak tidak dauti untung Dasar anak durhaka Beraninya dia bermain teluh untuk menyingkirkan adik-adiknya sendiri Keterlaluan Maki Ratna ibu gandung Tanjung Mak sudah mak Bang Budi mungkin ya hanya hilaf Jangan sebut Bang Budi anak durhaka mak Surganya Bang Dudi ada di kaki mama Mohon Rianti seraya mendekat salah satu kaki Ratna Kamu itu terlalu sabar Rianti Kamu terlalu sering berpikiran baik terhadap orang lain Lihat suami kamu sekarang Lihat keadaannya Ya Allah Kenapa kamu harus bersikap netral dan tidak mau sesekali mencurigai seseorang Bahkan Kalau bukan kerah kakakmu yang memaksa Ya mungkin Anak-anak muda ini tidak akan ada disini Untuk membantumu dan juga suamimu Agar bisa terlepas dari teluh yang Dudi dan juga Erin kirimkan Sadar Rianti Kehidupanmu baru saja hampir dihancurkan oleh orang lain Ratna berusaha membuat Rianti sadar Tapi Bang Dudi kakak iparku mak Dia adalah abangnya suamiku Mana bisa aku mau membenci dia mak Suamiku sendiri pun tidak pernah membencinya Meski Bang Dudi sering memutarakan hal yang bisa membuatnya tersudut Lalu apa yang membuatku harus membencinya mak Jika suamiku saja tidak membencinya Bahkan Bang Tanjung mungkin saat ini tidak sedikit pun merasa marah pada Bang Dudi Bang Tanjung pasti lebih memikirkan apa yang menjadi kesalahannya Sehingga Bang Dudi mengirimkan teluh kepadanya Betul itu mak Bang Tanjung memang lebih memikirkan apa kesalahannya pada Bang Dudi Dia mengatakannya sendiri di depan kami Saatnya dirinya ini sedang dirugia Mama boleh tanya juga pada mereka Karena mereka yang merugia juga ikut mendengar tentang apa yang Bang Tanjung katakan Ujah Reno Yang sudah tidak bisa menahan tangisnya sendiri Rasa sakit hati jelas ada di benak Reno Begitu pula di benak Rico setelah mendengar pengakuan Dudi Namun melihat cara Tanjung menghadapi semua yang sedang terjadi dengan melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri Membuat Reno maupun Rico tidak mampu untuk mengingat rasa sakit hati mereka Sudah Sebaiknya sekarang kita lihat saja keadaan Tanjung di kamarnya Urusan Dudi dan juga Erin Biar polisi yang urus mereka pada akhirnya nanti Saran Maruli ayah kandung Tanjung kepada Ratna Iya Rana pun menyeka air matanya Sambil membantu Rianti bangkit dari lantai Mari kita lihat Tanjung di atas Aku juga ingin memeriksa keadaannya Reno dan juga Rico mengantar Ratna dan juga Maruli menuju ke atas Dira dan juga Rania Kini kembali berusaha menenangkan perasaan Rianti yang benar-benar kacau Demi Allah Tidak ada satu detik pun aku pernah berpikir buruk tentang keluarga kita Dek Bahkan saat Dek Siva mengatakan padaku Bahwa pengirim telur bambu itu berasal dari keluarga terdekat kami Aku langsung menolak pemikiran itu dan mengelak berkali-kali Ya Allah kenapa rasanya sesak sekali setelah semuanya terbongkar Dek Kenapa rasanya sangat sulit untuk dihadapi Tanya Rianti Di tengah tangisnya yang menyayat hati Sabar kak, sabar Kami ada disini untuk kakak Kakak harus sabar menghadapi semuanya Jujur saja aku dan juga Rania Belum tentu bisa kuat seperti kakak Jika suami kami Berdua ini yang diteluh lebih dulu oleh Bang Dudi dan juga Kak Erin Kami bisa-bisa menggila dan ingin langsung mencabik-cabik mereka berdua Tapi kakak memang lain Kakak dan juga Bang Tanjung punya sifat sabar yang tidak bisa dipunyai oleh orang lain Karena terlalu sabar itulah Mungkin sekarang kakak jadi sedikit merasa sesak setelah tahu kebenarannya Ujar Dira Itu benarkah Kami tidak akan setangguh kakak Jika yang diserang oleh Bang Dudi lebih dulu adalah Bang Riko atau Bang Reno Kami tidak akan bisa menghadapi mereka dengan tenang seperti yang kakak lakukan tadi Tambaran ya Seharusnya saat ini aku marah deh Seharusnya aku marah besar pada Bang Dudi dan juga Kak Erin Serta menanyakan apa salah Bang Tanjung pada mereka Tapi entah kenapa aku justru tidak melakukan itu deh Ya entah kenapa aku tidak bisa marah pada mereka berdua Dan karena itulah dadaku rasanya sesak saat ini Oh gak berhenti Di lantai atas Ratna memeluk Tanjung seraya menangis tiada henti Hatinya sakit saat tahu Bahwa anak tertua serta menantu tertuanya dengan tega telah mengirim telur kepada Tanjung Yang tidak melakukan kesalahan apa-apa Istrimu Tanjung Istrimu Dia terlalu sabar dan terlalu baik pada siapa saja Bahkan dia tidak mengabari mama dan bapakmu padahal kamu sedang berjuang melawan sakitmu Hanya karena dia tidak mau kami stres Hanya karena dia tidak mau pikiran kami terbebani Astagfirullah Demi Allah mama tidak pernah terbayang akan mendengar pengakuan keji dari mulut abangmu itu Dia bukan hanya ingin menyakitimu nak Tapi dia juga hendak menyakiti Reno dan juga Riko Hanya karena perkara warisan dia menjadi segila itu nak Mama sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi tentang dia sekarang Mama sudah kehabisan kata-kata nak Ungkap Ratna Seharusnya mungkin mama berikan saja warisan yang Bang Dudi inginkan Mama bahkan tidak memberitahu aku ataupun istriku mengenai persoalan dua minggu lalu Andai bukan Dek Dira yang bicara karena sudah terlalu kesal dengan sikap Kak Erni dan juga Bang Dudi tadi Maka aku dan juga Dianti tidak akan tahu apa-apa soal permasalahan dua minggu lalu itu Ujar Tanjung masih terdengar sangat lemah Mana mungkin mama mau memberikan warisan pada dia begitu saja Sementara adik-adikmu masih membutuhkan bantuan dari mama dan juga bapakmu Apa yang akan mama dan juga bapakmu memberikan kepada Reno dan juga Riko Kalau kami memberikan semua warisan itu kepada abangmu Sementara warisan itu belum dibagi sama sekali Tanya Ratna Kenapa mama harus khawatirkan masalah Reno dan juga Riko lagi Bukankah Anggut dan juga istriku sudah berjanji pada mama Saat kami membujuk mama untuk memberi mereka izin Menikah dengan wanita yang mereka pilih Mama sudah tidak perlu lagi memusingkan urusan Reno dan juga Riko setelah mereka menikah Karena aku dan Dianti sudah memikirkan semuanya untuk mereka Kami sudah bangunkan mereka rumah Kami sudah tabungkan pelang-pelang biaya pendidikan untuk anak-anak mereka Kenapa mama harus memikirkan Reno dan juga Riko lagi Andai mama beri saja apa yang Bang Dudi inginkan Maka semuanya tidak akan jadi seperti ini Keluarga kita akan tetap baik-baik saja dan tidak perlu ada masalah Jawab Tanjung Tapi itu sama saja dengan kami tidak mendidik Dudi Seperti kami mendidik kamu, Reno dan juga Riko Sahut Maruli Kalian kami didik sama rata Jadi kenapa pada akhirnya harus ada yang kami beda-bedakan Memajakan Dudi jelas tidak pernah tercintas di dalam pikiran bapak dan mama Muna Dudi benar-benar sudah tidak bisa melakukan perlawanan apapun terhadap Raja dan Siva Ia benar-benar terpojok dan pisaunya sudah tidak berguna untuk dipakai melawan Dua orang anggota kepolisian mengawasi Kisahat yang saat itu masih pingsan dan tidak lupa mengarahkan pistol mereka ke arah Dukun tersebut Sementara Jonathan dan satu anggota yang lainnya segera mendekat ke arah tempat terpojoknya Dudi saat itu Menyerah saja Pak Dudi Istrimu sudah kami amankan lebih dulu Saran Jonathan tegas Dan kalau aku menyerah Tanjung dan kedua adikku yang lain akan hidup senang Sementara aku akan berakhir di penjara bersama istriku Balas Dudi kasar Siva pun tersenyum miring saat mendengar kata-kata Dudi saat itu Mau anda apa? Anda ingin adik-adik anda juga merasa dengan hidup yang kacau seperti hidup anda saat ini? Tanya Siva Mana mungkin bisa begitu Pak Dudi? Allah sendiri sudah menjanjikan bahwa orang-orang yang taat kepadanya akan selalu diberikan hal-hal baik di dalam kehidupannya Jadi bagaimana bisa anda berharap kalau mereka juga akan menjadi sengsara seperti yang akan terjadi pada anda sekarang? Apa yang anda tanam itulah yang akan anda tuai Mereka tidak akan pernah merasakan sengsara Karena mereka tidak pernah membuat orang lain sengsara Catat itu baik-baik Ah persetan dengan kebaikan Memangnya kebaikan mereka akan menjadikan mereka orang kaya Buktinya Reno dan juga Rico masih saja sengsara kehidupannya Hanya Tanjung yang sukses Tapi mereka tidak Kamu catat saja kata-kataku Suatu saat Kalaupun bukan aku yang membuat Tanjung menderita Maka Reno atau Rico yang akan membuatnya menderita Mereka akan berusaha juga seperti aku Agar Tanjung tidak terus menerus dijadikan contoh keberhasilan oleh orang tua kami Kamu sudah tahu kalau Tanjung sudah membangunkan rumah untuk kedua adik kalian? Tanya Jonathan Yang jelas tahu segalanya karena Rianti selalu bercerita padanya Apakah kamu juga tahu kalau Tanjung sudah membuat tabungan untuk biaya pendidikan anak-anaknya Reno dan juga Rico? Duddy terdiam saat mendengar hal itu dan tampak tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jonathan Menurutmu kenapa hidup Tanjung lebih mulus daripada hidupmu? Allah itu tidak buta Allah itu tahu mana hamba-hambanya yang berhati tulus Reno dan juga Rico tidak perlu membuat Tanjung sengsara Tanjung sudah mengambil alih tanggung jawab atas mereka berdua beserta keluarganya masing-masing Dari tangan orang tua kalian Maka dari itulah kehidupan Tanjung jauh lebih lancar dalam segala hal Entah itu kehidupan rumah tangganya, pekerjaannya, dan bahkan lancar mengenai hubungan dengan kedua adiknya Jadi kalau kamu tidak percaya bahwa Allah akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh hambanya Maka mulai dari sekarang kamu harus melihat baik-baik bagaimana cara Tanjung menjalani hidupnya Dudi menggaleng-galengkan kepalanya Laki-laki itu jelas tidak bisa mempercayai apa yang baru saja diberikan oleh Jonathan mengenai Tanjung Dudi terlihat mulai lengah Laki-laki itu mulai tidak fokus dengan tujuannya hingga bisa terpojok akibat serangan dari Raja dan Siva Raja melihat itu sebagai kesempatan untuk mengakhiri urusan dengan Dudi Raja pun langsung merendang tangan Dudi sehingga pisau yang dikenggam oleh laki-laki itu terjatuh ke tanah Jonathan dengan sigap segera membekuk Dudi yang sudah kehilangan senjata dan memasang borgo pada kedua tangannya Wah lepaskan, lepaskan aku, aku tidak mau masuk penjara, aku tidak mau masuk penjara Jangan melawan, terima saja kenyataan kalau kamu sekarang akan merekam di penjara Seperti penjahat-penjahat lainnya yang ada di dunia ini Sekarang cepat jalan, tita Jonathan Dudi masih berupaya memberontak agar tidak jadi dibawa oleh Jonathan Namun sayang, tubuh Jonathan yang jauh lebih besar dan kekar membuat Dudi menjadi tidak sebanding dengannya Baik itu ukuran tubuh maupun kekuatan Dudi kini diseret keluar dari hutan itu oleh dua orang anggota tim yang Jonathan bawa Jonathan bersama dengan satu anggotanya yang lain masih melihat ke arah kisah tanpa berani mendekat Jangan didekati Pak Joh Dia masih berbahaya meski sedang pingsan Awasi saja dulu, nanti kalau dia sadar barulah kami urus dan serahkan pada Bapak, ujar Siva Oke, kalau begitu kami berdua akan mengawasi dia dari jarak 10 langkah Putus Jonathan Raja dan juga Siva pun menyimpan pedang cenami milik masing-masing ke dalam sarungnya kembali Siva segera membuka ponselnya yang sejak tadi terus saja bergetar ketika sedang bekerja Raja menetapnya dan Siva tahu kalau dirinya sedang diawasi oleh Raja Apakah tidak sebaiknya kita bangunkan saja dukun itu agar pekerjaan kita cepat selesai? Tanya Raja Jangan Jack, dia justru sangat berbahaya saat sedang tidak satarkan diri seperti itu Ada sumber yang menjadi kekuatannya Yang saat ini sedang melindungi dirinya ketika sedang tidak satarkan diri Kalau kamu memaksa mendekat padanya Kamu akan terkena serangan ilmu hitam yang ada pada dirinya saat ini Jelas Siva agar Raja tidak mencoba-coba hal yang dia larang Siva kini tampak serius saat membaca pesan yang masuk ke ponselnya saat itu Raja pun memutuskan hal yang sama dan mulai membuka pesan yang masuk dari ibunya Kedua insan tersebut tidak bisa menyembunyikan rasa kaget saat tengah membaca pesan di ponsel masing-masing Namun meski demikian Keduanya tetap tidak saling mengatakan apa-apa mengenai persoalan yang baru mereka ketahui tersebut Kamu baik-baik saja Siv? Tanya Raja Enggak aja, aku gak baik-baik saja saat ini Jawab Siva jujur Hmm, aku juga gak baik-baik saja saat ini Siv Selesai kerja apakah kamu mau mendengarkan Kalau seandainya aku ingin bercerita Iya, aku pasti akan mendengarkan ceritamu Kalau kamu mau cerita Aku juga mau berbagi sama kamu Kalau kamu tidak keberatan Tapi kalau Ya mana mungkin Aku keberatan Siv Potong Raja dengan cepat Kalau kamu mau cerita Aku juga pasti akan dengarkan kamu Kamu gak perlu takut, aku gak mau dengar Mana mungkin aku bisa bersikap egois sama kamu Padahal Kamu pengertiannya setengah mati Setiap kali aku ada sesuatu yang perlu kecurahkan Siva pun tersenyum saat melihat ekspresi sebal di wajah Raja Kenapa kamu malah ketawa Ada yang lucu Tanya Raja Hmm, ada ekspresi kamu Ekspresimu kalau lagi merasa sebal itu terlihat lucu Jawab Siva yang kemudian segera berjalan Menuju ke tempat Kisahat berada Wajah Raja jelas memerah saat itu Setelah mendengar jawaban dari Siva Namun Ia segera melupakannya Karena teringat bahwa mereka masih bekerja saat itu Kisahat mulai sadarkan diri Ilmu hitam yang tadi melingkupi tubuhnya Saat pingsan kini menjadi mulai menghilang Kisahat kemudian membuka kedua matanya pelan-pelan Kepalanya masih terasa pusing Setelah tadi terkena serangan balik dari Siva Ia tidak pernah menduga Kalau wanita itu bisa memberinya serangan balik yang begitu kuat Sehingga membuatnya melemah seperti saat ini Kisahat menatap tepat ke arah Siva dan juga Raja Ketika pandangannya mulai tampak jelas Jonathan dan juga satu anggota timnya Sudah mengarahkan pistol mereka kepada Kisahat Agar laki-laki itu tidak berani macam-macam Kurang ajar kamu Berani-beraninya kamu mengusik pekerjaanku Empat kisahat Mengusik Siva dengan cepat Mungkin sekarang kamu ingin merawatnya menjadi menghancurkan pekerjaanmu Lihatlah disini sudah tidak ada apa-apa lagi yang bisa kamu harapkan Semua kuntilanak peliharaan kamu sudah aku usir Dan sarang yang kamu buat untuk kuntilanak-kuntilanak itu Kini sudah aku hancurkan Tempat yang biasa kamu gunakan untuk melakukan ritual perdugunan Juga sudah hancur lebur Kamu sudah tidak punya harapan apa-apa lagi sekarang Ucapan Siva benar-benar membuat Kisahat semakin marah Kedua tangannya mengepal Seakan hendak mengeluarkan sesuatu secara diam-diam untuk menyerang Siva Kamu pikir semuanya sudah berakhir Kamu pikir aku akan menyerap begitu saja setelah kamu menghancurkan semua yang aku jaga baik-baik selama ini Kamu telah menghancurkan apa yang diwariskan oleh nenek moyangku Jadi kamu harus membayar semuanya Siva menyiram Kisahat dengan air dalam botol yang sejak tadi sudah ia siapkan Kisahat mendadak tidak bisa merasakan aliran kekuatan ilmu hitamnya lagi setelah disiram oleh Siva Laki-laki itu mendadak meraba ke seluruh tubuhnya dan berharap akan bisa merasakan aliran ilmu hitam itu sekali lagi Terlalu lama? Kamu terlalu banyak basa-basi Omel Siva pada Kisahat Lalu kemudian langsung menatap ke arah Jonathan Silahkan Pak Joe Orangnya mau diperugel boleh Mau langsung saja diseret juga boleh Suka-suka hati Pak Joe saja deh Siva pun kemudian segera berjalan menelusuri jalan setapak yang mengarah keluar hutan bersama raja Yang kini sudah tidak bisa menahan tawanya Kelakuan Siva kadang-kadang memang sulit sekali tebak Jika moodnya sedang bagus Maka dia akan bersikap serius sampai semua urusan itu selesai Tapi jika moodnya sedang buruk Maka jangan harap akan terlihat sikap seriusnya yang biasa Yang akan terlihat dari wanita itu ketika moodnya buruk adalah sikapnya yang masa bodoh terhadap apapun Bahkan Jonathan pun kini hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya Saat melihat tinggal Siva yang bisa diubah-ubah tanpa aba-aba Lepaskan Lepaskan aku Aku adalah dukun sakti di wilayah ini Aku tidak akan terkalahkan oleh anak ingusan macam perempuan itu Teriak izahat sambil memperontak hebat ketika akan dibawa oleh Jonathan Lapor sama nenek moyangmu sana Siapa tahu nenek moyangmu bisa membantumu bebas dari penjara Balas Siva tanpa menolak sama sekali Tau raja semakin terdengar jelas saat mendengar balasan yang Siva ucapkan Punya nenek moyang tukang pelihara kuntilanak kok bangga Gerutu Siva pelan Ya Allah Siva kamu kesal karena disebut anak ingusan sama dukun itu Tebak raja Siva memilih tidak menjawab dan justru Sekiranya melepas kamera kecil yang sejak tadi Ia sematkan pada cagetnya Aku lapar Ujar Siva Oh kamu bad mood gara-gara lapar Memakan roti dulu apa gimana Aku masih ada nih Roti yang semalam dibeli di Starbucks Masih tersegel kok Tau raja sambil membuka ranselnya Semalam kamu beli spicy tuna bread kan Kok bisa belum habis Tanya Siva merasa heran Kan semalam aku beli tiga Mana ukurannya besar-besar semua Ya kali aku bisa habisin semua itu Salah kali makan Jawab raja Siva pun tersenyum Lalu menerima oluran spicy tuna bread dari tangan raja Mereka berdua akhirnya tiba di pinggir jalan Yang bisa melihat keberadaan Dudie Serta Erin yang terborgol Di dalam mobil patroli Dudie dan juga Erin Tampak menatapkan Siva dan raja dengan sengit Seakan akhir yang mereka hadapi saat ini adalah Akibat dari kesalahan Siva dan juga raja Mereka memang tidak akan pernah berubah ya Tetap saja begitu Meski sudah diberitahu soal kenyataan mengenai Pak Tanjung oleh Pak Jo Ujar raja Manusia kalau hatinya sudah tertutupi dengan kebencian akan sulit untuk menerima kebenaran Padahal mereka tahu tentang kebenaran itu Hanya saja mereka menampiknya dan menekankan di dalam pikiran mereka Bahwa menyingkirkan Pak Tanjung, Pak Reno dan Pak Riko adalah tujuan yang mulia Sebaiknya kita doakan saja Agar hati mereka terketuk Dan bisa menerima sebuah kebenaran Saat ini Kita bahkan belum tahu bagaimana reaksi kedua orang tua Pak Tanjung nantinya Kalau tahu bahwa putra tertuanya hampir membunuh putranya yang lain Hanya karena tidak mau berbagi warisan Pikir sifat Semoga saja kedua orang tua Pak Tanjung bisa berlapang dada Saudraja Semoga mereka tidak perlu mengalami shock Saat mendengar berita tentang Pak Dudi dan juga Bu Erin Intinya aku tidak akan sanggup berada di posisi Pak Tanjung atau Burianti Jika diharuskan untuk memberi penjelasan mengenai Pak Dudi Yang mengirim telur bambu kepada Pak Tanjung Kisahat juga sudah dibawa masuk ke dalam mobil patroli lainnya yang masih kosong Lagi-lagi itu masih saja memberontak dan berusaha melarikan diri Namun usahanya tersebut jelas sia-sia Karena Jonathan tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi Jadi sekarang bagaimana? Apakah kalian akan ikut denganku ke kantor polisi? Atau kalian akan kembali ke rumah saudara Ipargu? Tanya Jonathan Kami berdua akan kembali ke rumah Pak Tanjung, Pak Jo Pekerjaan kami kan sudah selesai Jadi kami harus memberi siapkan diri untuk pulang Jawab Siva Raja kemudian meliriknya beberapa saat Namun memilih tidak mengatakan apa-apa Baiklah, kalau begitu Aku akan ke kantor polisi lebih dulu untuk mengurus mereka bertiga Lalu setelah itu baru aku akan menyucul kalian ke rumah saudara Ipargu Pakailah mobilku untuk kembali ke sana Hati-hati di jalan Pesan Jonathan Insya Allah Seperti itu pada Pak Jo Terima milik Tanjung ketika tiba Siva turun lebih dulu Lalu Raja menyusulnya tidak lama kemudian Siva langsung menyerahkan kamera kepada Mika ketika mereka berpapasan Masuk dulu ke dalam Di dalam ada orang tuanya Pak Tanjung Mereka sudah tahu soal perbuatan Pak Dudi dan juga Bu Erin Karena tadi mereka datang saat kalian tengah berhadapan dengan Pak Dudi di hutan sana Ujar Mika Siva dan Raja pun saling menatap satu sama lain setelah mendengar apa yang Mika sampaikan Tanggapan kedua orang tua Pak Tanjung tentang perbuatan Pak Dudi dan istrinya bagaimana? Tanya Raja Mereka marah besar pada Pak Dudi dan juga Bu Erin Jawab Mika Sekarang mereka akan menyerahkan semua urusan pada polisi Karena Pak Dudi dan juga Bu Erin terbukti Perencana hendak melenyapkan nyawa Pak Tanjung Meski melalui teluh dan meski secara perlahan Mereka ingin bertemu kalian berdua Yang tadi secara langsung berhadapan dengan Pak Dudi Dan juga dukun yang mengirimkan teluh bambu kepada Pak Tanjung Yaudah kalau begitu Sebaiknya kita masuk sekarang Sebelum waktu salat suruh tiba Ujar Siva Mereka pun masuk ke dalam rumah milik Tanjung bersama-sama Ratna dan juga Maruli Tampak langsung berdiri dari sofa yang tengah mereka duduki Saat melihat kedatangan Siva dan Raja Tanjung terlihat masih didampingi oleh Rianti Keadaan Tanjung sudah terlihat jauh lebih baik sekarang Setelah teluh bambu yang dikirimkan oleh kisahat berhasil dipatahkan oleh Siva dan Raja Sudah tidak ada lagi yang perlu dirisaukan oleh keluarga tersebut Karena semuanya telah kembali seperti sedia kalah Nak perkenalkan kami adalah orang tua dari Tanjung Kami ingin berterima kasih atas bantuan yang kalian berikan untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi pada putra kami Kami benar-benar berterima kasih anak Karena berkat bantuan kalian maka mata kami semua yang ada di dalam keluarga ini Benar-benar terbuka Andai kalian tidak membantu mungkin nasi putra kami sudah tidak bisa tertolong lagi Unggap Ratna Sama-sama bu Kami membantu Pak Tanjung karena dimintai pertolongan oleh Pak Jo Pak Jo mengatakan pada kami Bahwa dirinya tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada saudara iparnya Karena hal itu ya jelas akan menyakiti adiknya Yang tidak lain adalah burianti Dan karena sekarang sudah tidak ada lagi hal-hal jahat yang mengancam keluarga ini Sebaiknya seluruh anggota keluarga ini mulai memperbanyak ibadah melebihi biasanya Allah akan selalu menjaga hamba-hambanya yang tidak pernah lupa beribadah kepadanya Dan insya Allah Dengan memperbanyak ibadah maka diri kita akan selalu aman dari serangan-serangan gaib Yang dikirimkan oleh orang tidak bertanggung jawab Saran Siva kepada seluruh anggota keluarga tersebut Saran Siva jelas diterima dengan baik oleh seluruh anggota keluarga tersebut Mereka benar-benar bersyukur karena Tanjung bisa terlepas dari upaya teluh yang dikirimkan oleh Dudi dan Erin Tari Roshid dan juga Hani kini mendekat pada Siva Yang tampaknya sedang memikirkan sesuatu Mika juga jelas mengetahui hal itu Namun dirinya ini tidak berani bertanya-tanya pada Siva soal apa yang tengah dipikirkannya Siv kenapa melamun? Tanya Hani Siva pun tersenyum Aku gak melamun kok Yuk sebaiknya kita bersiap-siap untuk sholat zuhur Jawab Siva seraya mengeluarkan ajakan Mereka berendam segera pergi dari rumah utama menuju ke rumah yang saat itu mereka tempati selama menginap Kegiatan siang itu mereka jalankan seperti biasanya Solat zuhur, makan siang, dan serta membereskan barang-barang sebelum pulang ke Jakarta Ntar, aku harus pulang duluan hari ini Boleh pesankan aku tingkat lebih awal? Tanya Siva Roshid pun langsung menatap ke arah Siva sambil mengernyitkan keningnya Memangnya ada apa? Sehingga kamu kok harus pulang duluan Siv? Kok tidak seperti biasanya? Tanya Roshid Ibu dan juga ayah kirim pesan padaku katanya kemungkinan akan terjadi sesuatu pada Rere Jadi mereka harus menangani sesuatu yang penting hari ini Aku tidak tenang Ras, aku rasa aku harus pulang lebih awal dan mendampingi mereka Jawab Siva Tapi itu artinya kamu akan pulang sendirian Siv, urusan kita disini dengan pacukan belum selesai Kamu pasti pahamkan dengan apa yang aku maksud? Ujar Tari mencoba untuk membujuk Siva mengurungkan niat pulang sendiri Please star kali ini aja deh Andai bukan karena ada hal yang penting Aku ya paling gak mau pulang terpisah dari kalian Mohon Siva Tapi masalahnya keselamatan kamu yang kami pikirkan saat ini Siv Bagaimana kalau terjadi apa-apa sama kamu saat pulang sendirian? Roshid ikut membujuk Ras, aku bukan anak kecil lagi Usiaku 25 tahun dan aku tahu jalan pulang Kamu jangan bertinggal seolah aku gak pernah pergi kemana-mana sendirian ya Ras? Aku bukan orang antisosial yang gak bisa keluar tanpa didampingi orang lain Tengah Siva, tampak tidak suka diperlakukan seperti anak kecil oleh Roshid Hei, kenapa kalian jadi berdebat sih? Sudahlah jangan diperpanjang Siva kan hanya sekali ini saja meminta pulang lebih awal daripada kita Apa salahnya coba? Kita membiarkan dia pulang duluan Atau alasan dia ingin pulang duluan Karena ada hal urgent di tengah kekeluarganya kan? Lerah Hani Aku juga keluarganya Han, makanya aku khawatir sama dia Tegas Roshid Hei, jangan bentang-bentang Hani Kalau mau membentak, aku yang harus kamu bentak, bukan Hani Siva tampak marah sekarang dan mendorong Roshid agar menjauh dari hadapan Hani Raja keluar dari kamar yang ditempatinya saat mendengar keributan Lalu menarik tangan Siva agar tidak semakin marah pada Roshid Sudah-sudah cukup, perintah Raja kepada Siva tegas Pria itu jelas tidak ingin dibantah oleh Siva Sehingga Siva segera mundur dan tidak lagi mengatakan apa-apa Raja kini menatap ke arah Roshid yang masih berusaha mengatur emosinya Kamu tidak perlu marah sama Siva, Ras Kamu kan kakaknya Kamu tidak perlu sampai marah seperti itu dan bahkan mengeluarkan pentakan Kalau alasanmu tidak mau membiarkan Siva pulang lebih awal Adalah karena kamu takut terjadi apa-apa padanya Maka biarkan aku pulang bersama dia Aku akan terus memberimu kabar sampai dia benar-benar tiba di rumahnya dengan selamat Begitulah saran Raja Iya, aku setuju dengan Raja Sebaiknya Siva pulang bersama Raja agar Roshid tenang Dan agar tidak perlu ada bertengkaran lainnya Saud Mika setuju dengan jalan tengah yang Raja tawarkan Tadipun mengusap-ngusap bunda Roshid untuk membuatnya kembali tenang Dan bisa berpikiran cernih Raja benar, sebaiknya Siva pulang ditemani oleh Raja Agar kamu bisa tenang, bagaimana? Apakah boleh aku pesankan mereka berdua tiket sekarang juga? Tanya Tari, lembut seperti biasanya Roshid pun mengagukan kebalanya Ia pesankan mereka tiket, jawabnya Raja langsung mencoba menghubungi Roshid Setelah dirinya dan juga Siva tiba di bandara Soekarno-Hatta sore itu Roshid terdengar begitu lega setelah tahu kalau Siva dan juga Raja sudah tiba dengan selamat Pasalnya, Roshid dan juga yang lainnya baru akan berangkat dari bandara internasional Kuala Namu satu jam lagi menuju bandara Soekarno-Hatta Setelah menelpon Roshid, Raja pun segera memesan taksi online agar bisa mengantar Siva sampai ke rumahnya Siva tampak sedikit lelah Namun berusaha mati-matian untuk terlihat baik-baik saja Sayangnya Raja tahu betul bahwa Siva sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja saat itu Sif, aku harus menjaga ayah dan juga ibuku mengursi Rere Ya, aku sudah meminta mereka untuk menunggu kedatangan kuja Karena aku ingin menjelaskan sesuatu pada mereka Ujar Siva tiba-tiba Raja pun menganggukan kepalanya beberapa kali Usai mendengar apa yang Siva katakan Siva kini menoleh ke arah Raja yang duduk dekat tepat di sampingnya Dan belum mengalihkan tatapannya ke arah lain sejak mereka berada di pesawat siang tadi Kalau pada akhirnya kamu merasa aku egois karena berusaha mengabekan Rere Kamu boleh mengatakannya mulai dari sekarang Aku benar-benar tidak ingin keluarga ku terlibat dalam kehidupan Rere Karena dia adalah orang yang paling hobi membuat masalah agar aku terkena masalah Aku capek, Jak Aku capek menghadapi dia Tapi aku harus berusaha bertahan dan diam Agar tidak perlu ada yang sadar kalau aku capek menghadapinya Ada dia bukan keponakan ayahku Maka sudah lama aku berhenti untuk memiliki hubungan dengannya Tapi dia adalah keponakan ayahku, Jak Mau tidak mau aku harus tetap menghargainya dan menganggap dirinya sebagai keluarga Padahal aku sudah tidak sanggup Aku benar-benar tidak sanggup, Jak Siva berhenti sejenak untuk menghapus air matanya yang sulit sekali untuk ditahan kala itu Sekarang dia mulai lagi memainkan peran yang baru Menempatkan seakan dirinya adalah korban dari hal yang dia buatkan sendiri Aku sudah banyak kehilangan teman karena olahnya yang menempatkan aku di dalam sebuah masalah Maka jangan heran kalau temanku sampai hari ini hanya tari Mika dan Hani Aku tahu ibumu telah dia jadikan alat hari ini dan dibuat merasa bersimpati atas diri Rere Tapi aku punya bukti bahwa apa yang dia perlihatkan pada ibumu secara sengaja ataupun tidak adalah sebuah kebohongan besar lainnya yang sudah dia rencanakan Jadi kalau nanti aku merasa aku sangat egois setelah membongkar semua tentang Rere di depan keluarga, kedua orang tuaku maupun di depan ibumu Aku harap kamu akan mengatakannya secara langsung di harapan, Guja Nanti aku akan terlihat sangat ingit memocokkan Rere di depan mereka bertiga Jadi setidaknya biarkan aku tahu Kalau aku akan kembali kehilangan seorang teman akibat membuka kenyataan tentang Rere Karena sejak dulu temanku selalu meninggalkan aku begitu saja setelah Rere menempatkan aku di dalam masalah Janji jak Pinta Siva yang kini sudah kembali bersikap tegar seperti biasanya Raja pun segera menetap ponselnya Lalu terlihat mengetik sesuatu di sana Setelah itu Raja kembali menetap Siva lalu menggenggam tangannya dengan erat Aku gak perlu menjanjikan apapun sama kamu Aku percaya kamu dan hal itu tidak akan pernah Goya meski Rere sendiri yang mendatangkan masalah Tentang kamu kehadapan aku Insya Allah semuanya akan selalu baik-baik saja Mari kita hadapi semuanya sama-sama ya Raja meyakinkan Siva agar menjadi semakin kuat Taksi online yang mereka tumbangi saat itu memasuki halaman rumah keluarga Adinata Raja dan Siva langsung turun setelah membayar ongkos perjalanan dan menurunkan barang dari bagasi Mereka tembaknya sudah ditunggu-tunggu oleh Faris, Mila maupun Retno Mila langsung memeluk Siva dengan erat dan tampak lega karena saat itu belum ada tindakan apapun yang mereka lakukan untuk Rere Ibu, ayah dan juga bahkan ibunya Raja sudah dengar semuanya penjelasanmu kepada Raja Ujar Mila saat mereka semua sudah berada di dalam rumah Siva pun menoleh ke arah Raja selama beberapa saat Namun Raja hanya menganggukan kepalanya dan memberi tanda pada Siva untuk mendengarkan apa saja yang dikatakan oleh Mila saat itu Yang jadi pertanyaan bagi ayah dan juga ibu saat ini adalah Kenapa kamu tidak pernah berusaha memberitahu kami Kalau Rere selalu saja membuatkan kamu masalah sehingga kamu kehilangan banyak teman Kenapa kamu diam saja? Tanya Mila Karena ayah dan ibu tidak akan percaya sama seperti saat teman-temanku tidak percaya padaku Jawab Siva Rere itu pintar memutarbalikan fakta bu Hanya pada saat dia dan juga ganis lingku saja Dia akhirnya tidak bisa mengelak Selebihnya dia akan selalu bisa mengelak dan membuat aku berada di dalam masalah yang dia buat Apakah ibu sekalian mau tanya Mengapa dia sengaja membuat tanda retno melihat bagian tubuhnya yang tampak memiliki luka cambukan yang berbegas sangat parah? Kalau ibu mau tanya Maka aku akan menjawab Dengan satu bukti yang tidak akan bisa dibantah oleh siapapun termasuk oleh Rere sendiri Tunjukkan nak Setelah itu katakan apa maksud Rere yang sebenarnya sehingga dia menunjukkan bekas-bekas luka itu kepada puretno Biarkan mata kami terbuka lebar nak Biarkan kami tahu semuanya tentang dia yang kami tidak tahu Siva pun bangkit dari sofa Lalu berjalan menuju kamarnya Yang terletak tidak jauh dari ruang tengah rumah itu Tidak lama kemudian wanita itu keluar lagi Sambil membawa laptop dan menyalakannya saat tiba kembali di ruang tamu Siva memutarkan satu buah video yang bisa disaksikan oleh semua orang Termasuk Retno dan juga Raja Dalam video itu terlihat Siva sedang membuat rangkaian presentasi Lalu tidak lama kemudian Rere mendadak masuk ke kamar itu dan menguncinya Ada apa Rek? Enggak, enggak ada apa-apa kok Aku cuma mau memastikan kalau kamu besok gak perlu memenangkan lomba apapun di sekolah Maksudmu Kamu mau menahan aku supaya tidak hadir ke sekolah agar tidak bisa ikut lomba apapun Tepat sekali Dan menurutmu Kamu akan berhasil melakukannya Rere terlihat mengeluarkan ikat pinggang dari dalam tasnya Lalu mulai mencabuk bagian punggungnya sendiri berulang-ulang kali dengan sangat keras Siva tambah shock saat hal itu terjadi Namun tidak berani mendekat karena akan membuat dirinya ikut terkena cabukan ikat pinggang tersebut Baju yang Rere pakai kini terlihat berdarah-darah di bagian punggung Rere pun tersenyum ke arah Siva setelah selesai melakukan hal yang cukup gila tadi Kalau kamu besok muncul di sekolah dan memenangkan satu lepas saja Maka aku tidak akan segan-segan untuk membuat kamu dikeluarkan dari sekolah dengan tuduhan Telah melakukan kekerasan terhadapku Kamu paham kan Siva? Ada dia pun Kemudian segera memakai jaket miliknya Lalu keluar dari kamar Siva tidak lama kemudian Pintu kamar mandi di kamar Siva tiba-tiba terbuka Lalu sosok Tari dan Hani terlihat di dalam video itu Mereka segera mengambil Siva dan Hani Segera meraih handycam yang dijadikan alat untuk merekam Ada bukti Dia tidak akan bisa lagi menyentuh kamu melalui sekarang Siva Aku sendiri yang akan memastikan hal itu Video pun terhenti Siva mengambil alih laptopnya dan mematikannya Jadi bekas-bekas luka yang ada di punggung rere Bukanlah bekas-bekas kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya Itu adalah hasil perbuatannya sendiri Astagfirullah Ibu sudah sangat terburu-buru tadi Sudah melihat semua bekas-bekas luka itu secara tidak sengaja Ujarat menawa kepada raja Sengaja bu Ralat raja Bukan tidak sengaja ibu melihat bekas-bekas luka di punggung rere itu Tapi sengaja Ralat sengaja membuat pakaian yang terbuka di bagian punggung Setelah ibu selesai memeriksa kandungannya melalui USG Dia ingin ibu melihat hal itu Dia ingin mendapatkan simpati dari ibu Untuk apa? Untuk apa dia mencari simpati dari ibu? Ibu bahkan tidak kenal dengannya Retno tampak tidak habis pikir Untuk membuat nama Baiku Buruk Tan Retno Jawab Siva Retno pun menatap ke arah Siva yang kini tampak sedang menatap kosong ke arah lantai Retno merasa bersalah sekali Karena tadi sempat berpikiran buruk kepada Siva Saat Siva mengirim pesan berisi kalimat yang bertujuan Menjaga agar tidak ada yang mendatangi Dere Kini setelah ia tahu semuanya Ia merasa takut kalau Siva akan menilainya sebagai orang yang sudah mudah berperasangka terhadap orang lain Saat Tante Retno bersimpati padanya dan datang untuk menghiburnya Maka dia akan langsung menyatakan bahwa aku adalah orang yang telah membuat punggungnya memiliki bekas luka seperti itu Video itu sudah sangat lama Jadi dia pasti berpikir bahwa video itu sudah tidak akan ada lagi sekarang Dia akan menjadikan perselingkuhannya dengan Gani sebagai ajang bersendam terhadapku Padahal aku tidak pernah melakukan apa-apa terhadapnya Dengan cara itu pula dia akan membuat keluarga pareksa bersimpati Sehingga fara pareksa akan menikahinya seperti yang sudah seharusnya terjadi Namaku akan buruk di mata banyak orang Lalu dia akan menjadi yang dibuja-buja Itulah harapannya selama ini Dia menginginkan kehidupanku Jadi dia akan melakukan segalanya Untuk membuatku hancur Dan kemudian merebut kehidupanku Jelas Siva Itu tidak akan terjadi Saudara Raja terdengar begitu tenang Insya Allah aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi Siva Kehidupanmu adalah milikmu Dan dia tidak akan pernah bisa memiliki kehidupan yang kamu miliki Aku akan memastikannya sendiri Caranya? Tanya Ratno Kamu punya cara untuk membuat Rere tidak mencoba lagi merebut kehidupannya Siva Iya aku punya caranya bu Dan akan aku wujudkan Jika itu ibu merestui Jawab Raja Siva mendadak menetap ke arah Raja lagi Seraya membolakan Kedua matanya Maksud kamu? Kamu mau Iya Potong Raja dengan cepat Aku mau menikahi kamu Siva Siva Adinata Itulah yang akan menjadi titik balik dari semua hal yang ingin merebut dari kamu Dia tidak akan bisa merebut kehidupanmu Karena kamu menikah denganku Siva pun dengan cepat menggeleng-gelengkan kepalanya Jika jangan gila kamu ya Kita baru dekat beberapa hari selama bekerja dan mendadak kamu mau menikahi aku Jika please Waraskan kembali otak kamu Dan sadar bahwa aku bukan wanita yang kamu harapkan Ataupun kamu cintai Jadi kamu Siapa yang bilang Siva Lagi-lagi Raja memotong usapan Siva Hal itu jelas membuat Siva terdiam Dengan ekspresi frustasi yang sangat nyata Faris Mila maupun Retno Memilih diam saja di tengah perdebatan kedua insan tersebut Siapa yang bilang Kalau kamu bukan wanita yang aku harapkan Ataupun bukan wanita yang aku cinta Ibuku akan bilang bahwa aku adalah laki-laki paling bodoh Kalau sampai aku gak jatuh cinta sama kamu Setelah kita melewati beberapa hari terakhir bersama-sama Ujar Raja Ibumu gak akan ngomong begitu Raja Jangan mengadah-ngadah kamu Sangat Siva Tante jelas akan bilang begitu sayang Ujar Retno membenarkan ucapan Raja Tante Retno jangan bilangin Raja dong Siva mendadak panas dingin dan hampir menangis Tapi itu memang kenyataannya Mana mungkin Tante tidak mau mendorong Raja untuk suka dan jatuh cinta sama kamu Sementara Tante sudah mengenalmu dengan sangat baik Serta tahu semua hal mengenai kamu Sekarang hanya ada satu hal yang perlu kamu tanyakan pada dirimu sendiri Apakah kamu bersedia menerima lamaran dari Tante setelah Raja menyatakan ingin menikah denganmu Tanya Retno mempungkam Siva hingga tidak dapat berkata-kata lagi Dan cerita pun selesai sampai disini ya teman-teman Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak dan juga mendengarkan video kali ini Ya demikian 6 part yang sudah saya bacakan ya teman-teman Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah Dan untuk kalian yang penasaran dengan cerita-cerita selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum Nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini Sekian terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman Baik buruknya yang tergandung dalam cerita kali ini Yang semoga kalian bisa mengambil yang baik-baik Dan membuang jauh-jauh hal yang buruknya Sekian terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata Dalam saya membacakan narasi video kali ini Saya mohon maaf yang besar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh